Bab 1846 tidak terburu-buru. Satu pedang memotong langit. Cahaya dingin berkedip-kedip seperti rantai aliran bintang, menyapu alam semesta. Hong Zen langsung mati, lubang berdarah yang tidak terlalu besar muncul di antara alisnya, terus menerus meneteskan darah, sudah menjadi mayat. Ah, orang-orang di dekatnya berteriak, ada makhluk tertinggi yang melepaskan raungan, mengejutkan langit dan bumi, langit segera meledak. Mereka tidak pernah mengharapkan Huang untuk mengambil tindakan tegas pada saat ini, tegas dan kejam. Sebuah pedang mengakhiri anak-anak keluarga Hong yang sedang naik daun, bakat heroik ini memudar, darah memercik ke seluruh bumi suci ini. Jenis suara ini cukup untuk membuat matahari, bulan, dan bintang jatuh, menghancurkan banyak ahli sampai mati, tetapi makhluk tertinggi keluarga Hong tidak menyerang surga mending dao. Gelombang suara segera ditarik, kekuatan destruktif menghilang. Dengan suara sou, makhluk tertinggi muncul di depan Hong Zen, cahaya warna-warni keberuntungan yang tak ada habisnya keluar dari telapak tangannya, berharap untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, bagaimana ini bisa terjadi? Serangan dari makhluk tertinggi adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh seorang jenius dari self-release realm tidak peduli seberapa brilian dia. Tubuh Hong Zen terlihat baik-baik saja, tetapi hanya dengan sedikit sentuhan, dia berubah menjadi hujan cahaya. Satu rentetan energi pedang memutuskan tiga dunia. Bahkan jika ada reinkarnasi, bahkan jika ada kehidupan setelah kematian, orang ini masih akan benar-benar mati, kelahiran kembali berubah menjadi ketiadaan. Energi pedang itu seperti gelombang, lama menghancurkan semua kekuatan hidup. Setelah hujan cahaya berlalu, semuanya berubah menjadi abu. Dong. Ada orang-orang yang saling berhadapan di langit. Dua makhluk tertinggi lainnya menyerang, ingin menangkap si Hao. Dengan tiga ahli hebat di sini, Huang sebenarnya berani bertindak begitu tidak terkendali. Orang yang dia bunuh adalah Hong Zen, tetapi yang dipotong adalah martabat mereka. Chi. Makhluk tertinggi ketiga juga diserang, menyerap pada Hong Zen, bergegas membunuh ke surga. Surga mending dao terletak di tempat spiritual yang halus. Ada gunung-gunung surgawi di mana-mana, penuh dengan kabut putih, muncul kecemerlangan keberuntungan, benar-benar tempat yang indah. Energi draconik melonjak ke udara. Di tempat ini, ada pulau-pulau terapung, kota-kota kuno yang tidak jatuh, serta obat-obatan surgawi yang harum, terlebih lagi dao abadi yang tersisa. Hari ini, pertempuran besar terjadi di luar gerbang gunung. Formasi mereka benar-benar dihidupkan kembali, tidak berani ragu bahkan untuk sesaat. Sekte yang melindungi formasi besar diaktifkan, melepaskan rentetan energi abadi. Huang benar-benar memiliki kekuatan surgawi yang mengejutkan dunia. Seorang penatua berkata sambil menghela nafas. Tipe individu ini, di seluruh era yang hebat, hanya ada satu. Yang lain mengangguk. Tidak peduli seberapa kuat dia, jadi apa? Apakah dia bisa masuk ke immortal domain? Semua pencapaiannya telah mencapai batasnya. Penatua lain berkata, menggelengkan kepalanya. Ini mewakili sikap yang berbeda di surga mending Dao. Mata King Yi seperti air, dengan tenang melihat ke depan. Cahaya warna-warni surgawi yang cemerlang dilepaskan dari kedalaman matanya. Pakaian putihnya berkibar, energi Dao abadi menjadi semakin kaya. Namun, hatinya tidak tenang sama sekali, jauh di dalam dirinya, ada konflik besar. Terkadang, dia adalah Yue Chan, tetapi terkadang, dia menjadi King Yi. Potongan dan jejak masa lalu muncul satu demi satu. Dalam kehidupan ini, lintasan nasibnya terus-menerus terjerat dengan orang itu. Jalan apa yang harus dia ambil, apa yang harus dia tinggalkan, pilihan seperti apa yang harus dia buat. Mata King Yi menjadi berkabut, membawa sedikit air. Dalam keadaan linglung, pemandangan masa lalu muncul satu demi satu, bergegas ke arahnya. Segera setelah itu, dia menjadi pendiam, dingin seperti bulan, membawa aura menyendiri. Ini adalah Yue Chan, dia sudah berusaha untuk melampaui, untuk tidak memiliki pikiran lain dalam hidup ini, hanya ingin mencapai keabadian. Cara dunia sekuler, semuanya harus diputuskan. Dia bisa mengacungkan pedangnya, memotong pikiran terakhir ini. King Yi, apakah kamu masih di sana? Di langit di atas, si Hao bergegas, bertarung melawan tiga makhluk tertinggi yang agung. Dia menunduk, bertanya seperti ini. Kamu harus pergi, jangan memikirkan masa lalu lagi. King Yi telah memotong pikirannya tentang masa lalu, ingin naik ke jalan surga, masuk ke domain abadi. Seorang tetua dari surga Mending Dao berkata, Teman kecil, kamu harus pergi dengan cepat. Jika tidak, Anda mungkin memperingatkan beberapa orang yang memiliki kebencian terhadap Anda. Di antara mereka, ada satu yang cukup ramah, menasihati seperti ini. Si Hao melihat ke arah King Yi, bertanya, apakah kamu akan meninggalkan dunia ini? Tubuh King Yi bergerak, dia perlahan mengangkat lengannya, seolah ingin melambai, tetapi segera setelah itu, lengan giok itu membeku, tidak bergerak lagi. Dia mengalami semakin banyak konflik internal. Dua jiwa yang bergabung menjadi satu sepertinya ingin berpisah lagi, bentrok. Ini mewakili keadaan pikiran yang benar-benar manusiawi. Apa yang harus dia lakukan? Tolong pergi. Orang lain dari surga mendingdau berkata, menatap si Hao. Untuk membawa seluruh sekte ke domain abadi, mereka mengembangkan hubungan dekat dengan warisan kuno dan kuat. Mereka mungkin harus bergantung pada individu yang terlahir dengan bakat luar biasa dari seorang raja abadi. Meskipun Huang saat ini benar-benar kuat, dia bertentangan dengan beberapa warisan immortal domain. Mereka sudah menerima cukup banyak informasi, dan karena itu tidak ingin masalah sampingan terus berkembang. Misalnya, leluhur dari keabadian yang hancur dan warisan dari seorang pemuda yang hebat, keduanya sebelumnya memiliki konflik dengan Huang. Memasuki domain abadi adalah sesuatu yang bahkan surga mendingdau harus berhati-hati. Jika hubungan mereka dengan Huang terlalu dekat, maka itu mungkin menghasilkan banyak situasi yang tidak terduga. King Yi, si Hao berteriak, suaranya menjadi lebih keras. Surga mendingdau, di tempat ini, gunung-gunung spiritual muncul satu demi satu, sangat kabur, kabut putih berputar-putar. Sosok cantik berdiri di sana, ragu-ragu, mondar-mandir. Pada akhirnya, dia tampak menggelengkan kepalanya. Teman kecil, kamu harus pergi. Tolong jaga dirimu. Tuan Dao Heaven mending dao berbicara. Akhirnya, King Yi berdiri di sana, perlahan menggelengkan kepalanya. Dimengerti, selamat tinggal, si Hao berkata, dan kemudian dia dengan ganas bergegas ke surga. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Tiga ahli besar mengejarnya bersama-sama, ingin membunuh Huang, menangkapnya. Tepat pada saat ini, tubuh si Hao terbelah menjadi tiga. Ketika tiga bunga dao besar mekar, seolah-olah dia memiliki beberapa tubuh lagi. Mereka secara terpisah bergegas menuju arah yang berbeda. Dia pergi begitu saja, hati King Yi dengan keras ditarik ke belakang, merasakan sakit yang luar biasa, kekecewaan dan frustrasi yang lebih besar. Dia mengangkat lengannya yang seperti batu giyok, meraihnya ke arah langit. Di surga mending dao, semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka tidak pernah menyangka jenius muda yang mengejutkan sembilan surga sepuluh bumi ini menjadi penentu, pergi ke kejauhan begitu saja. Ada juga yang merasa kecewa dan frustrasi. Siapapun bisa melihat bakat luar biasa Huang. Tipe orang ini, jika dia memasuki domain abadi, jika dia bisa mencapai keabadian, kehadiran mendominasi seperti apa yang akan dia miliki. Sayangnya, dia tidak pergi, dan di dunia ini, tidak ada cara untuk mencapai keabadian. Itu tidak mungkin sekarang, itu juga tidak mungkin di masa depan. Rana ini ditakdirkan untuk memasuki zaman tanpa kultivasi. Siapa yang bisa menciptakan keajaiban, siapa yang bisa menembus belenggu. Bahkan tidak ada cara untuk berkultivasi lagi, kenaikan abadi apa yang bisa dibicarakan. Uh! Di kejauhan, ada seberkas surga yang mencapai pancaran pedang, hamparan bintang-bintang terbelah. Terlepas dari ini, ada lengan yang jatuh dari atas bersama dengan bahu. Makhluk tertinggi dari domain abadi, sementara secara terpisah mengejar Huang, salah satu dari mereka terbelah dua. Seluruh tubuhnya jatuh, membawa hujan darah. Darah makhluk tertinggi bisa menghancurkan gunung dan sungai. Semuanya bergemuruh dengan suara keras, pemandangan yang mengerikan. Semua orang dari surga mending daungeri ketika mereka melihat ini. Ini tepatnya Huang. Sebelum dia pergi, dia masih mengirimkan serangan pedang yang menakjubkan ini, mengiris lengan salah satu makhluk tertinggi. Namun, adegan itu masih belum selesai. Tiba-tiba, cahaya pelangi surgawi turun dari atas, terlalu cepat, seolah-olah itu adalah bintang kaisar dari masa lalu yang jauh, menghancurkan semua hal. Honglong. Ini adalah Huang. Dia benar-benar tidak mundur, tetapi lebih menekan ke depan, membantai jalan kembali, mengejar individu yang terluka, ingin membunuhnya. Kamu, makhluk tertinggi keluarga Hong sangat terkejut. Huang terlalu berani, sebenarnya berani bertindak seperti ini. Generasi yang lebih muda, menurut Anda kemana Anda akan pergi. Dua lainnya mengejar target palsu, tapi sekarang, mereka dengan gila-gilaan membantai mereka untuk kembali. Peng. Makhluk tertinggi yang kehilangan lengan ditabrak oleh raja abadi seperti sosok yang turun dari langit. Dia batuk seteguk besar darah, terbang keluar, apalagi menderita luka lain. Dengan suara pu, setelah dipotong oleh pedang ini, seluruh tubuhnya retak, dirusak oleh energi pedang. Ah! Orang ini berteriak, pecah inci demi inci. Di bawah pancaran pedang, sejumlah besar kabut berdarah melonjak, pemandangannya mengerikan. Namun, dua lainnya akhirnya membantai mereka, dengan cepat melindunginya, mengambil tindakan, membantunya menetralkan energi pedang. Namun, dia masih terluka parah, kekuatan bertarungnya berkurang. Tiga ahli hebat berdiri bersama, tidak lagi berani berpisah sekarang, tidak mengejar lagi, malah berjaga-jaga. Selain itu, mereka mulai membakar jimat kuning, mengirimkan pesan. Jika kamu berani mengikutiku lebih jauh, aku akan membunuh kalian semua tanpa kecuali. Kata Huang. Dia kemudian pergi, sangat santai dan tidak terkendali, berangkat ke langit berbintang di depan wajah mereka. Ini terlalu memalukan, tiga ahli hebat menyergapnya bersama, namun salah satu dari mereka terluka parah. Wajah mereka pucat, ini benar-benar terlalu memalukan. Bagaimana Huang bisa sekuat ini? Di surga mending dao, semua orang terdiam, semuanya terguncang. King Yi, sebelum kamu pergi, aku akan mengirimmu yang sebenarnya. Suara tenang ini terdengar dari kedalaman surga, hanya King Yi yang bisa mendengarnya. Bab 1847 berteriak. Setelah Si Hao pergi, seberkas cahaya abadi terbang dari tempat yang tidak diketahui, langsung mendarat di depan gerbang surgawi surga mending dao. Itu berkilauan dengan kemegahan, suci dan tanpa cacat. Ini adalah senjata dao abadi, penguasa pengukur surga. Itu putih bersih seperti batu giyok, tapi itu bukan artefak abadi biasa. Itu diaktifkan oleh seseorang, sekarang hidup kembali, sangat kuat. Itu siap untuk meluncurkan serangan kapan saja, berputar-putar dengan banyak jenis energi abadi yang menakutkan, dipenuhi dengan aura pemberantasan dunia. Namun, Huang sudah pergi, tidak ada jejak yang bisa ditemukan lagi. Huang, apakah kamu berani datang dan bertarung? Penatua yang terluka para itu mendidih karena marah, sangat berharap dia bisa segera menebas Huang. Langit berbintang tenang, tidak ada jawaban. Tiga individu membuat persembahan, dan kemudian mereka mengendalikan artefak abadi, bergegas ke kosmos, ingin menemukannya. Pada kenyataannya, si Hao mendengarnya, tetapi dia tidak memperhatikannya. Awalnya, dia ingin menunggu dan menyergap mereka, tetapi dia merasakan bahwa artefak abadi ini cukup istimewa. Penguasa pengukur surga itu brilian, didukung oleh kehendak surgawi yang menakutkan dari keberadaan tertentu, jadi dia tidak menunjukkan dirinya. Berita menyebar, dunia berada dalam kekacauan. Tidak ada yang dengan sengaja mencoba menyebarkan berita tentang pertempuran ini, tetapi masih bocor, menyebar di bawah langit. Seluruh dunia dengan cepat mengetahuinya, semua yang melakukannya hanya bisa menghela nafas. Huang benar-benar tangguh. Ini adalah seseorang dari warisan domain abadi. Tiga ahli hebat menyergapnya, namun pada akhirnya, dia masih dengan tenang pergi, hampir membunuh salah satu makhluk tertinggi. Baru-baru ini, selalu ada informasi tentang Huang yang beredar, semua rumor yang terkait dengannya. Dia tidak muncul bahkan sekali dalam 30 tahun, namun dia mencapai tingkat makhluk tertinggi. Sekarang, dia benar-benar kuat sampai tingkat ini. Ini adalah gayanya, dia tidak pernah membungkuk, tidak pernah mau menundukkan kepalanya. Bahkan ketika menghadapi orang-orang immortal domain, dia tidak mau menurunkan martabatnya sendiri. Namun, sangat disayangkan bagi Huang ini. Seorang tetua berkata dengan desahan ringan. Mengapa kamu mengatakan bahwa itu sangat disayangkan? Muridnya bingung. Tindakannya telah membuktikan bahwa dia telah membuat pilihannya. Dia tidak akan memasuki domain abadi. Sementara itu, kenaikan abadi tidak mungkin di sini, jadi tidak peduli seberapa menakjubkan dia, dia masih tidak cocok dengan waktu, ditakdirkan untuk akhirnya meninggal. Kata tetua sambil menghela nafas. Huang sangat menentukan, sudah memutuskan apa yang harus menyerah. Dia tidak akan menundukkan kepalanya, tidak akan menekuk lututnya. Namun, jika dia tetap tinggal seperti ini, bagaimana dia bisa mencapai keabadian? Saat ini, lingkungan yang lebih besar bahkan tidak memungkinkan seseorang untuk melewati penghalang itu, jadi begitu zaman tanpa kultifasi tiba, lalu bagaimana? Situasi sudah diatur dalam batu. Banyak hal yang tidak perlu ditunggu untuk mengetahui hasilnya, masyarakat sudah bisa melihat hasilnya. Huang sangat menentukan, nasibnya sudah ditentukan. Semua orang tahu ini. Itu terlalu disayangkan, makhluk tertinggi di bawah 500 tahun. Dia adalah orang nomor satu dalam sejarah di era yang hebat ini. Saya mendengar bahwa di era agung kuno abadi, sepertinya tidak ada orang aneh seperti ini juga. Petik 2. Ini benar-benar tidak dapat membantu untuk Huang. Leluhur garis keturunan abadi yang hancur adalah raja abadi kuno tapi masih hidup. Tingkat kekuatan magis itu hanyalah surga yang meluap. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam? Jika dia berani menunjukkan dirinya di domain abadi, dia pasti akan mati. Petik 2. Jika itu benar-benar abadi, maka itu adalah satu hal, tetapi ini adalah raja abadi. Terlepas dari ini, apakah akan ada kekurangan dari keabadian sejati? Jenis warisan ini, hampir semua ahli yang mereka kirim akan menjadi tragedi kematian. Dia memiliki bakat warping surga, bertarung dengan darah di desolate border, tetapi semua itu tidak akan berarti apa-apa. Banyak orang merasa menyesal untuk Si Hao, merasa kasihan. Tipe individu ini, dengan kondisi yang menguntungkan, akan menjadi naga, tetapi dia tidak memiliki kesempatan seperti ini. Sekarang, dia akan terjebak di sini, ditakdirkan untuk menjadi tanpa harapan, tidak memiliki kesempatan tersisa dengan keabadian. Tidak peduli betapa menakjubkannya dia, dia masih akan mati karena usia tua di dunia ini. Umurnya tidak akan terlalu lama, usia tanpa kultivasi akan tiba, jadi dia paling banyak memiliki 10 ribu tahun lagi untuk berkultivasi. Bakatnya luar biasa, awalnya nomor satu di era yang hebat ini. Makhluk tertinggi termuda dalam sejarah, agak menyesal. Dari dulu hingga sekarang, dia adalah ahli muda yang paling kuat. Orang-orang ini sama sekali tidak pelit dengan pujian mereka, penuh kekaguman. Secara ketat dalam hal kultivasi, dia memang pantas mendapatkan pujian seperti ini. Hanya saja, itu agak disayangkan. Apa yang menyertainya hanyalah dunia yang menurun dan membusuk. Tidak ada harapan, itu secara bertahap akan membusuk. Pada akhirnya, di era tanpa kultivasi ini, dia ditakdirkan untuk diam-diam menyaksikan tahun-tahun berlalu sendirian, teman-temannya akan menjadi tua dan melewati satu demi satu. Namun, meskipun demikian, bahkan jika si Hao tidak memasuki domain abadi, kesimpulannya telah ditetapkan. Masih ada beberapa orang yang tidak ingin melepaskannya, tidak bisa melepaskan kebencian mereka. Ini secara alami adalah hasil dari keluarga Wang, keluarga Jin, dan lainnya yang mendorong agenda. Ada juga istana abadi dan klan yang memusuhi garis keturunan orang berdosa. Kalian semua memuji Huang, tapi aku tidak setuju. Bahkan jika dia memiliki bakat yang tak tertandingi, niat membunuhnya terlalu kuat. Dia membantai para pembudidaya generasiku dan pantas dihukum. Seorang tetua melompat keluar, kultifasinya tidak lemah, mempertanyakan ini. Orang-orang yang dibunuh oleh Huang adalah semua orang yang harus dibunuh, kenapa dia tidak? Dia bertempur habis-habisan di Desolate Border, membunuh klan kaisar yang tidak dapat dihadapi oleh siapapun di wilayahku, pencapaiannya brilian. Apakah dia tidak membunuh dengan cukup cemerlang saat itu? Seseorang membalas. Lelucon apa? Menghadapi musuh hanya untuk diharapkan, itu adalah tugas semua orang di wilayah kita, tugas wajib. Apalagi ini sudah menjadi sesuatu dari masa lalu. Yang saya bicarakan adalah sekarang. Dia benar-benar menyerang Jin Tai Jun, tipe senior yang berbudi luhur ini, benar-benar memalukan. Seorang tetua berkata dengan wajah tegas. Secara alami ada sekelompok orang yang melompat keluar, setuju dengan kata-katanya. Jin Tai Jun yang bajik. Ini adalah lelucon terbesar. Apa yang telah dilakukan Jin Tai Jun? Dia tidak peduli dengan statusnya, terus menerus bertindak mendominasi, mencoba menimbulkan masalah bagi Huang berkali-kali. Di Desolate Border, dia bahkan lebih langsung menyerah, menjual Huang yang mencapai jasa besar ke sisi lain, sama sekali tidak tahu malu. Bahkan ada lebih banyak rumor yang beredar sekarang, yang menyatakan bahwa keluarga Jin telah berkolusi dengan makhluk kegelapan. Saya merasa seperti Huang melawannya dengan baik, satu-satunya penyesalan adalah dia tidak bisa membunuh orang tua itu. Ketika kata-kata ini diucapkan, ada tenunan besar. Banyak orang berbicara menentang Jin Tai Jun. Tutup mulutmu, bagaimana Jin Tai Jun bisa menjadi seseorang yang kalian semua bisa hina? Apa bukti yang kalian semua miliki? Apa hak kalian semua untuk memfitnah senior yang berbudi luhur Jin Tai Jun? Untuk tidak tahu malu sejauh ini, baiklah, izinkan saya bertanya kepada Anda semua, bukti apa yang Anda semua miliki? Apakah Anda secara pribadi melihat Huang mengejar Jin Tai Jun? Jelas ada orang yang dengan sengaja mengacaukan air, ingin menyeret Huang ke dalam air. Ada beberapa keluarga yang ingin menekankan kepolosan rakyatnya sendiri, juga menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Huang. Mereka akan pergi, jadi mungkin mereka masih memiliki satu kesempatan terakhir untuk bergerak. Eiterway, Huang tidak memiliki nasib dengan domain abadi, jadi mereka tidak keberatan menginjaknya sedikit. Fokusnya agak kuat, orang umumnya bisa melihat keluarga mana mereka berasal. Heh, kalian semua terlalu memuliakan Huang. Menurut pendapat saya, dia tidak lebih dari seorang pendosa. Seseorang berbicara. Kata-kata ini memancing kemarahan publik. Beberapa orang berteriak, dosa apa yang dimiliki Huang. Dia membunuh mereka yang pantas. Ketika makhluk kegelapan menyerang, dia pertama kali menangkap Huang Da, lalu menyergap Huang Wu dan yang lainnya. Itu adalah sembilan naga keluarga Huang, individu yang telah memberikan kontribusi besar sebelumnya di Desolate Border, berjuang dengan hidup mereka untuk dunia kita, namun Huang bertindak begitu kejam, tidak memikirkan situasi yang lebih besar sama sekali. Dia hanya memikirkan keuntungan egoisnya sendiri, merugikan orang-orang yang memiliki pelayanan yang luar biasa. Ketika beberapa orang mendengar ini, mereka tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alis mereka. Itu karena keadaan semakin memburuk. Kata-kata ini jelas dimaksudkan untuk mengacaukan perairan lebih jauh. Kata-kata ini memprovokasi terlalu banyak orang. Kebencian. Kapan sembilan naga keluarga Huang memberikan kontribusi besar di Desolate Border? Dari dulu sampai sekarang, kapan kalian semua mendengar sesuatu? Alasan mereka bahkan muncul di Desolate Border, bukan karena mereka diasingkan di sana. Awalnya, keluarga Huang bahkan tidak berencana untuk mengirim pasukan, membuat hati banyak orang menjadi dingin. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Di masa lalu, ketika Meng Tianzeng bertempur dengan darah di perbatasan yang sunyi, naga keluarga Huang benar-benar mengambil kesempatan ini untuk menyerang taman belakang Penatua Agung, institusi Dewa Surgawi, semua karena mereka ingin membunuh Huang. Di bawah situasi yang lebih besar seperti itu, mereka bahkan berani melakukan hal seperti itu. Seberapa berani mereka? Pada akhirnya, karena marah, Penatua Agung bergegas kembali ke institusi Dewa Surgawi, secara pribadi mengambil tindakan untuk membantai mereka. Akhirnya, dia memaksa keluar Imortal Huang, pelanggaran berat mereka diampuni, tetapi dibuang ke Desolate Border. Namun, setelah bertahun-tahun, bahkan setelah perang besar berakhir, tidak banyak kontribusi besar yang bisa didengar dari mereka, hanya mereka yang berulang kali merugikan si Hao. Ketika ada orang yang membalas hal-hal ini, masih ada orang yang melompat keluar. Bahkan jika itu masalahnya, Huang masih salah. Hal-hal dari masa lalu adalah hal-hal dari masa lalu, mengapa dia masih menangkap Wang Da, Wang Wu, dan yang lainnya. Dia tidak memperhatikan situasi yang lebih besar. Perawan Maria Teratai Putih yang mengaku dirinya sendiri menonjol, berbicara seperti ini. Merawat situasi yang lebih besar, Pantatku, apakah kamu bahkan menginginkan wajah? Kamu bahkan bisa mengucapkan kata-kata seperti ini. Mengapa dia harus menangkap Wang Da? Itu karena dia yang pertama kali memprovokasi. Oke, dia ingin menangkap Cao Yuseng, tetapi pada akhirnya ditangkap oleh Huang sebagai gantinya, dia pantas mendapatkannya, bersalah dan hukuman yang sepenuhnya pantas. Terlebih lagi, setelah bertahun-tahun, berapa banyak makhluk kegelapan yang telah dia bunuh. Yang dia lakukan hanyalah memegang kantor, menikmati hak istimewa tanpa pekerjaan. Sudah banyak orang yang mulai ragu apakah mereka berkolusi dengan makhluk kegelapan. Hasil akhirnya adalah bahwa di Gunung Sumi yang rusak, Wang Wu, delapan tua keluarga Wang, dan yang lainnya tertangkap basah. Petik 2. Ketika perawan Maria Teratai Putih mendengar ini, dia menjadi marah karena terhina. Banyak omong kosong, tidak ada bukti sama sekali. Selain itu, izinkan saya bertanya kepada Anda, mengapa Huang harus menekan Wang Si? Dia jelas tidak peduli dengan situasi yang lebih besar sama sekali, dia hanya ingin membunuh jenius heroik kerajaanku. Kamu masih mengatakan tidak ada bukti. Makhluk tertinggi kegelapan muncul di Gunung Sumi yang rusak, bukankah itu seseorang yang berkolusi dengan keluarga Wang? Ada buktinya di sana. Juga, Wang Si itu, dia tidak muncul ketika desolate border menghadapi masalah, hanya datang untuk memandang rendah dunia ketika semuanya tenang, jenius heroik macam apa itu? Juga, dia ingin menangkap lunar jade rabit di Gunung Sumi yang rusak, dan baru kemudian hal itu memprovokasi Huang, membuatnya marah untuk mengambil tindakan. Mungkinkah demi situasi yang lebih besar, dia hanya harus menonton ketika yang disebut jenius heroik ini menangkap teman-temannya? Apakah Wang Si bertindak demi gambaran besar? Alasan macam apa ini? Petik 2 Persis, hanya seorang anak berumur panjang yang belum memberikan kontribusi sedikitpun, bahkan tidak pernah membunuh makhluk kegelapan apapun setelah dia muncul di dunia. Namun dia ingin menangkap teman-teman Huang, memberitahu Huang untuk melihat situasi yang lebih besar, bahwa orang lain tidak dapat ikut campur, bukankah ini lelucon terbesar di alam semesta? Sungguh perawan mariat ratai putih yang murni. Semua orang dihasut, perawan mariat ratai putih mulai merasa sulit untuk membantah. Namun, mereka masih berkata sambil mencibir, Huff, bagaimanapun juga, pada akhirnya, Huang masih seorang celaka yang tidak tahu berterima kasih. Ketika pertempuran besar desolate border berakhir, Meng Tian Zheng sekarat dalam pertempuran, senior immortal Wang sebelumnya ingin membawanya masuk, suruh dia memasuki keluarga Wang, tetapi dia tidak hanya menolak, dia masih menentang anak-anaknya seperti ini. Dia tidak tahu rasa terima kasih, memiliki hati serigala dan paru-paru anjing. White Lotus Virgin Mary, apakah Anda semua masih memiliki kulit di wajah Anda? Jelas bahwa kali ini, semua orang merasa seperti dia melewati batas. Sekarang setelah Huang kembali, apakah dia masih membutuhkan perlindungan siapapun? Di mana dia tidak bisa pergi? Senior immortal Wang bahkan mungkin ingin mewariskan caos calming art, ini adalah harta yang berharga bagi para jenius, namun orang yang tak tahu malu ini tidak mengerti rasa terima kasih, pada akhirnya bahkan menentang keluarga Wang. Kata perawan Maria teratai putih. Banyak orang tidak bisa terus menonton ini. Keluarga Wang menentang Huang, seberapa banyak permusuhan yang mereka alami di masa lalu adalah sesuatu yang diketahui seluruh dunia, bahkan seorang anak pun dapat melihatnya. Namun, dia berdali seperti ini, itu agak memalukan. Di masa lalu, Akademi Abadi dan Akademi Suci, keduanya mengatakan bahwa keluarga Wang terlalu terburu-buru kali ini. Bukankah ini hanya untuk menjebak Huang di keluarga Wang, bersekongkol melawan kitab sucinya yang tak terkalahkan dan hal-hal lain. Cara mereka melakukan sesuatu terlalu jelas. Saat itu, jika senior immortal Wang ingin membunuh Huang, semudah memutar kepalanya, namun dia tidak melakukannya. Dia bahkan melangkah lebih jauh dengan menawarkan untuk menerima Huang yang dimusuhi keluarga Wang, dia benar-benar baik hati dan murah hati. Kata perawan Maria Teratai Putih. Apakah Huang Abadi itu berani? Ketika perang perbatasan yang sunyi berakhir, Huang membangun jasa yang luar biasa. Siapa yang berani menyinggung dunia dan membunuhnya? Akademi Abadi, Akademi Suci, dua makhluk tertinggi mereka sangat dekat dengan Meng Tianzeng, mereka pasti tidak akan setuju dengan ini. Terlebih lagi, pada saat itu, kultivasi Huang membuat terobosan besar, tidak ada seorang pun di bawah level tertinggi yang bisa membunuhnya. Jika dia benar-benar mati, lalu berapa banyak orang yang bisa melakukannya? Sementara itu, di permukaan, yang menaruh dendam pada Huang saat itu hanyalah keluarga Jin dan keluarga Wang. Pada saat itu, Jin Taejun terluka parah dan sekarat, tubuh dan jiwanya hampir hancur, tidak mungkin dia bisa melakukan apapun. Jika Huang benar-benar terbunuh, tersangka pertama adalah imortal Wang. Tidak peduli apa yang dia pikirkan, selama periode itu, dia tidak berani mengambil tindakan. Kalau tidak, dia akan dihina oleh semua orang di bawah langit. Paling tidak, jika keluarga Wang masih ingin berdiri kuat di sembilan surga sepuluh bungi, maka dia tidak berani melawan situasi yang lebih besar. Huang pada waktu itu, memiliki keuntungan besar. Jika imortal Wang benar-benar gila, tidak peduli dengan konsekuensinya, maka keluarga Wangnya pasti tidak akan mudah melakukannya. Dua makhluk tertinggi Akademi Abadi dan Akademi Suci, bahkan jika mereka tidak dapat membunuhnya, mereka pasti akan membantai murid-muridnya. Niat imortal Wang sudah jelas. Saat itu, apa yang disebut kebaikannya tidak lebih dari lelucon. Petik 2. Ketika perang besar Desolate Border berakhir, keluarga Wang sudah tidak sabar, tata kerama meja mereka terlalu buruk. Apa yang ingin mereka lakukan adalah sesuatu yang bahkan anak-anak bisa mengerti. Dengan melukiskan foto cantiknya seperti ini, membuatku malu untuk hidup di bumi yang sama denganmu. Karakter utama Si Hao menyadari ada yang tidak beres sejak lama. Ada orang yang sengaja mengaduk air. Tindakannya sederhana dan langsung, langsung menuju sumber dari semua itu. Bab 1848 pedang untuk menyegel tenggorokan. Si Hao langsung menuju sumbernya, bukan untuk benar-benar melepaskan pembantaian, melainkan untuk mengguncang beberapa hal. 30 tahun yang lalu, dia kembali ke alam bawah dari 3.000 provinsi. Pertama kali dia tiba di tepi wilayah kegelapan, dia sebelumnya secara pribadi melihat keluarga umur panjang berkolusi dengan makhluk kegelapan, melakukan transaksi. Pada saat itulah dia mendapatkan peti kayu yang busuk lagi. Saat itu, seberapa berani orang-orang itu, mereka bersedia menyerahkan barang penting seperti itu untuk melakukan bisnis dengan makhluk kegelapan, mereka benar-benar sangat berani. Di masa lalu, si Hao merekam beberapa sosok dengan bola kristal, termasuk percakapan, semuanya terukir di dalamnya. Ini pada dasarnya sama dengan merekam adegan pada waktu itu. Dia selalu menyimpannya pada dirinya, tidak melepaskannya. Pada saat itu, domain abadi masih belum mengirim pasukan, tidak ada yang mendekati wilayah ini. Jika hal-hal terungkap sebelumnya, maka itu akan sama sekali tidak berarti. Pada saat itu, keluarga sembilan surga menutupi langit dengan tangan mereka, bahkan berani menyentuh peti kayu busuk ini. Jika ada yang mengekspos masalah ini, informasinya mungkin akan segera diturunkan. Meskipun kemudian, segalanya berbeda, domain abadi mengirimkan pasukan, si Hao masih belum cukup kuat. Terlepas dari apakah itu menjadi sasaran keluarga umur panjang atau berhati-hati terhadap orang-orang immortal domain, pasti ada bahaya besar. Sekarang, dia sudah menjadi makhluk tertinggi, tidak perlu takut pada keluarga sembilan surga. Sementara itu, para pembudidaya domain immortal akan benar-benar mundur juga, yang berarti bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menggunakan sedikit energi terakhir mereka. Hari itu, di sembilan surga sepuluh bumi, ada berita mengejutkan dunia. Keluarga Jin, keluarga Wang, Klan Angin, dan lainnya, sekelompok keluarga berumur panjang sebelumnya telah melakukan kontak dengan makhluk kegelapan, memiliki hubungan dekat. Ini terungkap. Sebuah bola kristal menciptakan badai besar. Ini pasti masalah besar. Meskipun selalu ada desas-desus di dunia ini bahwa klan tertentu mungkin telah berkolusi dengan makhluk kegelapan, mereka tidak mengharapkan bukti langsung seperti itu. Bahkan di Gunung Sumi yang rusak, makhluk tertinggi kegelapan yang mengikuti delapan tua keluarga Wang meninggalkan beberapa keraguan, percaya ini bukan bukti terbaik. Ada beberapa yang mendukung Huang, percaya bahwa keluarga Wang dan keluarga Jin harus dihukum, tetapi mereka masih tidak benar-benar percaya bahwa mereka memiliki hubungan dekat dengan makhluk kegelapan. Sekarang, sebuah kristal muncul, di atasnya merekam adegan dari 30 tahun yang lalu. Ada angka yang jelas, percakapan nyata. Ini segera memicu keributan besar. Hal ini menyebabkan kontroversi besar, seperti gelombang laut yang mengejutkan dunia. Di mata orang-orang di dunia ini, keluarga berumur panjang adalah surgawi dan berkuasa, tinggi di atas. Mereka sebelumnya menghasilkan keabadian sejati, jadi bagaimana mereka bisa mengkhianati sembilan surga. Ada beberapa orang yang tahu bahwa apa yang disebut keluarga dao abadi bahkan lebih rumit di dalamnya. Itu juga dunia yang saling menipu, sama-sama gelap, sama-sama memiliki darah dan pedang, bahkan lebih kejam. Namun, kebanyakan orang di dunia ini tidak memahami hal ini, karena perbedaan di antara mereka terlalu jauh. Mereka selalu berpikir bahwa mereka suci dan tinggi di atas, batu penjuru yang melindungi sembilan surga. Ketika bola kristal ini diproduksi, menampilkan seratus bentuk, mengungkapkan kebenaran, banyak orang terkejut, kepercayaan mereka runtuh. Ini pasti palsu. Ada seseorang yang memalsukannya. Bagaimana batu kristal sekecil itu bisa digunakan sebagai bukti? Ini benar-benar lelucon. Seseorang melompat keluar. Jelas bahwa keluarga-keluarga ini ketakutan. Sekarang, dunia ini agak terlalu sensitif, terlalu banyak hal yang terjadi. Sudah waktunya untuk memasuki domain abadi, namun hal semacam ini terjadi, itu pada dasarnya adalah pedang ketenggorokan. Yang paling penting adalah bahwa sekarang setelah informasi ini terungkap, itu mungkin secara langsung memotong jalan hidup mereka. Jika terbukti benar, maka domain abadi pasti tidak akan mengabaikannya, pasti menginterogasi mereka dengan cermat. Itulah sebabnya segera, badai besar dimulai. Sementara orang-orang di dunia ini terguncang, ada beberapa keluarga yang melakukan segala yang mereka bisa untuk menyelesaikan situasi. Ini hanya batu kristal, tidak lebih. Itu tidak bisa membuktikan apa-apa, seseorang memalsukannya. Petik 2. Seseorang mencaci. Ini adalah ahli generasi tua yang berbudiluhur yang telah berkultivasi untuk waktu yang sangat lama, reputasinya hebat. Pada akhirnya, dia diundang oleh keluarga panjang umur untuk mengkritik jenis, fitnah ini. Keluarga berumur panjang selalu berperan sebagai pembela alam ini, melindungi sembilan surga sepuluh bumi untuk era yang hebat. Mereka telah membayar terlalu banyak dengan darah dan air mata, bagaimana mereka bisa menghianati dunia ini, bersedia berurusan dengan orang-orang sialan itu. Makhluk kegelapan. Ini tidak mungkin, jelas ada seseorang yang mencoba mengotori air, memfitnah keluarga dao abadi itu. Petik 2. Sosok terkenal yang dikenal sangat tidak memihak dan tidak fana menonjol, penguasa kota surgawi. Dia dengan keras mencaci maki, mengkritik keras orang yang menyerahkan kristal ini sebagai perencana yang tidak tahu apa yang benar dan salah. Dunia segera menjadi kacau, langsung meletus. Itu menjadi sangat bising, berteriak-teriak dan mengguncang langit. Banyak orang merasa masalah ini terlalu mengejutkan. Ada yang ragu-ragu, ada yang ngeri, ada yang mengerti dengan jelas, ada yang tidak percaya. Beberapa hari kemudian, kristal surgawi kedua muncul, ditempatkan di tangan kota raksasa, mengungkapkan kenyataan yang lebih mengejutkan. Itu lanjutan dari yang terakhir, ukiran batu kristal ini terlalu jelas. Banyak orang merasa seolah-olah mereka ada di sana, merasa seperti ini tidak dipalsukan. Selain itu, di dalam batu kristal itu, mereka melihat beberapa wajah orang yang agak akrab dan terkenal, orang-orang dari keluarga Dao Abadi. Hong. Ini memicu gelombang besar. Kali ini, dunia menjadi kacau, banyak wilayah memasuki kekacauan. Apakah ini nyata? Bahkan keluarga berumur panjang seperti ini, seberapa korupkah sembilan surga? Ukulan mental yang diberikannya membuat banyak orang gemetar, merasakan ketakutan yang luar biasa. Jika bukan karena domain immortal mengirim pasukan, saat itu, apakah keluarga umur panjang itu benar-benar membelot? Tercelah, ini adalah jenis fitnah yang tak tahu malu, membuang kotoran ke dalam air murni. Saya percaya akan ada keadilan publik di dunia ini. Keluarga umur panjang membelas sembilan surga, mereka bersumpah untuk tidak pernah berubah. Sama seperti leluhur mereka yang sudah mati, kepala mereka bisa dipenggal, darah bisa mengalir, tapi mereka pasti tidak bisa menghianati tanah. Segera, ada seseorang yang menonjol, mengkritik keras penipuan yang tidak tahu benar dan salah. Tanggapan keluarga umur panjang itu cepat. Ketika batu kristal kedua muncul, sebelum seseorang bisa menyalinnya, mereka dengan cepat mengambil tindakan, merebutnya. Selain itu, hari itu, makhluk tertinggi palsu muncul, menindaklanjuti masalah ini. Orang ini telah hidup dari zaman kuno sampai sekarang, seseorang dengan latar belakang yang sangat tinggi, apalagi hanya sehelai rambut dari mencapai alam makhluk tertinggi, memiliki posisi terhormat. Yang paling penting adalah bahwa selama bertahun-tahun, dia memiliki hubungan persahabatan dengan banyak klan, jaringannya sangat luas. Hari itu, dia mengajak beberapa teman lama, semuanya hidup di tingkat fosil, reputasi mereka sangat bagus. Orang-orang ini bergabung bersama, dengan sungguh-sungguh bersumpah bahwa mereka menyelidiki ini dengan ketat. Apakah kalian semua mendengar, senior Zheng the telah meninggalkan pengasingannya, bahkan seorang penatua seperti dia terkejut, mengundang banyak nama besar, ingin menilai keaslian kedua kristal surgawi itu bersama-sama, berikan penjelasan kepada semua orang. Petik 2 Zheng the Senior, itu hanyalah makhluk setengah tertinggi yang telah hidup dari zaman kuno sampai sekarang. Dikabarkan bahwa dia telah melangkah ke domain makhluk tertinggi, tetapi sayangnya menderita cedera dao yang hebat, jatuh kembali. Namun, ini adalah senior yang berjiwa publik, tidak mementingkan diri sendiri dan adil, yang dikenal sebagai orang yang memiliki kebajikan besar. Petik 2 Berita ini menghasilkan teriakan ketakutan yang luar biasa. Banyak orang menantikan ini, percaya bahwa dengan tipe senior dengan reputasi hebat ini muncul, itu pasti akan membawa kebenaran kepada semua orang. Kebenaran akan terungkap dalam dua hari. Nama besar yang keluar bersama dengan Zheng the Setengah Tertinggi dikatakan, memberi semua orang jaminan bahwa mereka tanpa pamri akan mengatakan kebenaran. Selama dua hari ini, keadaan benar-benar kacau. Semua orang mendiskusikan ini di langit di atas dan di bumi di bawah. Ini adalah urusan besar yang menghancurkan langit. Sementara itu, ada beberapa keluarga berumur panjang yang merasa seolah-olah ada badai di dalam diri mereka. Wajah semua orang sangat suram, mereka semua merasa bahwa keadaan sekarang sangat buruk. Satu-satunya hal yang beruntung adalah reaksi mereka cukup cepat, mengeluarkan individu bergengsi seperti Zheng the, memintanya untuk memeriksa, keaslian, kristal suci, untuk mengembalikan, kebenaran. Ini jelas bukan kartu truf terakhir mereka, mereka masih memiliki metode lain. Mereka memiliki orang-orang terkenal dengan tingkat yang sama, terus-menerus mengundang mereka keluar, membuat pengaturan tindak lanjut. Satu-satunya hal yang mereka khawatirkan adalah waktu yang terlalu mendesak. Orang yang mengekspos batu kristal itu melacak waktu, membuat mereka bahkan sulit bernapas. Waktu terlalu dekat, jika orang-orang imortal domain khawatir, apakah mereka masih bisa memasuki ranah itu? Mereka sangat khawatir bahwa semuanya mungkin tidak berarti apa-apa. Kita harus bergegas dan mengungkap orang itu, hentikan dia dari mengekspos lebih banyak kristal. Keluarga besar mengatupkan gigi mereka. Mereka sangat membenci orang itu, dalam hati memindahkan pasukan besar, dengan ketat memeriksa gangguan itu. Dua hari kemudian, saat yang ditunggu-tunggu semua orang tiba. Mereka semua menunggu kebenaran diumumkan secara terbuka. Berbagai tanah tidak bisa tenang, karena ini terlalu banyak mempengaruhi. Ini adalah badai besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Waktu semakin mendesak, periode dua hari telah berakhir. Zhengde dan nama besar memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka berdiri di atas altar besar, menopang dua kristal dengan piring batu giyok, menyatakan hasilnya di depan semua orang. Berdasarkan penilaian kami, ukiran di kristal surgawi itu palsu, ditempa oleh seseorang untuk memfitnah keluarga umur panjang. Zhengde berkata dengan serius. Hong, ini segera memicu kegemparan besar. Apa yang aku bilang, bagaimana mungkin keluarga berumur panjang bisa melakukan hal semacam ini? Siapa yang tidak sadar bahwa mereka adalah perisai sembilan surga kita, membela martabat dunia kita dengan darah dan daging mereka? Petik 2. Keluarga dao abadi selamanya mulia, membela kedamaian kerajaan kita. Pasukan yang diatur oleh berbagai keluarga besar sebelum semuanya bergerak, segera menyatakan jasa besar mereka, kejayaan masa lalu mereka. Terlepas dari ini, ada beberapa kultifator dengan reputasi besar yang melangkah keluar, mendukung keluarga umur panjang. Namun, individu yang tersembunyi tampaknya tidak keberatan dengan suara-suara ini, juga tidak peduli jika orang-orang di dunia tertipu. Beberapa hari kemudian, kristal ketiga muncul. Itu palsu, orang ini sangat tidak tahu malu, memfitnah keluarga dao abadi, mengatakan bahwa mereka menghianati sembilan surga. Dia pasti menyimpan motif tersembunyi. Zhengde setengah tertinggi dikatakan dengan suara keras, menonjol dan membalas. Orang-orang terkenal lainnya mengungkapkan pendapat mereka, berbicara dalam kebenaran, mendukung keluarga umur panjang. Pada hari yang sama, kristal keempat dan terakhir muncul. Zhengde dan rambut halus lainnya langsung berdiri. Keluarga umur panjang yang terlibat langsung ngeri, sangat panik. Mereka tidak bisa duduk diam lagi, sekarang benar-benar kehilangan ketenangan. Itu karena batu kristal itu terhubung dengan jejak. Yang terakhir dengan jelas merekam keluarga tertentu yang datang dengan peti kayu busuk, akan menyerahkannya kepada makhluk kegelapan. Ini segera menyebabkan dunia meledak. Peti kayu busuk adalah sesuatu yang dilihat oleh immortal domain. Selama 30 tahun ini, ada terlalu banyak hal yang mengelilinginya. Sekarang, poin penting adalah bahwa dengan munculnya kristal keempat, seolah-olah sebuah komet menabrak bumi yang besar. Beberapa keluarga menjadi ngeri. Bahkan jika kristal masa lalu terbukti palsu, sekarang batu kristal keempat ini muncul, domain abadi pasti akan terlibat. Ini terlalu kejam. Pihak lain memiliki batu kristal ini, namun dia tidak mengeluarkannya lebih awal, hanya menunggu sampai sekarang untuk mengungkapkannya. Dia jelas ingin mengakhirinya. Keluarga umur panjang tahu bahwa pihak lain memahami waktunya dengan sangat baik, pada dasarnya menggunakannya. Dia membiarkan mereka membersihkan kotorannya sedikit, membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, dan hanya setelah masalah ini bergejolak sampai tingkat tertentu, dia membawa pedang sejati untuk menyegel tenggorokan mereka. Jika tidak ada teriakan publik, bagaimana dia bisa menarik perhatian seluruh dunia? Hanya dengan melanjutkan perselisihan, setelah seluruh dunia menjadi sadar, dia mengungkapkan batu kristal keempat. Efeknya sangat luar biasa. Sekarang itu melibatkan peti kayu busuk, domain abadi pasti akan campur tangan. Segera setelah keabadian sejati terlibat, mengenai apa yang benar dan salah, sedikit penyelidikan dan semuanya akan terungkap. Sangat kejam. Dalam beberapa keluarga berumur panjang, beberapa orang ketakutan sampai wajah mereka memutih. Bab 1849 Harga Darah Keluarga-keluarga berumur panjang itu merasakan bahwa bencana mungkin sudah dekat. Mereka gelisah dan gelisah, merasa panik luar biasa di dalam. Jika memang ada investigasi mendalam yang dilakukan, maka mereka mungkin akan terungkap. Hari itu, semua orang menjadi takut. Mereka mulai mengadakan pertemuan rahasia, mendiskusikan berbagai hal dengan serius, mencoba memutuskan bagaimana mereka akan menghadapi krisis yang akan datang. Di mata mereka, orang yang mengambil tindakan terlalu kejam, melukai mereka lagi dan lagi, dan kemudian memberikan pukulan fatal pada saat yang paling penting. Jika mereka tidak menangani situasi ini dengan benar, maka mungkin benar-benar akan ada bencana besar. Saya merasa kita tidak bisa terus menerus seperti ini, mereka yang tidak berhubungan dengan kita, ketika dibutuhkan, harus menyerah. Menyerahkan hidup mereka untuk keluarga saat dibutuhkan sangat berharga. Ketika kata-kata ini diucapkan, wajah beberapa orang segera berubah. Dunia luar secara alami terkejut. Peti kayu busuk bahkan akan diberikan kepada makhluk kegelapan. Itu benar-benar kurang ajar, terlalu jauh. Mungkinkah semua ini nyata? Sekarang, banyak orang telah mendengar tentang hal itu. Itulah yang dibawa si Hao dari Desolate Border setelah mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuhnya. Pada akhirnya, peti kayu busuk itu berakhir di tangan keluarga Dao Abadi, beberapa klan mengendalikannya bersama. Namun, tiba-tiba menghilang 30 tahun yang lalu, tidak ada hasil ketika diselidiki, dan kemudian ditutup-tutupi. Kemudian, domain abadi terkejut, tetapi mereka menyelesaikan masalah ini dengan membiarkannya apa adanya. Di mata beberapa ahli domain abadi, peti kayu itu seharusnya masih ada di sana, tetapi hanya disembunyikan oleh klan tertentu. Demi memasuki domain abadi, mereka akan menggunakannya sebagai chip tawar terakhir. Nah, ada jenis skandal ini. Apakah masalah ini benar atau tidak? Di dunia luar, tidak ada yang bisa tenang, gelombang besar mengaduk di dalamnya. Jika itu benar, maka keluarga itu benar-benar membuat mereka ketakutan, menjadi iblis. Keluarga Dao Abadi apa? Mereka hanyalah utusan neraka. Setelah inspeksi Zhengde dan beberapa nama besar lainnya, mereka mengklaim bahwa batu itu palsu, mengembalikan kepolosan keluarga umur panjang. Namun sekarang, mengapa orang-orang masih merasa ketakutan? Semua orang merasa bahwa masalah ini belum berakhir, itu terlalu menakutkan. Zhengde dan yang lainnya hidup untuk waktu yang tidak terbatas, pengalaman mereka terlalu luas. Sekarang, mereka merasa sudah terlambat untuk berhenti. Samar-samar mereka merasakan kedinginan misterius yang membuat mereka menggigil dalam hati. Apakah mereka akan terus melangkah keluar? Dia menguatkan dirinya, dan kemudian mencacimaki keluar beberapa kali lagi. Kemudian, dia takut, panik dalam hati. Dia sekarang merasa menyesal. Dia mendambakan manfaat yang diberikan keluarga Dao Abadi kepadanya, membantu mereka, membersihkan fitnah, menggalang, untuk mereka. Namun sekarang, dia menempatkan dirinya dalam situasi genting. Tebang iblis dan monster, singkirkan keluarga umur panjang. Ada beberapa orang yang berteriak, misalnya Cao Yuseng dan lainnya. Mereka bertepuk tangan, merasa seperti keluarga Dao Abadi mungkin sudah selesai. Keluarga-keluarga ini dengan cepat bereaksi, membuat beberapa keputusan hari itu. Dengan keluarga Jin yang memimpin, Jin Tae Jun membuat keputusan untuk memeriksa keluarga, melihat apakah memang ada beberapa murid yang merugikan keluarga. Begitu mereka ditemukan, pasti akan ada dampak yang keras. Pada akhirnya, leluhur lama klan angin bahkan lebih tegas, akan melakukan penyelidikan di klan. Jika ada murid yang berkolusi dengan makhluk kegelapan, maka mereka akan dibunuh tanpa kecuali. Reaksi langsung mereka benar-benar tidak lambat. Keluarga Dao Abadi sekarang takut. Daripada membiarkan orang lain mengekspos skandal ini, lebih baik mereka menyelidiki sendiri, memberikan penjelasan kepada dunia luar. Ada beberapa nama besar yang menjadi menyesal, jantung mereka berdebar, punggung menjadi dingin, merasa semakin ngeri. Mereka mengabaikan kesadaran mereka untuk membantu keluarga-keluarga ini membersihkan kotoran, tetapi sekarang, mereka sendiri terjebak dalam bencana. Domain Abadi membuat reaksi, itu tidak secepat itu, tapi juga tidak lambat. Ada beberapa kelompok orang, semua individu kuat yang bergegas menuju beberapa keluarga berumur panjang. Dunia sedang gempar. Apakah klan ini benar-benar memiliki masalah? Banyak orang yang khawatir. Kemudian, dunia luar segera menjadi sunyi. Semua orang menonton, diam-diam menunggu hasilnya. Sekarang, Si Hao tidak mengambil tindakan lagi. Dia tahu bahwa peristiwa yang dia prediksi saat ini sedang dimainkan. Peristiwa masa lalu, jika mereka benar-benar akan menyelidikinya, bagaimana mungkin tidak ada yang dihasilkan. Pasti akan ada beberapa petunjuk. Domain Abadi tidak kekurangan ahli tingkat atas, mereka secara alami memiliki metode mereka sendiri. Sekarang, Si Hao pergi mengunjungi teman-temannya, pergi melihat semut tanduk surgawi, Tuo Gu Yulong dan yang lainnya. Keluarga berumur panjang tidak mendirikan kemah untuk menyergapnya, mereka terlalu banyak khawatir, sudah dalam kekacauan. Sekarang, tidak ada yang bisa peduli padanya lagi. Keluarga Dao Abadi yang memusuhi dia semua berjuang, seluruh dunia akan menjadi kacau bagi mereka. Satu pedang dari barat, kenaikan surga di langit di luar. Itu terlalu kejam, haha, memberi mereka pukulan seperti ini, luar biasa. Tuo Gu Yulong tertawa keras. Ayo, Saudara Huang, mari kita minum segelas, menunggu sisi gelap keluarga itu terungkap. Hari ini, kita akan minum sampai kenyang. Hahaha, petik dua. Ketika mereka melihat Si Hao, mengetahui bahwa ini dilakukan olehnya, mereka semua merasakan kegembiraan. Di dunia luar, semua klan menunggu hasilnya. Mereka semua tahu bahwa akan ada kekacauan besar. Pembenaran dari keluarga umur panjang sebelumnya mungkin berarti masalah besar. Tepat pada saat ini, penyelidikan internal keluarga Jin selesai, menemukan bahwa ada anak-anak yang tidak layak yang mungkin benar-benar melakukan sesuatu yang mempermalukan leluhur mereka. Ini adalah kasus pertama. Itu adalah berita yang mereka keluarkan sendiri, berusaha menjadi yang pertama mengakhiri skandal ini, mencegah diri mereka berakhir dalam situasi pasif ketika domain abadi benar-benar menyelidiki berbagai hal. Kemudian, Win klan juga membocorkan informasi. Mereka bahkan lebih sedih, menemukan bahwa ada tiga murid di klan yang telah dirusak oleh makhluk kegelapan, berurusan dengan mereka. Ini bahkan selangkah lebih maju dari keluarga Jin, mengungkap sudut badai, secara langsung mengakui bahwa klan mereka telah berurusan dengan makhluk kegelapan, menyatakan bahwa mereka akan dihukum berat. Orang-orang yang seharusnya mati akan mati. Orang-orang di dunia terkejut. Keluarga umur panjang yang tinggi di atas, sangat surgawi, landasan sembilan surga, benar-benar tidak sempurna. Badai besar dimulai, orang-orang di dunia berteriak. Selama penjelasan sebelumnya, klan besar tidak mengakui apa-apa, tapi sekarang, sepertinya semuanya menutupi semuanya, tidak bertanggung jawab. Menutupi hanya menyperburuk keadaan. Untuk keluarga dawa abadi ini, ini adalah krisis besar. Orang-orang di dunia percaya bahwa jejak batu kristal itu kemungkinan besar benar. Ini, menghancurkan langit. Pada saat ini, selain keluarga yang berumur panjang yang terbakar parah, tokoh-tokoh terkenal juga panik, penuh ketidakberdayaan. Belum lama ini, kata-kata mereka masih berani, menyatakan mereka membela keadilan, mencaci maki orang yang menghasilkan kristal, mengatakan bahwa itu semua fitnah, bahwa itu tercelah, menghina keluarga dawa abadi. Sekarang, semua wajah mereka menjadi pucat, bibir mereka gemetar. Mereka kehilangan kata-kata, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Mereka semua penipu, siapa nama besar yang lebih tua yang berbudi luhur dan mulia. Mereka semua adalah sekelompok orang munafik yang berbohong. Bahkan orang-orang ini dapat dianggap sebagai individu yang hebat. Mereka benar-benar melakukan hal semacam ini, ketidakkegoisan dan ketidakberpihakan apa yang harus dibicarakan, keadilan dan keadilan apa di dunia ini. Orang-orang ini terlalu tercelah. Petik 2. Dalam sekejap mata, kelompok nama besar menjadi sasaran cibiran dan kritikan. Ini terutama terjadi pada Zhengde. Dia dikenal sebagai orang yang berbudi luhur, jaringannya luas, dekat dengan orang-orang terkenal dari semua klan yang berbeda. Namun, bantuan yang dia lakukan untuk keluarga umur panjang menghasilkan tekanan besar. Dia hanya tahu bahwa keluarga umur panjang tidak bersih, tetapi karena dia menerima kitab suci dan artefak dao yang hebat, dia secara alami harus membantu mereka menghindari bencana. Dia melakukan yang terbaik untuk berteriak, berbicara dengan kebenaran, mengatakan bahwa jejak kristal surgawi dipalsukan, bahwa ini murni fitnah. Sekarang, bahkan keluarga umur panjang sendiri mulai mengakui hal-hal, mulai menjaga ketertiban, membuat wajahnya pucat pasi. Kemudian, itu menjadi warna putih yang mematikan. Prestise yang dia kumpulkan dengan hati-hati sampai sekarang semuanya naik ke udara tipis. Tanpa ragu, apa yang disebut gelar berbudi luhur telah hilang. Banyak orang yang membencinya, bahkan tipe orang seperti ini tidak memiliki dasar, melakukan hal-hal memalukan seperti itu, membuat orang-orang merasa jijik. Zhengde terkutuk, usia tanpa kultifasi semakin dekat, jadi mengapa umurmu masih belum hilang? Ada orang yang mengutuk dengan marah. Keluarga Dao Abadi tidak berhenti, terus merespons. Jin Taijun dari keluarga Jin memberi perintah, terus membunuh lima pewaris generasi ke-13, apalagi meminta pengampunan dari domain abadi. Air mata tua Jin Taijun terbang melintasi langit, mengklaim bahwa anak-anak dari generasi selanjutnya telah tertipu, itulah sebabnya mereka melakukan hal yang memalukan ini, mengatakan bahwa dia bersedia membayar harganya, menerima hukuman. Sementara itu, leluhur lama klan Angin secara pribadi membunuh cucunya, dan enam pewaris generasi ke-9, ini dapat dikatakan sebagai keturunan langsungnya, status mereka di klan agak tinggi. Namun, apa yang bisa dilakukan ini? Semua orang percaya bahwa mereka telah dirusak oleh makhluk kegelapan, penjelasan seperti ini tidak dapat mengubah hal-hal yang terjadi di masa lalu. Banyak orang merasa kedua klan ini kemungkinan besar sudah selesai. Bagaimana dengan keluarga Wang, reaksi seperti apa yang mereka miliki? Tua Gu Yulong penasaran, tidak mendengar aktivitas apapun dari pihak mereka. Cao Yuseng mencibir dan berkata, kurasa mereka juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Wang abadi mereka tetap ambisius dan kejam untuk seluruh era yang hebat, namun pada akhirnya, dia masih tidak bisa memasuki domain abadi, mereka pasti memuntahkan darah karena pemikiran ini sekarang. Petik 2. Ayo pergi dan lihat, kata si Hao, dia tahu bahwa ketika orang lain menargetkannya sebelumnya, keluarga Wang pasti mendorong gelombang dan menambah gelombang. Karena keluarga Wang tidak menunjukkan reaksi apapun dan sampai sekarang, dia tidak keberatan mencari peluang sendiri. Keluarga Wang adalah warisan kuno yang berasal dari domain abadi. Mereka sangat kuat tak tertandingi, Cao Skalmingar telah mengejutkan dunia selama dua era yang hebat. Di tanah, lebih dari 10 ribu gunung spiritual diliputi dengan energi keberuntungan, melonjak dengan cahaya surgawi, jelas merupakan tanah murni yang cocok untuk budidaya. Samar-samar seseorang bisa mendengar gelombang tangisan draconik dari antara puncak gunung. Garis-garis tebal energi draconik bisa dilihat, berkelok-kelok melalui pegunungan yang mengjulang tinggi dan mengesankan, pemandangan yang menakjubkan. Keluarga Wang benar-benar sesuatu, cahaya keberuntungan berputar-putar. Ini adalah pertanda untuk usaha besar. Cao Yuseng mencibir. N. Petik 2. Tiba-tiba, Si Hao terkejut. Kesadaran surgawinya sangat kuat, sangat tajam. Dia bisa mendengar suara tangisan bahkan dari jarak yang sangat jauh, membawa kesedihan yang luar biasa. Kemudian, dia mendekat. Ada pasukan orang yang perlahan-lahan datang dari kehampaan di Cakrawala, terus-menerus menyebarkan persembahan uang ritual untuk orang mati. Orang-orang ini membawa kembali lima peti mati besar berwarna merah terang. Ada isak tangis kesedihan yang bergema di langit. Apa yang sedang terjadi? Apakah orang-orang keluarga Wang ini? Semut bertanduk surgawi mengungkapkan ekspresi terkejut. Segera setelah itu, mereka menerima berita, segera menjadi terpana. Lima peti mati besar berwarna merah terang mengubur lima individu penting keluarga Wang di era besar ini, masing-masing Wang Er, Wang San, Wang Si, Wang Liu, dan Wang Qi. 1. Siapa yang membunuh mereka? Tuo Gu Yulong langsung terkejut, matanya melebar, sedikit tidak percaya. Keluarga Wang segera membuat lima naga mati. Cao Yuseng terkejut, bukankah ini sama dengan menusuk imortal Wang tepat di jantung? Membunuh anak-anaknya sendiri, siapa yang melakukan ini? Segera setelah itu, mereka memperoleh informasi konklusif. Mereka semua terkejut, menjadi tercengang, semua tidak percaya. Lima naga keluarga Wang secara pribadi dibunuh oleh imortal Wang. Dia adalah orang yang memegang pedang, satu pedang untuk masing-masing dari mereka, mengakhiri tubuh dan jiwa mereka, mati tanpa seluruh mayat. Ini, siapa yang bisa memberitahuku apa yang sedang terjadi? Apakah Wang Abadi menjadi gila? Itu benar-benar membuat orang terkejut. Berita itu terlalu mengejutkan, membuat orang merasa itu tidak nyata. Segera setelah itu, mereka menemukan bahwa ketika kristal surgawi pertama muncul, pada hari pertama, ketika Wang Abadi mendengar hal ini, dia segera menaklukkan anak-anaknya sendiri, membawa mereka ke hadapan para ahli domain abadi, menginterogasi mereka di sana dan kemudian, dan kemudian memotong mereka turun, satu pisau untuk masing-masing. Hanya saja, masalah ini tidak dirilis ke dunia. Hanya beberapa hari kemudian, baru sekarang keluarga Wang membawa kembali mayat-mayat itu dan berita ini muncul. Dia benar-benar ganas, Si Hao berkata sambil menghela nafas. Dia menyadari bahwa imortal Wang bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan, lebih tangguh. Nenek moyang Jin Tai Jun dan Win Klan melakukan yang terbaik untuk membersihkan kotoran. Mereka mengundang orang keluar, menyangkal segalanya, dan bahkan lebih dari itu meneteskan air mata, membunuh anak cucu mereka sendiri, berguling-guling untuk waktu yang lama. Namun, imortal Wang langsung membunuh lima putranya sendiri sejak awal. Ketika mereka membandingkan keduanya, itu benar-benar membuat satu orang bingung. Imortal Wang, orang ini benar-benar menakutkan. Dia terlihat cantik dan tak tertandingi, seperti anak muda berusia 17 atau 18 tahun, tetapi begitu dia membuat keputusan, langit akan runtuh dan bumi terkoyak, benar-benar membuat seseorang terguncang. Cao Yuseng mendesah kagum, sedikit terguncang. Dua hari kemudian, ada berita yang dirilis. Keluarga Jin dan Klan Angin menerima dekrit. Kedua klan tidak memiliki kesempatan untuk memasuki domain abadi. Ketetapan-ketetapan itu juga menyatakan agar kedua leluhur tua itu melakukan perbuatan itu sendiri, mulai dari rakyatnya sendiri. Semua orang yang berkolusi dengan makhluk kegelapan harus dibunuh tanpa kecuali bab 1850 masing-masing menuju jalan mereka sendiri. Orang-orang itu melolong dalam kesedihan, menangis dalam kesedihan, suara mereka bergema melalui awan ketika mereka tiba dari kehampaan. Ada lima peti mati besar berwarna merah terang. Itu sangat menyesakan, membawa tubuh lima naga yang hancur, bahkan tidak meninggalkan mereka dengan mayat utuh, sampai-sampai hanya ada genangan darah yang tersisa di peti mati. Siapa yang mengira bahwa keluarga Wang yang mulia lima naga yang mengguncang seluruh dunia, awan mereka bergema melalui sembilan surga sepuluh bumi, akan mati begitu saja, apalagi di bawah tangan imortal Wang sendiri. Ah, ada orang yang menangis, meneteskan air mata darah. Namun, apa yang bisa mereka lakukan? Apakah mereka akan membalas dendam? Ini berarti melawan leluhur mereka sendiri. Keturunan lima naga merasakan semua jenis perasaan, emosi mereka masam, pahit, dan rumit. Mereka benar-benar jatuh sejauh ini. Namun, mereka tahu bahwa keluarga Wang menghindari bencana ini. Penyebab yang serupa sebelumnya, berakhir berbeda untuk pihak yang berbeda. Hal-hal yang sulit untuk diprediksi. Keputusan imortal domain turun, suasana di keluarga Jin, klan angin, dan yang lainnya semuanya sedih dan suram. Sebenarnya hasil ini, mereka harus melakukannya sendiri, melakukan pembersihan besar-besaran. Sementara itu, keluarga Wang Abadi Wang berasal, tidak ada di antara keluarga ini. Hari itu Jin Tae Jun tampaknya telah berusia seratus ribu tahun, seluruh wajahnya yang tua berkerut, rambut seputih salju menjadi kering, jatuh tertiup angin. Dia seperti lampu yang telah mencapai ujung bahan bakarnya. Uh! Di depannya, kepala seorang pria terbang, disertai dengan raungan rendah, serta teriakan teror dari dalam klan. Tangan mati rasa Jin Tae Jun mengacungkan pedang panjang. Hari itu, dia secara pribadi mengambil tindakan, membunuh banyak keturunan, di antaranya cucunya sendiri, bahkan putrinya sendiri. Garis keturunannya hampir sepenuhnya dibantai. Imortal Wang melakukannya sendiri, membunuh lima anak, sementara dia terpaksa melakukannya. Dia harus membunuh semua orang yang berurusan dengan makhluk kegelapan. Itu benar-benar tontonan yang terlalu mengerikan untuk ditanggung, orang-orang dari garis keturunan ini layu. Ada juga klan angin, leluhur tua klan juga menerima dekrit dari domain abadi, memaksanya untuk membunuh semua orang yang berkolusi dengan makhluk kegelapan. Yang disebut leluhur tua ini telah mencapai dao selama bertahun-tahun, tetapi hari ini, hati daonya runtuh. Itu karena dia memiliki total tujuh putra, semuanya ada dalam daftar eksekusi. Dia sebelumnya memiliki banyak anak, tetapi beberapa dari mereka meninggal karena usia tua sebelum dia, yang lain meninggal sebelum waktunya. Tujuh anak itu seperti langit yang mencapai pohon besar di klan ini, tetapi pada akhirnya, mereka semua terbunuh. Ini adalah pemandangan angin menderu dan hujan deras, melanda seluruh dunia kultifasi. Ini tidak berlebihan, banyak pembudidaya merasakan sesuatu. Selama hari-hari ini, hujan turun dari langit, membawa warna merah samar. Ini adalah hasil dari begitu banyak individu kuat di dunia ini yang sekarat, menciptakan pemandangan yang tidak teratur ini. Dua keluarga besar langsung runtuh, terlalu banyak orang sekarat. Orang-orang juga merasakan teror para ahli domain abadi dari ini, memaksa leluhur tua dari dua klan untuk membunuh keturunan mereka sendiri begitu saja, secara langsung membuat dua klan jatuh ke dalam penurunan. Namun, nenek moyang Jin Tai Jun dan Win klan keduanya hidup, tidak terbunuh. Domain abadi menurunkan sebuah dekret, mengatakan bahwa mereka harus membangun jasa untuk menebus kejahatan mereka, bahwa mereka harus menghadapi makhluk kegelapan. Betapa kejamnya, orang-orang imortal domain bukanlah orang yang baik, cukup kejam, berdarah besi. Namun, aku suka ini, haha, orang yang masih bisa menertawakan saat-saat seperti ini tentu saja Fatih Chao. Mereka benar-benar telah cukup menanggung ketidaknyamanan klan ini. Hari ini, dua klan hampir sepenuhnya dimusnahkan, membuat mereka bersorak dengan gembira, merasa sangat riang. Dunia terombang ambing, para pembudidaya dari berbagai klan semuanya menggigil di dalam. Sebenarnya ada jenis masalah ini. Keluarga umur panjang benar-benar mengkhianati tanah ini, berharap untuk membuang nasib mereka dengan makhluk kegelapan, membunuh mereka sebagai gantinya. Huh, uang abadi tahu bagaimana menangani masalah. Keinginannya seperti baja, sementara Jin Tai Jun memiliki hati yang pantas dihukum, menyebabkan kejatuhannya sendiri. Inilah perbedaannya. Tuo Gu Yulong, semut bertanduk surgawi, dan yang lainnya mendiskusikan hal ini, merasakan ketakutan yang menahan diri terhadap yang pertama. Terlepas dari itu, peti kayu busuk telah hilang. Orang-orang tidak tahu di mana itu. Kaca. Retakan besar muncul satu demi satu, hasil dari bentrokan sembilan surga sepuluh bumi. Zaman tanpa kultivasi telah dimulai, proses ini tak terbendung. Sudah dua bulan sejak keluarga umur panjang dibersihkan, hampir dimusnahkan dari dunia ini. Sementara itu, saat ini, zaman tanpa kultivasi tiba dengan langkah besar. Ah, orang-orang sebelumnya mendengar Zengde setengah tertinggi berteriak. Dia tidak memiliki banyak sisa umurnya sekarang, dengan cepat menurun selama dua bulan terakhir ini. Tubuhnya terus mengering. Perubahan ini terlalu menakutkan. Zengde yang berbudiluhur hampir mati karena usia tua. Pada saat yang sama, beberapa hal yang sangat menakutkan terjadi di sembilan surga sepuluh bumi. Ada beberapa tokoh terkenal yang meninggal dalam meditasi, meninggal karena usia tua, dilenyapkan di zaman tanpa budidaya. Selama periode ini, domain abadi benar-benar menarik pasukan mereka, sekarang hanya sekelompok kecil yang tersisa untuk mempertahankan keseimbangan akhir. Tanpa ragu, mereka akan mundur juga, dunia ini akhirnya akan menjadi sunyi. Selama dua bulan ini, Si Hao terus menerus melihat sekelompok orang. Tuo Gu Yulong, dua phoenix yang tersisa dari keluarga Wei, mereka semua melambaikan tangan padanya, dan akhirnya memasuki domain abadi. Sepuluh raja mahkota dan abadi yang diasingkan, meskipun mereka hanya mengangguk, mereka masih saingan, pesaing, sehingga mereka saling memahami. Ada beberapa orang yang Si Hao pergi untuk melihat, tetapi beberapa dia tidak peduli, misalnya, enam mahkota raja Ningcuan. Jika dia punya kesempatan, dia mungkin langsung membunuh orang ini. Beberapa pewaris domain abadi datang untuk membimbing mereka, jadi ada beberapa orang yang tidak pantas untuk dilihat oleh Si Hao. Kecuali jika itu adalah teman dekat, dia tidak akan mengambil risiko. Saudaraku, apakah kamu benar-benar tidak pergi? Hari itu, Si Hao diam-diam mengalahkan Qin Hao. Dia tidak pernah berharap adik laki-lakinya sendiri ingin memasuki domain abadi. Itu karena asal usul tulang abadi Qin Hao aneh, Immortal Qin mampu menciptakan peluang baginya, menarik perhatian keluarga raja abadi yang ingin meneliti tulang ini. Immortal Qin telah lama menetapkan resolusinya. Dia tidak ingin, bencana umur panjang, terjadi. Itu seperti mimpi yang menakutkan, mimpi yang terus-menerus tertinggal di kedalaman mimpi buruknya. Dia sudah merasa tidak nyaman untuk seluruh era yang hebat. Dia adalah Immortal Qin, ada juga Immortal Mu, dan kemudian Immortal Wang, inilah yang membuatnya tertekan sampai ke inti terdalamnya. Penyihir, siapa sebenarnya yang dulu kamu suka? Jangan bilang itu aku. Haha, si Hao melihat penyihir itu pergi, bercanda. Di masa lalu, penyihir mengatakan bahwa dia sudah memiliki seseorang yang dia sukai dengan kulit yang sangat tebal, bahwa si Hao bukan tipenya, mengatakan ini dengan sangat langsung. Datanglah, ketika Anda mencapai pahala surgawi dan keberuntungan alami, membantai jalan Anda dari alam ini ke domain abadi, maka Anda akan menjadi tipe saya. Penyihir itu tertawa, memutar matanya ke arah si Hao. Namun, sebelum pergi, dia masih membuang senyumnya, tidak lagi bermain-main. Dia menghela nafas ringan, berjalan mendekat, dan kemudian memeluk si Hao dengan lembut. Kemudian dia berjalan ke kejauhan, berkata, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Penyihir itu pergi ke kejauhan, sehingga menghilang. Apakah kamu tidak pergi? Si Hao bertanya pada Cao Yuseng. Dia mengekstrak formasi dari tubuh Wang Da, Wang Wu, dan delapan tua keluarga Wang, mengukir cetakan formasi ke tubuh Cao Yuseng. Sayangnya, lima naga lainnya secara pribadi dibunuh oleh imortal Wang, tidak ada cara untuk mendapatkan formasi yang hancur di tubuh mereka. Aku tidak akan pergi lagi. Dao saya ada di ranah ini. Ketika situasinya menjadi buruk, saya hanya harus mengubur diri saya sendiri. Setelah jutaan dan jutaan tahun, saya akan menjadi orang yang kuat dan berani sekali lagi. Cao Yuseng menamparkan dadanya. Namun, ini hanya kata-kata. Matanya menjadi merah. Hanya saja, saat itu, saya tidak tahu apakah saya masih akan mengingat Anda, apakah saya masih akan mengingat diri saya sendiri, apakah saya akan melupakan orang yang tidak ingin saya lupakan. Setelah era yang hebat, mungkin dua era yang hebat, siapa yang masih bisa saya temui. Cao Yuseng tidak pergi, tapi dia pergi mengasingkan diri, untuk sementara menghilang dari dunia ini. Surga Mending Dao, seluruh sekte bermigrasi, semua orang mereka akan memasuki domain abadi. King Yi adalah orang terakhir yang melanjutkan perjalanannya. Dia terus menerus berbalik, melihat ke belakang, seolah-olah dia sedang menunggu seseorang, ingin melihat sosok itu. Pada akhirnya, dia melarikan diri, meminjam formasi, terus bergerak melalui kehampaan, sementara meninggalkan surga Mending Dao. Dia takut si Hao benar-benar akan muncul, bahwa seseorang akan menyergapnya, karena orang-orang yang menerimanya adalah warisan kuno yang sangat kuat. Pada kenyataannya, tidak ada seorang pun di sana untuk menyergapnya, tetapi dia masih meninggalkan tempat ini. Ini adalah tempat yang terpencil. King Yi berdiri di sana sendirian. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh turun, berdiri di belakangnya, berbicara dengan lembut. Apakah kamu King Yi? Si cantik berpakaian putih berbalik, ekspresinya rumit. Matanya yang indah bergerak, memiliki terlalu banyak hal untuk dikatakan, tetapi pada akhirnya, apa yang bisa dia katakan? Pada akhirnya, dia masih akan pergi. Kami berdua masih bergabung menjadi satu pada akhirnya. Matanya yang indah membawa kabut berair. Saya sudah tahu, kamu sudah bukan lagi King Yi yang lalu. Si Hao mengangguk, diam-diam berdiri di sana, tidak lagi mengatakan apa-apa. King Yi adalah aku sejak awal. Kecantikan luar biasa itu bertindak kuat, tetapi ada perasaan lembut. Dia ingin meraih sesuatu, membuktikan sesuatu. Dalam hidup ini, keinginan Anda adalah untuk mencapai keabadian. Si Hao bertanya, jika seseorang ingin mencapai keabadian, maka mereka harus menuju ke domain abadi, tidak ada pilihan lain. King Yi tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia mengangkat kepalanya, matanya membawa kabut berair, manik-manik berkilau berjatuhan. Mereka bersinar dengan kecemerlangan, membawa kesedihan dan emosi yang besar. Saya ingin mencapai keabadian, tetapi saya juga merasa sangat bertentangan. Dia harus membuat pilihan yang sulit. Pada akhirnya, dia berbalik, melihat ke arah Cakrawala. Kamu akan mencapai keabadian. Si Hao mengangguk. Ikut denganku, atau, tunggu aku. Saya akan datang sebagai seseorang yang dapat melindungi Anda, biarkan Anda memasuki domain abadi. King Yi menatapnya dengan serius. Tidak perlu. Dao saya tidak ada di tempat itu. Saya perlu mencari di dunia ini, menyelesaikan dao hebat di sini. Si Hao menggelengkan kepalanya. Apakah kamu takut aku tidak bisa melakukannya? Aku pasti bisa. Air mata jatuh di wajah King Yi. Pergi saja. Bahkan jika berada di zaman tanpa kultivasi di suatu tempat, aku tetap tidak akan terjebak. Zaman tanpa budidaya mungkin tidak nyata. Suara Si Hao tegas. King Yi tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa ini tidak realistis. Setelah berpisah seperti ini, kemungkinan besar itu adalah perpisahan abadi. Mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Pada saat ini, manik-manik berkilau terus jatuh di wajahnya saat dia melihat orang itu dengan linglung, seolah-olah dia ingin mengukirnya di dalam hatinya. Bahkan setelah era besar berlalu satu demi satu, dia masih akan mengingatnya, dia tidak akan pernah lupa. Saya berharap untuk bertemu Anda sekali lagi di jalan keabadian, bahwa kita masih bisa bersatu kembali pada saat itu. Saya tidak punya keinginan lain, saya hanya berharap Anda bisa tenang, bahwa kita masih bisa bertemu setelah jutaan tahun. King Yi meneteskan air mata, lalu berkata sambil terisak. Pada akhirnya, King Yi pergi, membawa emosi dan kesedihan yang mendalam. Pada saat ini, dia tidak tahu apakah dia King Yi atau Yue Chan, sosoknya menjadi semakin jauh. Saya percaya bahwa setelah bertahun-tahun, saya mungkin merasa menyesal. Jika masih ada kesempatan bagi kita untuk bertemu lagi, maka saya pasti akan membuat pilihan lain. Di kejauhan, dia berjalan melewati gerbang abadi, membawa kekecewaan dan frustrasi, membawa penyesalan yang tak ada habisnya. Setiap orang memiliki jalannya sendiri-sendiri yang berbeda. Sembilan surga menjadi sunyi, mereka yang bisa meninggalkan semua pergi, meninggalkan kekacauan. Pasukan besar imortal domain akhirnya benar-benar mundur. Sementara itu, pada saat ini, makhluk kegelapan juga menghilang tanpa jejak, semua materi kegelapan menghilang. Itu karena zaman tanpa budidaya telah tiba. Si Hao sedang memancing sendirian di pantai yang gelap. Dia melihat banyak adegan, menyaksikan beberapa kebenaran. Kegelapan berkontribusi pada segalanya. Dia tampak seperti sedang memancing sendirian, satu orang memancing kehidupan dan kematian 10.000 usia. Bab 1851 bagian dari kebenaran. Makhluk-makhluk kegelapan mundur, permukaan bumi yang besar ditutupi bekas luka, gunung dan sungai terkikis. Bahkan sekarang, masih ada beberapa materi hitam yang tersisa. Ini adalah laut dalam, di kedalaman benua besar, tetapi terhubung ke laut luar. Itu gelap gulita seperti tinta, sunyi dan sunyi. Si Hao duduk di tebing, memegang pancing yang terbuat dari tembaga murni. Dia sudah memancing selama beberapa bulan. Semangat primordialnya terpancar ke segala arah, memeriksa naik turunnya Dao Agung, melihat pergerakan alam semesta, memahami sedikit kebenaran lautan dan benua. Jumlah makhluk kegelapan menjadi lebih sedikit, tetapi mereka masih ada. Secara komparatif, mereka sedikit lebih lemah, setidaknya, tidak ada makhluk tertinggi kegelapan yang tersisa, dibawa pergi oleh makhluk sejati asli dari dunia kegelapan. Makhluk yang tersisa, ada yang dari self-release realm sampai ke pembudidaya biasa, semuanya ditinggalkan, tidak dibawa pergi. Setelah beberapa dekade berlalu, makhluk-makhluk ini tidak lagi berkepala dingin, memperoleh kesadaran mereka sendiri, sampai-sampai beberapa individu yang relatif lebih kuat menjadi tidak berbeda dari orang biasa. Apa yang membuat si Hao merinding adalah bahwa makhluk-makhluk yang mengembangkan kesadaran mereka sendiri ini semuanya dalam kesedihan, semuanya meratap, membawa penyesalan, serta kesedihan yang tak ada habisnya. Mereka mengenang tanah air mereka, keluarga mereka. Di mata mereka, mereka adalah korban yang ditindas oleh makhluk dari sembilan surga sepuluh bumi, di bantai, rumah mereka diambil, wilayah tempat mereka bergantung untuk bertahan hidup dihancurkan. Makhluk-makhluk ini percaya bahwa sembilan surga sepuluh bumi awalnya adalah tanah air mereka, tetapi lebih dari setengahnya kemudian diduduki secara paksa. Ahli klan pihak mereka semua mundur dalam kekalahan, meninggalkan dunia yang hebat ini. Tanah leluhur mereka dirampas oleh iblis, diusir dari tanah air mereka, sekarang hanya dunia yang hancur yang tersisa. Untungnya, iblis juga menderita korban serius, raja iblis tidak punya pilihan selain berhenti berkelahi, untuk sementara mengakhiri konflik, menghentikan invasi berdarah pada mereka. Ini adalah situasi saat ini yang diakui makhluk-makhluk itu. Si Hao agak terganggu, kegelapan mengikis gunung dan sungai ini. Ketika mayat-mayat itu mengembangkan wasiat, sebenarnya ada jenis jejak roh primordial yang menakutkan ini, ingatannya menjadi kebenaran. Makhluk-makhluk kegelapan ini sangat marah, dalam kesedihan dan kesedihan. Mereka meraung, merasa seperti mereka adalah korban, bahwa mereka kehilangan terlalu banyak. Pada saat ini, si Hao merasa seperti ada gelombang dingin misterius di tubuhnya. Kebenaran ini masih benar-benar kejam, membuatnya benar-benar terguncang, alisnya berkerut rat. Pada saat ini, dia memikirkan beberapa hal lama. Dia ingat bahwa pertama kali dia memasuki sisi lain, itu adalah ketika dia masih di Imperial Pass, dibawa pergi oleh kuali energi sumber kehidupan, memasuki dunia besar yang aneh dan kuno. Itu justru wilayah terluar dari sisi lain, wilayah perbatasan. Di tempat itu, ada makhluk seperti di sembilan surga sepuluh bumi, tetapi di dalam hati mereka, apa yang mereka rasakan dan pikirkan benar-benar berbeda dari dunia ini. Mereka percaya bahwa yang disebut, sisi lain berperang melawan iblis, bahwa mereka adalah korban yang sebenarnya. Mo Dao, seorang ahli asing muda yang mengolah untayan energi abadi di sana, seseorang yang sebelumnya ditaklukkan si Hao, justru berasal dari tanah itu. Dia ditundukkan oleh si Hao, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak mengubah keyakinannya. Dia selalu berpikir bahwa di tahun-tahun yang lalu, mereka dibantai, diserang, bahwa mereka tidak punya pilihan selain melawan sembilan surga. Waktu yang berbeda, tanah yang berbeda, makhluk yang berbeda, tetapi masa lalu mereka tampak serupa. Ini seperti reinkarnasi, menciptakan kembali peristiwa masa lalu. Si Hao duduk di tebing, memikirkan masa lalu dan masa kini. Dia tahu beberapa kebenaran, merasa bahwa masalah ini benar-benar mengerikan. Itu benar-benar seperti ini. Peng! Si Hao dengan keras menarik pancingnya, benang emasnya menjadi kencang. Kemudian, naga banjir kuno yang tebal di punggungan gunung muncul, sangat ganas. Itu mengangkat kepalanya, berubah menjadi seberkas cahaya gelap, menyelam ke arah Si Hao. Alam rilis diri. Dengan jentikan ringan jarinya, naga banjir kuno yang memenuhi langit, dikelilingi oleh kilat dan guntur, membawa energi kacau, diledakkan sampai mengeluarkan seteguk besar darah. Kemudian dengan cepat menyusut, jatuh. Jari-jari Si Hao bergerak keluar, menahannya di tempatnya. Dia menatapnya, memeriksanya dengan cermat, dan kemudian berkata, lupakan segalanya, seolah-olah tubuhnya telah direbut oleh orang lain. Anda percaya bahwa kami adalah iblis, bahwa Anda semua adalah korban, apakah itu benar? Kamu adalah iblis, naga banjir kuno ini sangat kuat, memiliki kesadaran sendiri, tidak bingung lagi, mampu, bernalar, dan juga, tahu, siapa musuhnya. Si Hao menghela nafas, minatnya memudar. Dia membuangnya, melemparkannya ke laut hitam yang luas. Dengan suara putong, itu berubah kembali ke bentuk aslinya, menjadi seukuran punggungan gunung lagi, mengaduk gelombang surga yang meluap. Apakah ini berarti bahwa apa yang disebut makhluk alam asing semuanya penuh kegelapan, dipengaruhi olehnya. Sisi lain memperluas wilayah mereka, menempati sejumlah besar tanah sembilan surga, namun pada akhirnya, makhluk yang kehilangan rumah mereka malah percaya bahwa orang-orang imortal domain adalah iblis. Peristiwa masa lalu akan selalu muncul kembali ke permukaan. Kemudian, dia mengingat raja abadi dari sisi lain, Sutuo. Ada desas-desus bahwa dia adalah makhluk kegelapan yang berevolusi ekstrim yang bangkit dari kegelapan. Hal-hal sudah seperti ini, banyak kebenaran sekarang muncul ke permukaan. Ini justru di sisi lain, lebih dari setengah nenek moyang kuno berasal dari kegelapan, bahkan mungkin lebih. Si Hao mengingat kata-kata penguasa wilayah terlarang. Ketika materi kegelapan baru saja mulai merusak tiga ribu provinsi, ketika petunjuk pertama kali muncul, dia memiliki banyak keraguan, jadi dia pergi untuk meminta bimbingan jiwa yang hancur itu. Penguasa wilayah terlarang telah mengatakan bahwa kebenaran lebih menakutkan daripada yang bisa dia bayangkan, bahwa lebih baik jika dia tidak tahu, atau itu akan menjadi pukulan besar bagi keyakinan makhluk di sembilan surga sepuluh bumi. Pada saat itu, dia masih tidak mengerti, tetapi sekarang setelah dia mendapatkan sebagian dari kebenaran, dia memang menjadi diam. Bahkan sisi lain terkait dengan kegelapan, Sutuo, jenis makhluk tak tertandingi ini benar-benar bangkit dalam kegelapan. Apakah ada yang lebih aneh dan menakutkan dari ini? Sembilan surga sebelumnya telah jatuh ke tangan pihak lain, ini hanya sebagian dari kekuatan kegelapan. Kaca. Sembilan surga sepuluh bumi benar-benar bertabrakan, zaman tanpa budidaya benar-benar tiba. Gelombang besar yang menakutkan dimulai dari hari ini. Peng. Bahkan tebing tempat si Hao duduk meledak dalam sekejap. Itu karena ada gelombang kekuatan di dalam dirinya yang lepas kendali, bergegas keluar. Cii. Di langit, ada pedang yang dengan cepat menebas. Itu seputih salju dan dingin, pedang yang menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan keabadian. Banyak bintang jatuh, tempat ini menjadi sangat mempesona. Di udara, bintang-bintang besar turun satu demi satu, semuanya dijatuhkan oleh energi bilah yang melonjak. Namun, ketika mendekati wilayah lautan ini, mereka semua meledak lagi, berubah menjadi bubuk halus. Bintang-bintang dihancurkan, dihancurkan, dunia di luar terkoyak. Dengan si hau di tengahnya, dan bila panjang itu sebagai mata badai, celah-celah kekosongan besar terjalin, hampir menghancurkan langit berbintang. Zaman tanpa kultivasi mendekat, kehendak surga seperti pisau, dengan kejam menebas. Orang normal tidak bisa melihat pedang ini, karena tidak berbentuk, media dao. Hanya mereka yang terlibat langsung yang bisa melihatnya, pedang itu sangat menyelaukan. Pedang ini turun, sangat mengerikan. Sial. Si hau menghadapi serangan ini. Dalam sekejap, jejak pedang berubah, bervariasi dari tinju kunpeng ke tinju reinkarnasi, dan kemudian finix sejati melebarkan sayapnya, mengguncang langit dengan tinju. Akhirnya, itu adalah jejak kaisar petir, menabrak langit. Tubuhnya bergetar hebat, tebing di bawah kakinya berubah menjadi pasir halus. Kemudian, seluruh laut hitam mengering, cekungan raksasa muncul di dalamnya. Peng-peng. Sisa-sisa bintang jatuh. Di langit, ada banyak bintang yang tersapu, meledak. Namun, ada juga banyak sisa-sisa yang jatuh, menghancurkan cekungan. Zaman tanpa kultivasi dimulai. Ini adalah dampak pertama, meretas si hau. Dia dengan paksa menolaknya, tidak menderita kerusakan apapun. Namun, sebagian besar kubah langit malah hancur. Pada saat yang sama, semua pembudidaya di dunia yang hebat ini menderita pukulan tanpa kecuali, satu-satunya perbedaan tingkat keparahan kerusakannya. Meskipun demikian, hari itu, tingkat kematian yang mengerikan masih muncul di depan mata semua orang. Hampir sepersepuluh pembudidaya ditebang oleh bila kehendak surga, sekarat di sini. Apa ini? Mengapa hal-hal harus seperti ini? Zaman tanpa kultivasi terlalu kejam. Seseorang berteriak, wajahnya tidak memiliki semua warna, menjadi sangat menakutkan. Dao yang hebat adalah serangan balik. Tidak ada sihir yang tersisa di langit dan bumi, beginilah adanya, atau mengapa domain abadi akan mundur? Kami sekarang telah mengalami saat-saat terburuk. Pada hari yang sama, ada sepersepuluh yang jatuh dari alam kultivasi asli mereka, keterampilan dao mereka melemah, hampir lumpuh. Ini adalah cedera dao besar yang sangat parah. Zaman tanpa kultivasi, aspek yang paling menakutkan bukanlah bahwa lingkungan yang hebat tidak memungkinkan untuk berkultivasi, melainkan pukulan kejam dao agung lagi dan lagi saat turun, serta serangan balik dunia. Efeknya terus berlanjut, ini baru permulaan. Beberapa hari kemudian, banyak pembudidaya tua meninggal berturut-turut, beberapa dari mereka memiliki luka lama yang melebar, energi darah beberapa mengering, terlebih lagi hanya lewat dengan damai. Semua orang merasakan bahwa Zaman tanpa budidaya bukan hanya lelucon. Rentang hidup semua orang berkurang. Para ahli yang lebih tua semuanya akan meninggal dalam waktu dekat. Di usia terbaik, makhluk abadi sejati muncul di dunia manusia, bahkan raja abadi dapat dilihat, namun kami benar-benar melewatkannya. Usia ini, haha, benar-benar kekejaman yang langka. Pertama, raja abadi yang datang mengetuk pintu kami, lalu kegelapan menyerbu, sekarang, ada periode tanpa kultivasi, haha, hidup hanyalah mimpi. Kita mungkin juga hanya bereinkarnasi, memperlakukan hidup ini tidak lebih dari mimpi. Selamat tinggal, usia terkutuk ini. Seseorang berkata sambil tertawa keras, seolah-olah dia gila. Dia hidup lebih dari satu juta tahun, awalnya masih sehat dan bugar, tetapi di usia ini, dalam satu hari, seolah-olah dia berusia beberapa ratus ribu tahun. Sama seperti dia, banyak orang lain dengan cepat merasakan rentang hidup mereka memudar. Efek mengerikan terus berlanjut, dunia ini menjadi semakin menakutkan. Dunia besar melahap esensinya sendiri, menelan enam arah dan delapan hutan belantara, menyerap semua energi esensi bawaan. Bab 1852 Selamat tinggal Meng Tianzeng. Ini adalah tragedi era ini, kemalangan para kultifator. Semua orang yang menjadi kultifator menderita di bawah bilah kehendak surga. Ada yang berhasil melewatinya, ada yang lumpuh, dan ada yang meninggal dunia. Hanya dalam dua minggu, peringkat bawah dunia kultifasi tiba-tiba meningkat jumlahnya, sementara 20% dari semua pembudidaya meninggal dalam meditasi, atau luka dau besar mereka berkobar, meninggalkan dunia ini sambil membawa kepahitan dan kengganan. Ini adalah dunia besar yang menyedihkan yang tidak kekurangan orang jenius atau individu yang menakjubkan. Namun, di zaman kemunduran ini, mereka hanya bisa mengangkat kepala dan mendesah bahwa mereka dilahirkan pada waktu yang salah. Sebulan kemudian, selain sejumlah kecil, 99% pembudidaya yang telah hidup lebih dari 1 juta tahun dimusnahkan. Jika mereka tidak menemukan keberuntungan alami khusus, tidak memiliki materi abadi, daging mereka akan segera membusuk, roh primordial runtuh. Ada beberapa yang secara pribadi melihat seorang penatua di puncak pelepasan diri, seseorang yang mengolah tubuh emas dari garis keturunan biksu kuno memiliki tubuh emasnya secara paksa hancur di bawah bilah waktu, roh primordialnya berubah menjadi cahaya, terhapus dari dunia yang hebat ini. Siapa yang bisa menyelamatkanku? Pria dengan kebajikan besar, Zhengde, meratap di sembilan surga di atas. Dia memiliki sebatang obat surgawi, dan juga memiliki materi abadi, tetapi itu masih tidak cukup untuk mempertahankan hidupnya. Dia adalah makhluk setengah tertinggi, dan dia juga memiliki reputasi yang hebat, seseorang yang berpengaruh, menerima rasa hormat dari banyak orang. Namun, ketika bencana besar turun, dunia melahap dirinya sendiri, ia menjadi tidak berbeda dari seorang penatua dengan satu kaki di kuburan, tidak dapat mengubah nasib yang telah ditetapkan. Obat-obatan surgawi kehilangan efek, tidak memiliki efek aslinya, seluruh tangkai menjadi redup dan tanpa cahaya. Zhengde merosot, tubuhnya yang kuat pecah dalam waktu satu hari, dan kemudian roh primordialnya dengan cepat pecah berkeping-keping, tidak dapat mempertahankan keadaan aslinya yang paling kuat. Dunia ini menarik garis pemisah merah untuk semua orang. Rentang hidup semua makhluk memiliki batas, seseorang seperti dia sudah hidup terlalu lama, jadi bila kehendak surga memiliki kekuatan terbesar melawan orang-orang seperti dia. Setelah bertahan selama beberapa hari, Zhengde mengeluarkan teriakan yang menyedihkan, tubuh magisnya runtuh sepotong demi sepotong, semangat primordial terbakar. Dia secara paksa disempurnakan oleh Dao Agung, kembali ke ketiadaan. Jalan para pembudidaya justru merupakan jalan yang menentang langit, memperoleh energi esensi dasar dari langit dan bumi untuk memperkuat diri, terus meningkatkan umur ditakdirkan asli seratus tahun. Pada akhirnya, dunia mulai melahap dirinya sendiri, rebound. Dapat benar-benar melampaui yang di atas, maka semuanya akan tetap kembali ke ketiadaan, kembali ke bentuk aslinya. Apa yang disebut zaman tanpa kultivasi adalah persis seperti ini. Dunia memiliki jenis keseimbangan, ketika begitu banyak yang diterima, harinya akan tiba ketika itu akan diambil kembali dalam beberapa bentuk. Semua orang menemukan kenyataan yang mengerikan. Ketika zaman tanpa kultivasi tiba, setelah tiga bulan perubahan yang intens, obat-obatan surgawi merosot, obat-obatan spiritual menjadi lemah, efeknya melemah. Apa yang disebut obat-obatan surgawi tidak dapat mempertahankan gelar surgawi mereka lagi? Itu karena obat-obatan yang luar biasa hebat ini semuanya kehilangan spiritualitasnya, tidak dapat berbicara lagi. Kesadaran mereka menjadi kabur, seolah-olah perasaan mereka terhapus. Hong! Langit dan bumi bergetar hebat. Setiap kali ada gangguan besar, akan ada kerusakan luar biasa yang menimpa para pembudidaya. Ini adalah waktu yang paling menakutkan. Itu tidak bisa diubah. Surga dan bumi memiliki kekurangan, zaman tanpa kultivasi turun, bahkan obat-obatan abadi merosot. Petik 2. Ini adalah teriakan peringatan yang datang dari wilayah yang dibatasi kehidupan, bahkan suara para raksasa gemetar. Orang bisa melihat betapa menakutkannya pemandangan kali ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya sudah melarikan diri. Sangat disayangkan, karena takut dimakan, saya tidak berani masuk ke domain abadi. Kali ini, aku pasti mati. White Tortoise Carrying Immortal berteriak ketakutan. Jika si Hao ada di sini, dia pasti akan mengenali ini sebagai tangkai obat abadi yang berumur panjang, White Tortoise Carrying Immortal. Ini memang kasusnya. Bahkan obat-obatan berumur panjang pun merosot, materi abadi di dalamnya dan esensi sejati yang tidak dapat binasa melemah, tidak lagi sebesar sebelumnya. Setahun kemudian, dunia sedikit stabil. White Tortoise Carrying Immortal ketakutan setengah mati, hanya ketika melihat kondisinya tidak lagi memburuk, dia sedikit melepaskan napas lega. Lingkungan langit dan bumi terus memburuk, obat-obatan surgawi benar-benar hilang, atau mungkin mereka dapat dikatakan telah merosot ke titik di mana mereka tidak lagi dalam kategori obat surgawi, tidak dapat berbicara lagi. Obat umur panjang merosot ke tingkat pengobatan surgawi. Jenis obat ini, tangkai lengkap awalnya membawa esensi yang cukup untuk memungkinkan seseorang naik, mencapai keabadian, namun sekarang, tidak ada cara untuk melakukannya lagi. Satu-satunya hal yang beruntung adalah White Tortoise Carrying Immortal menemukan bahwa ia masih bisa terbang, kesadarannya masih ada, hanya menjadi sedikit lebih kacau, tidak sehebat sebelumnya. Itu bisa terbang di langit dan melarikan diri melalui bumi, sulit ditangkap, tetapi efek obatnya benar-benar menurun. White Tortoise Carrying Immortal yakin bahwa lingkungan dunia hanya akan memburuk, dan bahkan mungkin benar-benar kehilangan kecerdasannya. Itu hanya bisa mengandalkan nalurinya untuk mencari keberuntungan alami dan menghindari bencana. Jika ingin memulihkan semangat sejatinya, ia harus menunggu era yang hebat, ketika dunia pulih, hanya ketika zaman tanpa budidaya menghilang, kemampuannya akan kembali. Kura-kura tua itu meneteskan air mata, merasa sangat sedih. Setelah waktu yang tak terbatas, ia akan kehilangan dirinya sendiri, bahkan tidak menjadi dirinya sendiri lagi. Hanya pada tingkat apa itu akan merosot. Ini benar-benar hal yang menakutkan untuk dipikirkan. Apakah benar-benar akan ada reinkarnasi? Hanya saya sendiri yang tampaknya telah mengalami reinkarnasi, menjadi tidak berbudaya, berkepala dingin. Setelah jutaan dan jutaan tahun, apakah saya akan tetap menjadi diri saya sendiri? Kura-kura tua itu menghela nafas panjang, suasana hatinya rumit. Pada saat ini, tiba-tiba mulai berpikir, apakah reinkarnasi yang lebih besar sebenarnya lebih besar, jumlah makhluk yang terlibat lebih besar. Di wilayah terlarang sembilan surga di atas, seorang raksasa terbangun dari pikirannya yang menakutkan. Dia menilai seberapa besar pengaruh zaman tanpa kultivasi, seberapa besar tingkat yang akan dicapainya. Selama perubahan langit dan bumi ini, para pembudidaya telah melemah 50 persen. Sementara dunia ini dalam kerusuhan, si hau terus-menerus dipotong oleh bilah kehendak surga. Setiap kali ada sedikit fluktuasi, itu akan datang mencarinya, benar-benar ingin memusnahkan tubuh dan jiwanya. Aku masih muda, setidaknya aku bisa hidup 10 ribu tahun, jangan buang waktumu denganku lagi. Cepat dan pergi mencari keabadian yang hancur itu, atau bunuh Jin Taejun. Si hau berkata pada dirinya sendiri. Selama perubahan besar ini, dia sangat berani, melawan bila kehendak surga, bergegas ke atas, menyempurnakan daunya sendiri. Dapat dikatakan bahwa dengan turunnya zaman tanpa kultivasi ini, ketika dunia melahap dirinya sendiri, banyak dao besar muncul, terjalin bersama, membantai makhluk dari semua klan yang berbeda, menebang tingkat kultivasi semua pembudidaya. Ini seperti jenis pemurnian. Bagi si hau, pada akhirnya, dao kehendak surga itu menjadi seberkas cahaya, lalu berubah menjadi tungku besar, menenggelamkannya, memurnikannya seratus kali lipat. Dia berkultivasi dao, bertentangan dengan kehendak surga, mempraktikkan metodenya sendiri, menyempurnakan dirinya yang tertinggi. Semua metode digunakan bersama, semua jenis teknik berharga membelah langit. Selama proses ini, ada beberapa jenis metode yang digabungkan bersama, disempurnakan oleh tungku, secara otomatis kembali menjadi satu. Itu kecepatan ekstrim. Teknik kunpeng muncul, memerintah dengan kuat di atas 90 ribu li. Phoenix abadi melebarkan sayapnya, bahkan tidak puas dengan kubah biru surga dari masa lalu hingga sekarang. Kaisar petir menegur langit dan bumi, sepasang sayap petir bergerak, alam semesta tidak dapat membatasinya. Tiga sayap kekuatan hukum bergabung menjadi satu, menjadi sayap kekacauan utama. Dengan goyangan ringan, tidak hanya ada kekuatan penghancur yang menakutkan, tak tertandingi, kemampuan paling mendasar muncul, kecepatan ekstrim. Si hau melengkung dan berkelok-kelok di seluruh dunia. Ketika dia terbang, hanya dengan satu sentuhan, seolah-olah waktu mengalir secara terbalik, fragment waktu berputar-putar, pemandangannya sangat mengerikan. Kecepatannya terlalu cepat, mampu secara instan melakukan perjalanan melintasi alam semesta. Dia bergegas dari satu domain berbintang ke domain lainnya. Baru-baru ini, dia selalu menjelajahi langit berbintang tak berujung dari sembilan surga sepuluh bumi setelah bergabung kembali menjadi satu. Ini adalah bagaimana dia mengambil keuntungan dari situasi ini. Ketika zaman tanpa budidaya turun, keterampilan daunnya tidak berkurang, malah menyempurnakan sepasang sayap kekacauan utama ini. Dengan sayap ini, dia benar-benar tak terbendung, langsung melintasi jutaan dan jutaan li. Peng. Hari itu, Si Hao mengangkat sepotong meteorit dengan dingin menghadap ke bumi besar di bawah. Kemudian, dia melemparkannya dengan seluruh kekuatannya. Ini adalah setengah dari bintang, terbakar saat terbang menuju tempat istana abadi berada. Honglong. Api yang mengamuk membakar langit, cahaya berapi-api menenggelamkan bumi yang besar. Ini adalah serangan tingkat makhluk tertinggi, tapi itu tidak menghancurkan tempat ini. Dengan penjaga istana perunggu dao abadi, serta aktifasi formasi mengejutkan dunia, cahaya cemerlang bersinar, menutupi seluruh tanah kuno ini. Bintang itu tetap hancur, berubah menjadi abu. Huang, kamu masih berani datang ke sini, menantang martabatku. Apakah kamu lelah hidup? Petik 2. Ini adalah deru abadi yang hancur, terdengar dari kedalaman bumi. Sosok berjubah abu-abu yang membawa energi abadi merentangkan tangannya, merobek langit dan bumi, bergegas keluar begitu saja untuk membunuh Si Hao. Namun, ada sosok lain yang bahkan lebih cepat darinya. Dia memegang tongkat darkness immortal gold, langsung mengacungkannya. Itu membawa simbol dao abadi, sangat mengerikan. Peng. Sosok di luar angkasa itu segera meletus, hancur berkeping-keping oleh tongkat emas abadi kegelapan, meledak di antara langit dan bumi. Huang sudah mati. Orang-orang istana abadi berteriak. Pada saat ini, keabadian yang hancur bergegas, ekspresinya dingin, berkata dalam-dalam, anak muda itu benar-benar berhati-hati, sebenarnya hanya mengirim tubuh palsu yang dipadatkan dari kekuatan magis. Di kejauhan, Si Hao agak terkejut. Ini adalah zaman tanpa budidaya, namun dia benar-benar melihat seorang abadi sejati yang berkolusi dengan abadi istana abadi yang hancur, menunggu untuk menyergapnya. Jelas bahwa pihak lain mengantisipasi bahwa dia akan datang untuk mencari masalah, hanya saja hari ini tidak akan datang begitu cepat. Dia tidak akan bisa kabur. Aku sudah merasakan di mana dia berada. Ketika saya menangkapnya, saya akan segera kembali ke domain abadi. Pria parubaya yang memegang tongkat emas abadi kegelapan itu berkata dengan acuh-ta'acuh. Kamu tidak bisa langsung membunuhnya, kata abadi yang hancur. Aku sudah memberimu wajah yang cukup, habis-habisan dengan serangan pertama. Jika itu adalah tubuh yang sebenarnya, dia pasti sudah terbunuh, siapa yang mengira dia akan secerdik ini? Kata abadi sejati dengan tenang. Kejar dia, abadi yang hancur bergerak, dia ingin bertindak terlebih dahulu, membunuh huang sebelum orang ini. Namun, yang membuatnya terpana adalah dia sebenarnya tidak bisa mengejar. Apa yang terjadi dengan anak muda ini? Mengapa situasi ini begitu aneh? Kecepatannya sebanding dengan keabadian sejati. Abadi yang hancur segera tercengang. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Pria parubaya itu juga mulai mengejarnya. Namun, kecepatan si Hao terlalu cepat, melebihi prediksinya. Mereka sebenarnya tidak bisa menutup jarak sama sekali. Hong! Dia mengambil tindakan, gada emas abadi kegelapan di tangannya segera menghancurkan sekelompok besar bintang, sisa-sisa bintang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi asap, kubah langit ini benar-benar menjadi gelap. Namun, tidak ada yang menyentuh huang. Generasi yang lebih muda, jika Anda masih tidak berhenti, jangan salahkan saya karena bertindak kejam daripada hanya menangkap Anda. Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Jika kamu bisa menangkapku, maka jangan ragu untuk melakukan apa yang kamu inginkan. Jika Anda tidak bisa, maka harinya akan tiba ketika saya secara pribadi mengirimkan Anda ke talenan pembunuh abadi. Tiba-tiba si Hao ngeri, seberkas cahaya warna-warni merah terbang, membawa auradaw abadi, hampir mengenainya. Semua bintang besar di sekitarnya meledak. Si Hao menggerakkan sayapnya, sayap kekacauan utama bergerak, meninggalkan domain bintang ini. Abadi sejati lainnya muncul di sini, ingin menangkap dan membunuhnya. Dao saudara wilayah terbatas, aku harus berterima kasih. Aku benar-benar telah menyusahkanmu kali ini dengan memintamu untuk datang. Pria parubaya yang memegang tongkat darkness immortal gold berkata, ini satu-satunya waktu, semua bantuan sekarang akan kembali ke aliran alami, saya tidak akan lagi terlibat. Wilayah terlarang yang benar-benar abadi berkata tanpa emosi. Si Hao merasa ngeri, baru saja, itu terlalu berbahaya. Dia hampir terbunuh. Dia tidak berhenti di sini lagi, berbalik dan pergi, merasakan bahwa segala sesuatunya merepotkan. Kali ini, dia mengalami bencana besar, jika dia ingin melarikan diri, dia mungkin harus membayar cukup mahal. Ini masih hasil ketika dia mengolah kecepatan ekstrim. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Generasi yang lebih muda, jika kamu tidak berhenti, aku tidak akan mempertimbangkan untuk menangkapmu hidup-hidup, aku akan langsung membunuhmu. Di belakang, pria parubaya yang memegang tongkat darkness immortal gold berkata dengan dingin. Hong, telapak tangan abadi sejati dari wilayah terlarang turun. Lautan bintang ini meletus, pecahan bintang beterbangan sepotong demi sepotong, meledak. Kemudian, sistem bintang ini menjadi kegelapan abadi. Itu masih tidak menutupi huang yang memiliki kecepatan ekstrim, dia melarikan diri. Namun, tepat pada saat ini, gelombang orasial yang aneh dan menakutkan menyebar, menekan dari kegelapan abadi itu. Ada sebuah gerbang di sana. Sesosok berdiri tegak dan tidak takut, wajahnya seperti diukir dari pisau, pupilnya dingin seperti bintang. Dia tampan dan teguh, tubuh tinggi dan ramping, berani dan lurus. Ah! Bahkan si Hao yang biasanya tenang, yang tidak benar-benar kehilangan dirinya setelah bertahun-tahun, saat ini, masih tidak bisa menahan tangis. Kemudian, air mata hampir jatuh. Penatua hebat, dia berteriak. Sosok itu sama tegak dan tinggi seperti sebelumnya, masih mempertahankan penampilan sebelum dia menghilang saat itu, masih sangat muda, di masa jayanya. Pakaian pertempurannya compang kemping, seluruh tubuh berlumuran darah, rambut hitam berserakan. Itu seperti saat itu, heroik dan gagah berani. Bahkan setelah bertahun-tahun, si Hao sangat membenci musuh-musuh di Desolate Border, menghargai tahun-tahun terakhir, berharap menjadi lebih kuat. Dia telah bermimpi tentang kembali ke Imperial Pass, berharap untuk mencegah tragedi kematian yang menyedihkan dari Penatua Agung. Penatua Agung mencapai keabadian, tetapi itu tetap tidak berarti apa-apa. Pertempuran itu terlalu tragis. Setelah pertempuran Desolate Border, dia tidak lagi terlihat. Siapa yang mengira dia akan benar-benar muncul saat ini, setelah bertahun-tahun berlalu. Hanya saja, dia berdiri dalam kegelapan, membawa orasial, kekuatan jahat yang menakutkan di sekelilingnya. Kamu siapa? Gada emas abadi kegelapan yang memegang keabadian sejati berteriak. Selain itu, dia mengacungkan senjata di tangannya, menyerang keluar. Penatua Agung perlahan membuka tangannya. Dia benar-benar tampan, di tahun-tahun emasnya, tampak berusia sekitar 20 tahun. Terlepas dari wajahnya yang agak pucat, dia tidak berbeda dengan Meng Tian Zheng di masa lalu. Hong! Segera setelah itu, langit dan bumi runtuh, energi yang tidak menguntungkan melonjak. Sebuah tangan perlahan turun, meraih senjata abadi sejati itu, tongkat emas abadi kegelapan. Selain itu, makhluk abadi sejati tampaknya telah menemukan sesuatu yang menakutkan. Dia melepaskan tangisan, dan kemudian tempat itu tenggelam di bawah kegelapan. Sosok yang terpisah dari keabadian sejati, perlahan menyeret tubuhnya menjauh. Bab 1853 hari-hari terakhir tidak akan kembali. Dalam kegelapan, tidak ada ekspresi halus yang terlihat. Meng Tian Zheng muda yang mengenakan pakaian pertempuran emas compang kemping bergerak perlahan, menyeret makhluk abadi yang sebenarnya ke wilayah gelap gulita yang menakutkan. Ah! Abadi sejati itu berteriak dengan sedih, suaranya menakutkan. Seolah-olah dia menemukan hal yang paling menakutkan, benar-benar melepaskan jenis suara yang sangat mengejutkan ini. Seseorang harus memahami bahwa dia adalah seorang abadi sejati. Di kedalaman dingin dan kegelapan yang sedingin es, orang bisa samar-samar melihat keabadian sejati saat ini mengacungkan tongkat emas abadi kegelapan di tangannya, berharap untuk memaksa mundur musuh, menyebarkan yang tidak menyenangkan dan tidak menguntungkan. Namun, ini semua sia-sia, dia tampaknya segera menjadi lebih lemah, bahkan suaranya melemah, menjadi hampir tidak terdengar, berjuang tanpa daya. Apa itu tadi? Pakar dari wilayah terbatas kehidupan itu segera merasakan bulu-bulu halusnya berdiri, dia tidak pernah mengalami hal yang menakutkan sebelumnya. Itu membuatnya merasakan bahaya besar. Keabadian yang hancur terus-menerus mundur, wajahnya pucat pasi, merasa seolah-olah dia telah jatuh ke kedalaman neraka. Jenis pengalaman ini membuatnya terguncang, roh dan tubuh primordialnya menjadi tegang. Jenis perasaan ini sangat buruk, seperti ketika empat abadi sejati menghadapi Kun Peng yang terluka parah karena melawan ahli pihak lain, tubuhnya tidak bisa membantu tetapi bergetar. Meskipun mereka berhasil saat itu, berhasil membuat pihak lain dengan kutukan penghancur abadi, mereka berempat hampir sepenuhnya mati. Jika bukan karena obat-obatan hebat yang menyelamatkan jiwa yang dibawa dari domain abadi, mereka semua akan mati. Bahkan dengan bantuan ini, hari-hari berikutnya mereka masih dihabiskan untuk berjuang di ambang kematian. Hong! Tidak jauh, ahli misterius wilayah terbatas kehidupan itu mengambil tindakan, telapak tangan turun, membelah langit dan bumi, alam semesta yang gelap menjadi hamparan kehancuran. Bintang-bintang di tempat itu telah berubah menjadi debu kosmos sebelumnya, jadi sekarang, di bawah fluktuasi yang luar biasa, itu segera tersapu lebih jauh ke dalam domain bintang. Di bawah pancaran yang menakutkan, lautan bintang terbakar, sistem berbintang berubah menjadi lautan api. Ini adalah hasil dari semua bintang yang dihancurkan oleh pukulan mengejutkan dunia ini, mulai terbakar dengan ganas. Itu adalah jenis pemandangan yang sangat menakutkan. Dengan pergantian tangannya, domain bintang menjadi sesuatu dari masa lalu, hancur total. Setelah sekejap kemegahan, kegelapan tak berujung. Tempat itu juga menjadi tanah kehancuran, hanya abu yang tersisa, menjadi debu, hanyut melalui kosmos yang gelap. Sementara itu, di tengah badai ini, adalah Meng Tianzeng. Adegan yang sangat mempesona barusan hanyalah domain bintang yang terlibat. Abadi yang hancur itu gugup. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, menatap jauh ke dalam kosmos. Yang membuatnya kecewa adalah Meng Tianzeng masih ada di sana, matanya sangat dingin. Dia berbalik ke arah ini, menatap ahli dao abadi dari wilayah terlarang. Pada saat ini, ahli domain abadi yang memegang tongkat emas abadi kegelapan menjadi benar-benar sunyi. Dia diseret oleh Meng Tianzeng, dilemparkan ke gerbang kegelapan itu. Tempat itu sepertinya mengarah ke dunia hebat lainnya, persis seperti gerbang domain abadi. Dia diseret begitu saja, menghilang. Kemudian, sebuah tangan besar terulur, agak pucat, meraih dari tempat itu menuju ahli wilayah terbatas kehidupan. Ho! Pakar itu meraung dengan semua yang dia miliki, habis-habisan. Dia menghasilkan bilah tajam, melepaskan cahaya menyilaukan yang menerangi kubah langit, memutuskan alam semesta yang besar. Dia ingin membunuh penatua hebat. Cahaya menyilaukan menerangi tempat itu. Penatua agung dikelilingi oleh kabut hitam, membawa aura yang tidak menguntungkan. Kulitnya agak pucat, seolah-olah dia diukir dari batu giyok. Dia tidak memiliki fluktuasi emosional, hanya matanya yang dalam, pancaran cahaya surgawi yang bersinar. Dengan suara peng, dia meraih bilah tajam itu, dan kemudian juga mencengkram lengan ahli wilayah terlarang. Kegelapan melonjak, cahaya benar-benar menghilang, ahli ini juga terseret. Ah! Abadi yang hancur berteriak, benar-benar ketakutan. Ini adalah dua abadi sejati. Namun mereka diseret oleh orang itu. Ini membuatnya menggigil seluruh. Latar belakang seperti apa yang dimiliki orang ini. Dia berbalik untuk pergi, benar-benar ketakutan, tidak ingin tinggal bahkan untuk sesaat. Namun, dia terlalu khawatir, takut dia akan langsung diseret kembali saat melarikan diri. Lagi pula, dia sudah setengah hancur, jauh lebih rendah dari dua orang yang menderita bencana. Anehnya, di belakang, itu benar-benar sunyi dalam kegelapan. Sosok itu hanya menyeret dua ahli hebat itu, tidak memperhatikannya. Air mata panas mengalir di wajah si Hao, menyaksikan semuanya. Itu benar-benar penatua hebat. Dia benar-benar bisa melihatnya lagi. Senior, suaranya bergetar, sangat menyentuh, dan juga penuh emosi. Jalan ke depan, ingin lebih dekat ke tempat itu. Dalam kehidupan masa lalunya, Meng Tianzeng memilih kebenaran daripada hidupnya sendiri, bertarung dengan darah di atas perbatasan sunyi, membantai mereka yang lebih kuat darinya, menghadapi makhluk abadi. Di zaman ini di mana kenaikan abadi tidak mungkin, dia menerobos penghalang, menjadi abadi. Namun, pada saat itu, lukanya terlalu serius, tidak ada kesempatan untuk mengkonsolidasikan kultifasinya. Hari itu, dia harus melawan musuh yang kuat dengan pertumpahan darah, dan dia juga harus melawan ketidakberuntungan. Pada akhirnya, ketika pertempuran berakhir, dia pergi begitu saja. Pada saat ini, Meng Tianzeng berbalik untuk melihat si Hao, beberapa gelombang kecil muncul di matanya, tetapi segera setelah itu, matanya menjadi gelap gulita dan kosong. Dia perlahan berbalik, tidak melihat ke belakang. Situasi ini persis seperti yang dia alami selama pertempuran terakhir desolate border. Ketika dia mencapai apa yang dia inginkan, tubuhnya akan mati. Pada akhirnya, sambil membawa kabut gelap yang tak berujung, dia berjalan ke kedalaman kosmos sendirian. Sekarang, itu sama, terlalu mirip. Si Hao tercengang. Dia mengulurkan tangan, meraih ke depan, tetapi tangannya tiba-tiba jatuh, matanya tidak bisa menahan air mata. Penatua hebat, orang yang akan selalu menjadi penatua hebat baginya. Apakah benar-benar tidak ada cara baginya untuk kembali? Setelah pertempuran itu, hidupnya benar-benar layu, selamanya jatuh ke dalam kegelapan. Penatua hebat, Si Hao berteriak. Di kedalaman alam semesta, ada sebuah gerbang, hitam pekat seperti tinta, tidak ada yang terlihat di dalamnya. Penatua agung mengtian zeng tampan dan heroik, hanya saja, matanya hitam pekat. Dia terus berjalan ke depan, tidak berbalik lagi, menghilang sepenuhnya. Dia benar-benar pergi, tidak bisa kembali. Era besar naik dan turun satu demi satu. Siapa yang melihat ke bawah dari atas sepanjang sungai besar waktu, dengan dingin menghadapi perubahan dunia, rotasi alam semesta yang besar. Jika ada reinkarnasi, kapan kamu bisa bangun, kapan kamu bisa muncul lagi? Petik 2. Si Hao merasa seolah-olah ada pisau yang dipelintir di dalam hatinya. Dia merasakan kesedihan atas nasib Penatua agung dalam kehidupan ini, penuh dengan kengganan. Dia ingin menebus sesuatu, tetapi tidak dapat merebut apapun, tidak berdaya untuk mengubah apapun. Era besar berlalu satu demi satu. Jika ada reinkarnasi, apakah Penatua agung dapat bangkit kembali setelah jutaan dan jutaan tahun? Pada saat itu, siapa yang masih bisa dia temui? Siapa yang masih bisa dia ingat? Si Hao meninggalkan tempat ini, kembali ke 3.000 provinsi. Dia tidak pergi untuk menyerang istana abadi lagi. Dia sudah menguji semuanya. Domain abadi memiliki orang-orang yang ingin menangkapnya, sehingga mereka secara alami dapat memindahkan orang-orang dari daerah terlarang. Ini adalah usia yang mengerikan. Bagi si Hao, itu adalah zaman yang kejam. Jika dia bahkan sedikit lalai, dia mungkin terbunuh. Menjadi lebih kuat, dia harus menjadi sangat kuat, sampai saatnya tiba ketika tidak ada yang berani membunuh Huang, ketika tidak ada yang berani bertindak kasar dan tidak masuk akal, tidak ada yang berani berperilaku tidak bermoral di dunia ini. Dia memikirkan apa yang dikatakan beberapa orang dari sebelumnya, sudut masa depan yang dia lihat yang meramalkan beberapa hal. Saya harus membunuh sampai tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani mengklaim kedaulatan. Karena akan ada pertarungan hebat, maka mari kita lanjutkan dengan pahit sampai akhir. Si Hao berjalan sendirian, menuju ke makam abadi. Dia mengunjungi kakeknya dan aman, tetapi hasilnya sama. Kekuatan kutukan melonjak di sini, orang normal tidak dapat mendekati tempat ini. Mereka berdua sebenarnya masih tidur. Mereka tidak terpengaruh, dikelilingi oleh domain immortal tomb yang dirilis, yayasan dao mereka tidak diretas oleh kehendak surga. Tempat ini sangat menakutkan, jalan kembali untuk beberapa jenis individu atau klan yang kuat, seorang ahli yang tak tertandingi yang berani berpartisipasi dalam pertarungan besar. Metodenya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dipahami oleh orang luar. Bahkan ketika terkorosi oleh pengupasan budidaya, tempat ini tetap kokoh dan tidak pecah, makam abadi masih seperti sebelumnya. Si Hao pergi, dia bersembunyi di sembilan surga di atas. Selama tiga tahun penuh, dia tidak menyebabkan gangguan apapun, mengalami perubahan besar pada zaman tanpa kultifasi, karena semuanya menjadi semakin berbahaya. Kehendak surga tampaknya telah menguncinya, terus berusaha untuk membakar hukum daunya, membuatnya mengembalikan dao yang agung. Namun, Si Hao menolak segalanya. Dia dengan tenang berkultifasi selama tiga tahun, membuat kemajuan dalam kultifasinya, secara resmi memasuki tingkat yang lebih tinggi dari alam makhluk tertinggi. Jika dia diberi sedikit lebih banyak waktu, dia pasti akan memasuki tahap akhir Supreme Being Realm. Namun, dia malah mengerutkan kening. Dia merasakan sedikit keanehan. Di masa lalu ketika dia mencari cara untuk menjadi makhluk tertinggi, jalannya tidak terlalu stabil, agak terlalu terburu-buru. Sekarang, dia samar-samar bisa merasakan sedikit kegelisahan. Bahkan Jin Tae Jun sebelumnya telah melihat bahwa keterampilan daunnya tidak stabil, sebelumnya mengejeknya karena tidak menjadi makhluk tertinggi sejati, tentu saja ada alasan untuk ini. Sudah waktunya bagiku untuk kembali ke alam bawah, selesaikan masalah ini. Alasan mengapa dia baru kembali setelah tiga tahun adalah karena Si Hao merasakan bahaya, menyadari bahwa istana abadi berkolusi dengan orang lain, tidak mau menyerah padanya, menyiapkan penyergapan. Chi. Dia bergegas melewati, tubuhnya berjalan melalui bumi salib Yin Yang, mengikuti jalan itu ke alam yang lebih rendah. Dia tidak menemukan penyergapan. Setelah bertahun-tahun berlalu, tempat ini sudah menjadi sunyi. Di alam bawah, esensi spiritual mengering, juga memasuki zaman tanpa kultivasi, apalagi bahkan lebih parah. Di wilayah terlarang, Si Hao melihat tengkorak seputih salju itu, mendengar desahan dari penguasa wilayah terlarang. Namun, dia tidak berhenti, melanjutkan perjalanannya. Dia sedikit terburu-buru, dia bergegas menuju wilayah Wastelen, bergegas menuju desa batu. Di alam kultivasinya, dengan mengangkat kakinya, langit berbintang akan berada di belakangnya. Dia secara alami segera kembali. Dia berdiri di puncak, melihat desa batu. Dia melepaskan desahan. Tempat itu sangat damai, memiliki tawa dan teriakan. Anak-anak berlari bersama dengan beberapa binatang buas, sepertinya tidak ada hal buruk yang terjadi. Ketika dia mendekat, pohon dewa surgawi bersinar, semua jenis obat-obatan surgawi dan ramuan spiritual mengambil dan melepaskan esensi. Meskipun tempat ini juga memasuki zaman tanpa budidaya, itu jauh lebih baik daripada tempat lain. Dia melihat tulang naga di belakang desa, serta peti mati tembaga itu. Sepertinya itu bisa menekan tragedi pengupasan budidaya, menghentikan beberapa jenis korosi. Benar, artefak imortal dan substansi abadi semuanya akan memiliki sejumlah hasil. Sepertinya beberapa eksistensi bisa hidup sedikit lebih lama melalui ini, kata Si Hao. Kepala Kelantua Si Yun Feng baik-baik saja, hanya memiliki beberapa kerutan di dahinya. Rambutnya yang tadinya hitam kembali kini tampak sedikit putih kembali. Si Hao merasa sedikit lebih nyaman. Bahkan penatua tertua masih terlihat baik-baik saja, yang lain secara alami tidak akan terlalu terpengaruh. Itu karena tempat ini tidak memiliki orang aneh tua yang hidup selama jutaan tahun, rentang hidup mereka tidak akan langsung mengering. Terlepas dari ini, dengan sembilan naga menarik peti mati tiga dunia, jenis benda dao abadi di sini, tempat ini mampu menahan korosi, itu membuatnya merasa jauh lebih sedikit khawatir. Paman. Kakak laki-laki. Sekelompok anak muda berkerumun. Ketika mereka melihat Si Hao, mereka semua bersemangat dan gembira. Mereka sudah tahu bahwa zaman tanpa kultifasi tiba, jadi mereka selalu mengkhawatirkan Si Hao yang belum kembali untuk beberapa waktu. Kamu pergi begitu lama, bocah-bocah kecil ini semua khawatir. Burung merah besar menyenggol. Heh, dengan saya melatih mereka, keterampilan dao teman-teman ini tidak menurun, semuanya maju. Kura-kura hitam besar menjulurkan kepalanya, memamerkan prestasinya. Paman, apa yang terjadi di alam yang lebih tinggi? Kapan kita bisa membantai jalan kita kembali? Seorang wanita muda yang cantik bertanya. Beberapa dari orang-orang ini adalah anak-anak yang tumbuh di desa batu, beberapa keturunan dari tujuh raja perbatasan desolate yang Si Hao bawa kembali dari imperial pas. Sekarang, mereka semua sudah dewasa. Yang disebut perbatasan desolate, yang disebut sembilan surga sepuluh bumi, sudah agak tidak signifikan. Di masa depan, tanah yang harus kita tantang tidak memiliki batas, hebat sampai tidak terbatas. Sisi lain, tanah kegelapan, domain abadi, semuanya mungkin tempat di mana orang-orang kita akan pergi. Itulah mengapa Anda semua harus menjadi kuat, ikuti langkah saya. Suatu hari, kita akan membantai sampai langit dan bumi berubah warna, matahari dan bulan kehilangan cahaya, aliran bintang mengalir terbalik, alam semesta terbalik. Kata Si Hao. Apa yang terjadi? Singa emas berjalan mendekat, meskipun selalu ingin membebaskan diri dari identitasnya sebagai tunggangan, ingin mengkhianati dan melarikan diri, saat ini, dia masih terkejut. Yang lain juga kaget. Suatu hari, bahkan domain abadi mungkin menjadi bagian dari wilayah tak terbatas tempat mereka akan berbaris. Tidak ada. Cepat dan gunakan waktu untuk berlatih dan berkultivasi. Kata Si Hao. Kami selalu berkultivasi dengan pahit, kami sudah gatel untuk melanjutkannya. Ketika Si Hao mendengar ini, dia berpikir sebentar, lalu berkata, Baiklah, kalau begitu aku akan membawamu ke suatu tempat untuk memeriksa hasil kultifasimu. Pertempuran nyata adalah cara terbaik untuk melatih tentara. Kemana kita akan pergi? Beberapa orang menjadi bersemangat, menggosok tinju mereka. Mereka ingin meninggalkan hutan belantara yang besar ini sejak lama. Ratusan pegunungan yang menghancurkan, atau mungkin alam makam barat. Kata Si Hao. Bab 1854-100 gunung yang menghancurkan. Si Hao beristirahat beberapa hari di desa, alasan utama karena orang tua dan ketua klannya ada di sini. Dia telah pergi begitu lama, jadi bagaimana orang-orang ini bisa merasa nyaman. Belum lama sejak dia kembali, namun dia keluar lagi. Di desa, pada awalnya, dia merasa agak tidak wajar, karena dia melihat Yun Si. Dia masih seperti sebelumnya, tenang dan nyaman, membawa sikap menyendiri yang samar. Setelah bertahun-tahun, dia masih sama, menunggu di desa batu, tidak pernah berpikir untuk pergi. Yun Si datang ke sini untuk merawat Si Hao, bahkan setelah dia dilumpuhkan oleh keabadian yang hancur di alam yang lebih tinggi, dia masih bersedia mengikutinya ke alam bawah yang miskin ini, bersedia merawatnya selama tahun-tahun yang tersisa. Kemudian, mereka menikah, tetapi itu karena Si Hao sedang memikirkan cara untuk mencapai Dao, ingin memotong masa lalunya, menunjukkan keyakinannya yang tulus, melupakan beberapa kenangan masa lalu. Si Hao memiliki rasa malu, merasa seperti dia tidak memperlakukan Yun Si dengan baik. Dia bertemu beberapa wanita dalam hidupnya, namun orang yang mengikuti di sisinya, hanya satu ini. Terlepas dari alasannya, apapun yang terjadi, dia seharusnya tidak mengecewakan Yun Si. Dia adalah seorang wanita yang, bahkan ketika dia tahu kamu akan menjadi lumpuh, bersedia ikut denganmu ke alam yang lebih rendah, tidak pernah meninggalkanmu, merawat dirimu yang hancur. Kamu harus memperlakukannya dengan baik, inilah yang dikatakan kepala klan Si Yun Feng kepadanya dengan serius bertahun-tahun yang lalu. Di dunia ini, mungkin kepala klan tua adalah orang yang meninggalkan Si Hao dengan kesan terdalam. Dialah yang membesarkan Si Hao, alasan mengapa ada Si Hao saat ini, dia dibesarkan sendirian olehnya. Yun Si, jika kamu mau, di masa depan, kita akan menjadi suami dan istri sejati, sahabat Dao sejati. Si Hao menatap Yun Si, diam-diam mengatakan ini. Tidak ada orang di dekatnya. Yun Si bingung, matanya yang cerdas cemerlang. Dia sedikit terdiam. Setelah bertahun-tahun, dia benar-benar mendengar Si Hao mengatakan ini. Saat itu, dia juga mengucapkan kata-kata genit, tapi itu hanya ejekan seorang anak muda yang mengejar binatang buas, selalu membuat keributan tentang makan daging panggang, jadi bagaimana dia bisa memperlakukan mereka dengan serius. Jarang sekali dia bisa seserius ini. Paling tidak, saat Yun Si bersamanya, dia tidak terlalu menjanjikan banyak hal. Mata Yun Si menjadi sedikit merah, tidak mengatakan apa-apa. Untuk memilikimu di sampingku sepanjang perjalanan ini, terima kasih. Kata Si Hao, dia dengan lembut memeluknya, dan kemudian berbalik untuk pergi. Dia sedang membuat persiapan, akan membawa anak-anak muda yang kuat dan energi itu untuk bertarung. Dia memberi tahu mereka apa yang harus diperhatikan, dengan hati-hati memperingatkan mereka. Bagaimanapun, ini adalah pengalaman tempur nyata pertama mereka, mungkin ada bahaya bagi hidup mereka. Ingat, dalam pertempuran nyata, kematian daging dan hilangnya Dao adalah kejadian biasa. Saudara hari ini mungkin menjadi tumpukan tulang besok. Tanpa mengalami baptisan darah dan api, kalian semua hanya dapat dianggap sebagai tauge di rumah kaca, kalian tidak akan bisa menjadi surga mencapai pohon-pohon besar. Mereka melanjutkan perjalanan, Si Ziling dan istrinya tidak menghentikan mereka, mereka tidak akan mengganggu keputusan Si Hao. Itu karena mereka tahu bahwa anak mereka sudah dewasa, sekarang sudah menjadi makhluk tertinggi, tingkat yang jauh melebihi imajinasi mereka. Dia harus mempertimbangkan pilihannya sendiri. Su Yan juga mengikuti, ingin melihat seperti apa hundred satring mountains yang legendaris itu, cukup tertarik. Itu karena mendengar ada monyet di dalamnya yang cukup luar biasa. Bola berbulu ingin melihat spesies apa itu. Ini adalah tanah yang aneh, dunia kecil kuno yang disegel. Ketika seseorang masuk, tingkat kultivasi mereka akan ditekan, sulit untuk melampaui batas. Tempat ini hanya akan dibuka sekali setelah setiap periode waktu tertentu. Saat itu, ketika Si Hao masuk, dia masih seorang kultivator kecil. Dia berada di alam bagian surgawi, terlalu banyak hal terjadi di sana. Dia mengenal Huo Ling-er, bertemu Yun-si, dan yang lainnya. Paman, mungkinkah Anda ingin kami bertarung dengan makhluk lain di jalur surgawi atau alam transformasi roh? Kaka, bukankah tingkat kultivasi makhluk di dalamnya agak terlalu rendah? Ini adalah sekelompok orang yang mengalami banyak pengalaman, merasa tempat ini tidak dapat benar-benar menguji hasil kultivasi mereka. Tempat ini dapat menekan kultivasi mereka yang masuk, artinya tempat itu pasti diciptakan oleh makhluk luar biasa di masa lalu. Alasan mengapa saya meminta Anda keluar dan menjelajahi diri sendiri adalah untuk mencari rahasia terdalam dari alam ini, dan tidak hanya untuk berurusan dengan beberapa makhluk di dalamnya. Kata Si Hao. Selain itu, begitu tingkat kultivasi orang-orang ini ditekan, ketika mereka masuk, mereka mungkin tidak semudah itu. Pertempuran berdarah di level yang lebih rendah juga merupakan jenis pengalaman. Masih belum waktunya untuk membuka Hundred Suttering Mountains. Dunia kecil di sini hanya akan terbuka sekali, biasanya tidak akan mengungkapkan dirinya kepada dunia. Si Hao berdiri di tempatnya. Dia dengan cermat mengamati, dan kemudian mengambil tindakan. Dia dengan paksa membuka segel, dirinya saat ini di alam tertinggi memiliki kemampuan seperti ini. N. Metode makhluk tertinggi. Dia terkejut. Dunia kecil ini terkait dengan makhluk tertinggi, hasil dari seseorang di tingkat ini. Kaca. Di pegunungan, seberkas petir hitam mengalir keluar, sangat hebat, memotong dunia ini. Kekosongan runtuh, dunia kecil kemudian muncul. Pada saat yang sama, kabut putih tak berujung muncul, dengan cepat melonjak, menelan semua orang seperti air pasang, menyapu mereka semua. Apa yang sedang terjadi? Anak-anak muda itu semua terkejut, tetapi mereka tidak panik. Mereka menyelesaikan persiapan medan perang mereka, beberapa dari mereka sebenarnya sudah mengolah mata surgawi. Mereka benar-benar benih yang luar biasa, sangat berbakat. Pintu masuk muncul, mereka pindah dengan kabut, memasuki dunia kecil ini. Esensi spiritual melonjak. Efek dari zaman tanpa budidaya di tempat ini sedikit berkurang, kemungkinan karena segel memiliki jumlah penggunaan yang ditentukan. Langit semuanya putih seperti salju. Biji dan delion berserakan bersama angin, membawa sedikit cahaya. Benih berwarna putih salju menari-nari di mana-mana. Pikiran si Hao langsung tenggelam. Dia merasakan suasana yang berbeda. Dunia kecil ini memiliki beberapa masalah, berbeda dari pengalamannya saat itu. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, berdiri di belakang, memperhatikan bagaimana pria dan wanita muda ini berperilaku. Anak-anak muda ini tidak mengecewakannya. Bagaimanapun, beberapa dari mereka lahir di perbatasan desolate yang paling kejam, menyaksikan hidup dan mati di imperial pas yang asli. Beberapa dari mereka, ketika mereka mengikutinya ke alam bawah, sudah membentuk ingatan mereka, tahu bagaimana berkultivasi, kepahitan desolate border selamanya terukir di tulang mereka. Hati-hati, jangan sampai biji ini menyentuhmu, hati-hati. Seseorang berteriak. Hukum alam di sini sangat kuat, tetapi itu tidak menekan tingkat kultivasi kita. Ini berbeda dari apa yang dikatakan kakak si, sesuatu terjadi, kita harus menghadapinya dengan hati-hati. Bahkan tanpa pengingat si Hao, orang-orang ini semua menjadi waspada sendiri, saling mengingatkan, menghadapi lingkungan mereka dengan serius. Mereka semua memiliki intuisi yang tajam, merasakan bahwa tempat ini tidak biasa. Uuuu! Suara menderu bisa terdengar, seolah-olah hantu sedang menangis. Biji dan delion seputih salju terbang kemana-mana, menyerang anak-anak ini. Cahaya perak berkelap-kelip, biji seperti wall salju menjadi sangat tajam, ingin menembus daging semua orang, berakar di dalamnya. Hong! Api yang mengamuk membakar langit. Anak-anak muda ini menggunakan api sejati mereka yang kuat, membakar kubah langit merah, memicu semua benih. Uuuu! Namun, masih ada beberapa yang lebih lemah yang diserang oleh bijinya, yang kemudian menusuk dagingnya. Benih-benih itu langsung menyebarkan akarnya, menyedot esensi daging mereka, berharap dilahirkan melalui ini, memperkuat diri mereka sendiri. Monster, kamu berani. Yang paling kuat bergerak pada saat yang hampir bersamaan, bergegas, menyerang ke arah yang lebih lemah, membantu mereka mengeluarkan benih, apalagi membakar darah berbisa. Masuk ke formasi, bunuh mereka semua. Beberapa orang menonjol, memerintahkan rekan-rekan mereka. Dalam sekejap, tempat ini dibagi menjadi beberapa kelompok orang, masing-masing memiliki seratus orang. Mereka tidak panik, pengaturan mereka teratur. Masing-masing dari mereka membawa niat membunuh yang menakjubkan, membentuk formasi pertempuran, dan kemudian maju. Si Hao mengangguk, anak-anak muda ini tidak buruk, mereka tidak memiliki pengalaman praktis, tetapi tidak panik, mereka semua adalah elit yang lentur. Saat mereka terus masuk lebih dalam, tulang putih ada di mana-mana, atmosfer tak bernyawa. Sebenarnya tidak ada satupun individu yang berlari, sangat menakutkan, seolah-olah mereka memasuki neraka itu sendiri. Ada tanaman dan esensi spiritual, tetapi tidak ada binatang buas, tidak ada burung ganas. Ini berbeda dari pengalaman masa lalu si Hao. Apa yang sedang terjadi? Semuanya telah mati, tulang putih di mana-mana, siapa yang melakukan ini? Apakah itu semua karena dandelion aneh ini? Burung merah besar berteriak, saat itu, itu juga datang ke sini, disinilah tepatnya si Hao menangkapnya dan membawanya kembali. Ketika mereka menuju lebih jauh, mereka menemukan bahwa semua binatang buas dan burung mati, banyak tulang putih besar, serta bulu burung yang membusuk dapat terlihat. Satu-satunya hal yang umum adalah bahwa esensi daging dan darah semuanya telah dilahap sepenuhnya. Jangan panik, jika kita melihat dewa, kita akan membunuh dewa, jika kita melihat iblis, kita akan membunuh iblis. Para pemimpin anak muda semuanya sangat tenang. Mereka berjalan di paling depan, tetap sangat tenang, tidak takut sama sekali. Pohon kata il iblis. Si Hao mengingat nama ini. Di masa lalu, dia sebelumnya pernah menghadapi musuh yang kuat di Hundred Shattering Mountains, tepatnya keturunan demonik kata il Tri. Pada saat itu, dunia hanya memiliki satu tangkai. Dalam pertempuran itu, dia menggunakan kekuatan yang sangat besar sebelum akhirnya mengalahkannya, membuatnya terluka. Ketika dia meninggalkan Hundred Shattering Mountains, demonik kata il Tri tidak keluar, tinggal sendirian, berakar di dunia kecil ini. Apakah itu pohon itu? Tapi sepertinya itu juga tidak benar. Si Hao mengerutkan kening. Dia ingat beberapa hal, ada desas-desus bahwa pada tahun-tahun kuno, ada pohon kata il iblis dengan kekuatan yang dalam, dikejar oleh orang lain dari alam yang lebih tinggi ke alam yang lebih rendah, menciptakan gangguan yang cukup besar di delapan wilayah. Itu telah melahap siapa yang tahu berapa banyak makhluk. Pada akhirnya, seluruh dunia bangkit, dan baru kemudian dihancurkan dengan susah payah. Terlepas dari ini, Si Hao telah berpartisipasi dalam pertempuran besar desolate border, pada waktu itu mempelajari informasi yang sangat penting. Selama pertempuran immortal kuno, sebelumnya ada raja yang tak tertandingi. Itu adalah raja iblis katail. Itu adalah raja yang tidak pernah mati, kekuatannya terlalu besar. Itu membunuh banyak ahli dari sembilan surga. Ada desas-desus bahwa kultifasinya hanya akan lebih kuat dari Scarlet King, bukan lebih lemah. Orang harus mengerti bahwa Scarlet King adalah orang aneh, seseorang yang pernah melahap immortal kings dengan Scarlet King Cauldron. Namun, nasib raja ekor iblis tidak baik, menghadapi rintangan satu demi satu, selalu bentrok dengan yang paling kuat. Ini pertama kali bertarung melawan naga sejati, dan kemudian bertemu raja reinkarnasi Enam Dao, lalu akhirnya, ketika bertarung sampai matanya merah, ia kemudian bertarung dengan berdarah dengan raja abadi tanpa akhir. Itu dibunuh oleh raja abadi tanpa akhir. Namun, tidak ada yang bisa menemukan mayatnya. Ketika pertempuran berakhir, mayatnya menghilang. Kalian semua, hati-hati. Ada yang aneh, lebih berhati-hati. Teriak si Hao. Dia secara pribadi angkat bicara, membuat ekspresi semua orang menjadi lamban, pikiran mereka menjadi tegang. Bab 1855 Katail Iblis Raja Katail Iblis masa lalu, ini benar-benar karakter yang ganas, wajah semua pembudidaya di sembilan surga sepuluh bumi akan berubah ketika membicarakannya. Jumlah orang yang dibunuh oleh ahli ini sangat tinggi, bisa membentuk gunung dengan mayat mereka, sangat berdarah dingin. Begitu klan ini mengambil tindakan, secara normal, tidak akan ada mulut yang hidup, dan mereka yang mati semuanya akan mati dengan sangat menyedihkan. Begitu biji dan delion terbang, berakar di daging musuh, itu pasti akan menyedotnya hingga kering, bahkan sum-sum tulang pun tidak tersisa. Dunia kecil ini subur dengan kehidupan tanaman, hanya saja, tidak ada burung ganas atau binatang buas yang terlihat. Bahkan monyet mistis yang dicari Zuyang tidak muncul selama ini. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa waktu, di bawah gunung yang besar, batang baja tebal menghalangi jalan mereka. Dari sini, mereka yakin bahwa pemimpin klan Kera itu juga telah meninggal. Di tanah ada tulang-tulangnya, kematiannya sangat menyedihkan, tengkoraknya bahkan retak terbuka, tanda-tanda tanaman berakar di dalam, materi otaknya benar-benar terserap. Pohon katail iblis itu benar-benar gurme, saya sudah lama memperhatikan monyet itu, tetapi pada akhirnya, itu sampai di sana sebelum saya. Burung merah besar bergumam, lelucon ini sama sekali tidak lucu, tidak ada yang tertawa. Dunia kecil ini berputar-putar dengan esensi spiritual, tetapi ada juga jenis keheningan dan kesederhanaan, serta jenis aura dingin dan suram, seolah-olah ada jiwa-jiwa pedih yang tak ada habisnya. Cii! Di langit, sebuah pohon raksasa terbang, runtuh, membawa aura yang sangat menakutkan. Terlepas dari bulu salju yang menutupi langit, ada akar yang merobek kehampaan satu demi satu, berakar, mengelilingi banyak orang, akan menyerap esensi kehidupan mereka. Bahkan dewa prematur sepertimu berani memprovokasi kami. Seorang pemimpin di antara anak-anak muda bernama Si Zong mencibir, tidak merasa takut. Dia membentuk jejak magis dengan satu tangan, simbol berputar-putar, membentuk jejak persegi sederhana dan kuno yang disebut Heaven Overtune. Ini adalah warisan dari kota kaisar asli Desolate Border. Ada beberapa hal yang Si Hao ajarkan kepada mereka, tetapi ada banyak hal yang mereka warisi dari leluhur mereka sendiri. Ketika jejak penggulingan surga ditembakkan, pohon raksasa ini bergetar, merasakan bahwa semuanya buruk, ingin lari. Namun, sudah terlambat, dengan suara honglong, dunia ini sepertinya benar-benar terbalik, suara itu hebat. Ada ledakan besar, pohon meledak inci demi inci. Ini adalah kekuatan surgawi dari jejak penggulingan surga. Pemimpin muda Si Zong, hanya dengan sebuah jejak, menghancurkan pohon katail iblis ini hingga berkeping-keping, memadamkannya dalam tubuh dan jiwa. Kenapa sangat lemah? Saya sebenarnya berencana untuk meninggalkan mulut yang hidup, itu benar-benar hanya dewa prematur. Anak muda itu bergumam. Burung merah besar itu tercengang, dan kemudian menarik lehernya. Ketika memikirkan tentang bagaimana biasanya memerintahkan anak-anak muda ini berkeliling, mendesak mereka untuk berkultivasi, wajahnya tidak bisa tidak menjadi sedikit merah. Itu karena jelas bahwa itu sudah lebih rendah dari mereka. Ini adalah dewa sejati-sejati, namun itu benar-benar seperti dewa prematur, dipukuli oleh pria kecil ini. Gelombang baru benar-benar akan melampaui kita suatu hari nanti, kita kawan lama, apakah kita benar-benar menjadi tua. Burung merah besar bergumam lemah. Ia mengira orang lain tidak bisa mendengarnya, tetapi ada beberapa yang indra spiritualnya terlalu tajam. Paman burung, jangan marah, dirimu yang terhormat hanya beberapa alam kultivasi di bawah kita, jangan terburu-buru. Dari sudut pandang kultivasi, diri Anda yang terhormat masih merupakan generasi muda yang lebih muda. Anak muda bernama Si Zong terkikik. Pergi dan menjauhlah ke samping. Aku di masa jayaku, kebanggaan surga yang luar biasa, bocah kecil sepertimu masih jauh dari sebanding denganku. Saya hanya tidak suka mengambil tindakan, meninggalkan barisan depan untuk Anda semua. Burung merah besar menolak untuk mengakui apapun. Haha, ahaha, sekelompok anak muda tertawa terbahak-bahak. Jangan lengah, ada kelainan dengan tempat ini. Jika ada dewa prematur, maka mungkin ada orang besar juga. Seorang wanita muda berkata, namanya Zulin, di antara alisnya ada jejak api. Dia sangat tangguh, juga salah satu pemimpin. Ini adalah tanah kematian, semuanya sunyi, mayat di mana-mana. Mereka sudah berjalan melalui bagian yang lebih besar dari dunia kecil ini, tetapi yang mereka lihat hanyalah hasil ini, layu dan menakutkan. Selain tumbuhan, semua makhluk lain telah mati, tidak ada satupun yang tersisa, dibantai sampai tidak ada yang tersisa. Apakah itu pohon katel iblis masa lalu? Burung merah besar bertanya pada si Hao dengan tenang, menjadi sedikit khawatir. Si Hao menggelengkan kepalanya. Pohon katel iblis yang mati bukanlah yang berasal dari masa lalu. Saat itu, tangke itu sangat ganas, dia bahkan pernah bertarung dengannya. Mereka bergegas menuju wilayah tengah dunia kecil ini, semakin dekat dan dekat. Apakah akan ada masalah? Burung merah besar bertanya pada si Hao. Jika itu adalah makhluk abadi, sudah terlambat sejak kita membuka dunia kecil ini. Jika itu adalah makhluk mortal Dao, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kata si Hao. Dia memiliki sejumlah kepastian, yakin bahwa itu bukan raja katak iblis dari era agung kuno abadi. Jika itu benar-benar makhluk itu, itu akan mengambil tindakan sejak lama, mengapa ada kebutuhan untuk bermain-main dengan mereka. Honglong. Ketika mereka mendekati wilayah tengah, dunia menjadi gelap. Ada pohon raksasa yang menutupi langit. Biji dan delion yang dilepaskannya sebenarnya berwarna hitam. Ini adalah pohon besar, yang tahu berapa kali lebih besar dari yang sebelumnya. Itu mengelilingi seluruh dunia kecil. Ketika mereka tiba di sini, semua makhluk dikelilingi di bawahnya. Itu memiliki akar raksasa, cabang dan daun yang subur dan hijau, serta gumpalan hitam kejam yang melonjak. Seolah-olah naga jahat yang tersembunyi mengambil tindakan, ingin menghancurkan dunia. Membunuh. Si Zong dan Zulin mengambil tindakan, berusaha untuk mengalahkan satu sama lain, menangkap makhluk jahat ini. Hati-hati, ini adalah ahli realem self-release. Di belakang, seseorang mengingatkan mereka. Pada saat yang sama, para pemimpin lainnya juga menjadi serius, bergerak perlahan, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Kamu tidak akan memperebutkan ini denganku. Si Zong yang suka berperang angkat bicara, membantai jalannya ke langit. Tidak, kamu sudah menyingkirkan satu, sekarang giliranku. Zulin tidak mundur, rambut panjangnya yang merah menyala berkibar-kibar. Sosoknya yang anggun-anggun dan lurus seperti burung phoenix yang berapi-api, bergegas ke surga. Api yang mengamuk membakar langit, menyerang pohon katel iblis. Kelompok anak nakal ini sekarang sekuat ini. Kura-kura hitam juga tercengang, merasakan gelombang kejut. Anak-anak muda ini, mereka menyebutnya muda, tetapi yang lebih tua sudah berusia 30 hingga 40 tahun. Namun, memasuki alam rilis diri pada usia ini masih cukup mengejutkan. Mencapai self-release realem pada usia 20 tahun, di seluruh dunia, hanya ada satu yang melakukannya, si Hao. Namun, para ahli realem self-release di usia 30-an juga sudah jarang terlihat. Desa batu kecil sudah memiliki beberapa Mother of Asterisk King. Orang ini, bersama dengan kelompok anak-anak gila ini, apa yang akan mereka lakukan di masa depan? Apakah mereka benar-benar akan berbaris ke domain abadi? Kura-kura hitam besar menarik lehernya, menjadi semakin takut semakin memikirkannya. Hong. Di langit, laut hitam melonjak, gumpalan hitam begelombang, mengisi segalanya, tapi semuanya terbakar oleh api Zulin. Tangisan Phoenix terdengar di sekelilingnya, api yang mengamuk meluap ke langit. Ini adalah teknik berharga Phoenix sejati yang diturunkan si Hao. Dia adalah keturunan dari tujuh raja untuk memulai, memiliki garis keturunan Vermillion Bird di dalam dirinya, jadi ketika mengolah metode ini, itu akan menghasilkan dua kali hasil dengan setengah usaha, kekuatan yang luar biasa. Si Zong, jika kamu membuat lebih banyak masalah, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Zulin berteriak. Aku jelas yang menyerang lebih dulu. Baiklah, aku akan menyingkir untukmu. Si Zong tidak mau, tetapi dia tidak ingin memulai konflik internal, meninggalkan lawan ini untuk Zulin. Haha, di samping, para pemimpin lainnya semua adalah individu yang luar biasa di antara anak-anak muda ini, tidak kalah dengan keduanya. Mereka semua tertawa keras. Kelompok orang ini bahkan tidak menempatkan lawan di mata mereka, burung merah besar itu menghela nafas panjang. Itu karena mereka memiliki kepercayaan diri seperti itu, mereka benar-benar jenius surgawi. Kata Swan Sein, itu hidupnya diselamatkan oleh Si Hao, diberikan obat-obatan surgawi, dan kemudian ditinggalkan di desa batu. Namun, sekarang setelah zaman tanpa budidaya ini turun, itu hampir menyiksanya sampai mati. Dalam akhirnya, itu benar-benar menembus alam kultifasi aslinya, umurnya diperpanjang. Pada akhirnya, masih harus berterima kasih kepada Stoney Village. Ada sembilan naga yang menarik peti mati di sana, melindungi desa. Terlepas dari ini, ada pohon dewa surgawi dan obat-obatan berharga langka lainnya, mengisi tempat itu dengan energi esensi, sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang pengeringan energi esensi dari zaman tanpa budidaya. Hong, di langit, ada bentrokan yang intens. Zulin berubah menjadi finiks sejati, merobek pohon raksasa itu, menebang banyak cabang. Pohon itu berubah menjadi penampilan seorang pria parubaya, wajahnya muram dan tegas. Dia menatap Si Hao dalam-dalam, berkata, aku tidak menyangka kamu akan kembali. Namun, sudah terlambat, suatu hari, kalian semua akan mati. Itu dia, Si Hao terkejut. Bahkan setelah bertahun-tahun, dia masih bisa mengingatnya. Inilah tepatnya pohon katel iblis yang sebelumnya bertarung dengannya. Kamu berani mengancam kakakku. Mati, Zulin berteriak. Sayap finiks bergerak. Di belakangnya, ada sepasang sayap abadi merah dan menyilaukan yang bergerak melintasi langit. Mereka seperti dua pedang abadi, terlalu tajam, tidak ada yang tidak bisa mereka tebas. Dengan suara kaca, cabang-cabang besar ditebas, cahaya api mengamuk. Zulin seperti burung finiks yang bermandikan api saat dia bertarung melawan pria berpakaian hitam ini. Darahnya adalah cabang dan daun, pertempuran besar yang sangat intens. Setelah lebih dari seratus pertukaran, dengan suara hong, sayap finiks berpotongan, energi pedang mengamuk. Pria parubaya itu diretas menjadi beberapa bagian. Dia melepaskan teriakan menyedihkan. Dengan suara chi, cahaya gelap mengalir ke langit, roh primordialnya melarikan diri. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Zulin mengejarnya. Dengan suara sou, disertai dengan seberkas cahaya merah, sosok lain bergegas, langsung menyapu, membatasi roh primordial pohon katel iblis, menyerangnya. Siapa yang berani melawanku untuk pencapaian? Zulin bertanya dengan sengit. Namun, ketika dia melihat seekor naga, dia kemudian tertawa, ternyata itu adalah tuan besar keponakan. Metodemu tidak buruk, karena Anda yang mengambil tindakan, itu bukan masalah. Petik 2. Beberapa orang mencibir, hanya naga merah yang cemberut, gelombang kemarahan hampir keluar dari hidungnya, tangisan naga terdengar. Seseorang harus memahami bahwa 30 tahun yang lalu, ini masih gadis kecil yang konyol, dengan penuh semangat mengikuti di belakangnya. Sekarang, dia benar-benar berani menggodanya. Jika Anda berani berbicara secara acak lagi, saya akan mengalahkan Anda semua satu persatu. Naga merah berkata dengan kesal. Akibatnya, sekelompok orang melompat keluar, termasuk Zulin, Sizong, dan lainnya, semuanya ingin mencobanya. Beberapa pemimpin berteriak, menantangnya. Keponakan Tuan Besar, saya tidak yakin, saya ingin menantang Anda. Keponakan Besar, ayo, mari kita putuskan kemenangan dan kekalahan di sini. Naga merah itu terdiam, yang lain juga terdiam. Hanya kalian anak nakal, kalian semua bisa datang padaku bersama-sama. Naga merah itu meledak dengan amarah. Aku saja sudah cukup, siapa yang takut pada siapa? Kalian semua, diam, si Hao memarahi. Selama proses ini, pada awalnya, dia hanya menonton, tidak memiliki niat untuk keluar. Itu karena para jenius ini telah tumbuh dewasa, sekarang cukup untuk memikul tanggung jawab pribadi, tetapi siapa yang mengira bahwa pada akhirnya akan ada konflik internal? Kami hanya bercanda. Pada akhirnya, mereka dengan hati-hati mencari di dunia kecil ini. Terlepas dari beberapa pohon katel iblis, tidak ada yang lain, semuanya ditarik oleh akarnya. Si Hao ingin mencari jejak roh primordial lawan masa lalunya, tapi sudah terlambat. Ketika dipukul, roh primordial mulai terbakar dengan sendirinya, pohon katel iblis ini hancur total. Ketika mereka mencari di seluruh dunia kecil, mereka menemukan peti mati kuno di tengah, tidak diketahui dari era mana itu berasal. Di dalamnya hanya ada sepotong kulit retak yang membawa sisik, tidak diketahui spesies apa itu. N, bukankah itu raja ekor iblis? Kenapa ada timbangannya? Si Hao terkejut. Terlepas dari ini, dia melihat altar tulang putih yang aneh. Itu sangat kecil, tidak besar, memiliki total lima sudut. Bentuk ini agak aneh. Pada saat yang sama, itu tampak agak akrab. Disreinkarnasi enam dao. Matanya melebar. Lima sudut sangat mirip dengan sudut disreinkarnasi enam dao. Di masa lalu, dia telah melihatnya. Seorang anak muda yang seluruh tubuhnya memiliki api surgawi yang mengamuk di sekelilingnya memegangnya. Kekuatannya luar biasa. Pemuda yang bermandikan api surgawi itu memiliki disreinkarnasi yang rusak, tapi dia sudah menghilang selama bertahun-tahun. Di tempat ini, dia benar-benar melihat lekukan di altar tulang putih. Jika diisi, maka itu akan mirip dengan bentuk cakram reinkarnasi, tapi tentu saja, salah satu sudutnya hilang. Mungkinkah seseorang mendapatkan sudut lain dari disenam dao reinkarnasi? Setelah benar-benar menjungkir balikkan tempat ini, mereka juga memperoleh penemuan baru. Ini adalah sesuatu yang ditangkap oleh naga merah, naga kecil yang cerah dan beraneka warna, sangat cemerlang, penuh dengan aroma yang luar biasa. Musim semi yang tidak menua. Si Hao terkejut. Di masa lalu, dia hanya mendapatkan beberapa tetes sebelum musim semi itu lolos. Jadi begitulah, itu sebenarnya adalah mata musim semi abadi. Si Hao tiba-tiba mengerti. Di sembilan surga sepuluh bumi, hanya ada beberapa mata musim semi abadi itu. Ketika pertempuran imortal kuno berakhir, mereka semua menghilang. Sebenarnya ada satu di sini, tapi sudah lama dihancurkan, dipotong menjadi peti mati. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, pasir emas dan lainnya yang dipelihara oleh mata air digali oleh Si Hao. Adapun esensi yang sebelumnya diproduksi oleh pegas, itulah naga kecil ini. Si Hao sebelumnya telah memperoleh sedikit mata musim semi dari istana abadi, bagian dari esensi tersebar, sebagian kecil lainnya dimakan oleh anjing kecil. Sisanya masih di kolam mata air abadi yang Si Hao bawa padanya. Bagus, aku akan meninggalkan naga kecil ini di dalam mata air abadi untuk dipelihara, itu akan menjadi mata-mata musim semi abadi yang sebenarnya. Si Hao mengungkapkan senyum, ini adalah panen terbesar kali ini. Jika bukan karena naga merah berada di sini, orang normal mungkin akan kesulitan menemukannya. Esensi ini berubah menjadi bentuk naga, terbang di langit dan melarikan diri melalui bumi, sangat licin, menyembunyikan semua auranya. Pada akhirnya, Si Hao dan yang lainnya menggali bunga psikis dan beberapa batang obat hebat langka lainnya. Di dalam dunia kecil ini, tidak ada banyak rahasia lainnya. Mereka meninggalkan. Kaka, apakah kita akan kembali ke desa batu? Kenapa kita tidak langsung bergegas ke Western Tum Realem? Ketika Si Hao mendengar ini, dia mulai berpikir sedikit untuk dirinya sendiri, dan kemudian dia mengangguk. Tujuan, Alam Makam Barat Bab 1856 Alam Makam Barat Alam Makam Barat, ini adalah makam. Setelah waktu tak berujung berlalu, semua informasi mengenai hal itu sudah menjadi tidak jelas. Semua orang tahu bahwa bahkan di wilayah luar Western Tum Realem, sisa-sisa binatang buas kuno ditumpuk seperti gunung. Ada gundukan besar di mana-mana, salah satunya adalah gundukan penguburan burung ganas atau binatang buas. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, ada banyak masalah, hal-hal aneh terjadi dari waktu ke waktu. Sepanjang jalan, mereka maju dengan cara yang megah, secara bertahap mendekati wilayah itu. Aku sudah memberitahumu semua bahwa Western Tum Realem sangat berbahaya. Ketika yang lama ini masuk ke dalam sebelumnya, saya melihatnya mengambil bentuk, proses yang menantang surga. Kalian semua benar-benar tidak boleh ceroboh. Kata Blackie ketiga, setengah pamer, setengah sebagai peringatan nyata. Apa yang dikatakannya tidak sepenuhnya salah. Saat itu, ketika Alam Makam Barat pertama kali terbentuk, membentuk dunia, sudah ada Raja Surgawi, Dewa Surgawi, dan yang lainnya mengambil bentuk, sangat menakutkan. Di masa lalu, si Hao, kura-kura hitam besar, dan yang lainnya diam-diam mengawasi semuanya, menghindari makhluk yang tidak jelas dan aneh itu, dan baru kemudian mereka melewatinya dengan aman. Kalau tidak, jika mereka benar-benar berani berbenturan, bahkan tulang pun tidak akan tersisa setelah mereka mati. Setelah bertahun-tahun, mereka tidak tahu apa yang terjadi di Western Tum Realem sekarang. Itu pasti menjadi lebih menakutkan setelah bertahun-tahun. Kesan si Hao tentang tempat ini sangat dalam, diagram 10 ribu roh digali tepat dari tempat ini, yang sebelumnya terletak di altar itu. Saat itu, ada beberapa objek lain yang terletak di sebelah diagram 10 ribu roh, tetapi itu adalah satu-satunya objek yang dia peroleh. Kami akan berhati-hati, si Zhong mengangguk. Dia penuh percaya diri, tetapi dia tidak berpuas diri. Paman penyu, jangan khawatir, kami bukan bunga dari rumah kaca. Jika ada kesengsaraan, itu bisa datang begitu saja, kita juga harus menajamkan diri kita sendiri. Zulin berkata sambil tertawa, dengan sengaja menghidupkan suasana. Ketika mereka mendengarnya mengatakan ini, semua orang tersenyum. Jika kalian semua bukan bunga rumah kaca, lalu siapa? Hanya naga merah tua yang mengudara, wajahnya menjadi gelap, tidak ikut bermain. Itu karena itu benar-benar membenci, keponakan tuan besar, tiga kata ini, yang ingin mengalahkan orang-orang ini. Keponakan tuan besar, apa yang ingin kamu katakan? Apakah kamu tidak percaya pada kami? Zulin terkikik. Gadis kecil yang bodoh, apa yang pernah kamu lihat sebelumnya? Hanya hari ini kamu benar-benar bertarung sampai mati dengan orang lain, kan? Naga merah itu membalas. Ia mengakui bahwa pohon kata il iblis tidak lemah. Mampu membunuhnya sudah membuktikan Zulin luar biasa. Bagaimanapun, pohon kata il iblis adalah jenis makhluk khusus, begitu seseorang dewasa, puluhan juta makhluk akan mati, di sepanjang jalur evolusinya, mayat akan menumpuk, esensinya diserap. Melalui jenis proses pertumbuhan ini, tidak mungkin untuk tidak menjadi lebih kuat, bahkan jika tidak mau. Tuan keponakan, apakah Anda menggertak saya karena usia saya kurang? Disinilah Anda salah. Lupakan pohon kata il iblis, bahkan lawan yang seribu kali lebih kuat, sepuluh ribu kali lebih kuat, saya telah melihat mereka. Tidak peduli seberapa kejam pembantaian di dunia ini, di depan mataku, mereka tidak banyak. Yang disebut bunga rumah kaca, lebih cocok untuk dirimu sendiri. Zulin memiliki senyum di wajahnya. Namun, kata-kata tenang ini segera membuat kelompok anak muda ini menjadi tenang. Ketika mereka masih muda, apa yang tidak mereka alami? Makhluk abadi menyerang kota mereka, tujuh raja melawan, abadi sejati mati. Itu terlalu menyedihkan. Naga merah tua itu berkata, kamu gadis kecil yang bodoh, apa yang bisa kamu alami? Saya berasal dari kota kaisar yang asli, memakan mayat musuh sejak saya lahir. Ada burung ganas, binatang buas, bahkan yang terlemah adalah keberadaan setan tingkat dewa surgawi. Kami mengunyah makhluk tertinggi, bahkan potongan daging makhluk abadi. Zulin berkata dengan acuh tak acuh. Omong kosong, dengan hanya seorang gadis kecil sepertimu, kamu ingin memakan makhluk kuat seperti itu. Bahkan setetes darah saja sudah cukup untuk membunuhmu. Naga merah itu tidak yakin. Hah, Zulin tertawa, menjadi sedikit emosional. Jika kamu lahir di kota kaisar asli yang telah terperangkap selama seluruh era besar, dari dulu hingga sekarang, hanya bertarung melawan pihak lain. Aku percaya bahwa lupakan daging binatang purba, kita bahkan telah memakan mayatnya. Dari manusia, sejak saya lahir, pembulu darah spiritual kota raksasa telah mengering. Tidak ada tanaman, tidak ada obat spiritual, tidak ada makanan normal. Hanya ada mayat, selain ini, apa lagi yang harus kita makan? Si Hao menghela nafas. Ini adalah kenyataan. Dia sebelumnya telah memasuki kota itu, melihat betapa kejamnya itu. Semua anak seperti ini, tidak terkecuali. Mereka mengenakan pakaian binatang yang compang kemping, semuanya kotor, berlumuran darah. Mereka hanya bisa bertahan hidup dengan memakan mayat-mayat itu. Untungnya, mereka memiliki senior yang kuat, salah satu dari tujuh raja masih hidup, membantu mereka menghilangkan semua jenis niat membunuh di mayat-mayat itu, serta zat berbahaya. Ini juga alasan mengapa tubuh mereka begitu kuat, alasan mengapa si Hao memiliki harapan besar untuk mereka ketika dia membawa mereka keluar. Anak-anak yang dibesarkan dalam keadaan seperti itu, di masa depan, prestasi mereka pasti tidak akan rendah. Relatif berbicara, bahkan naga merah, keturunan dari sepuluh setan, tampak seperti dia tumbuh di lingkungan rumah kaca yang jauh lebih banyak. Aku sudah makan daging makhluk tertinggi, bahkan mencicipi darah abadi. Sayangnya, saat itu, saya masih terlalu kecil, bahkan setelah semua niat membunuh disempurnakan oleh para senior, serta hal-hal yang dapat melukai fondasi kami, saya masih hanya bisa makan dalam jumlah yang sangat kecil, apalagi diencerkan dalam air. Titik-petik 2, Si Zong menambahkan, kalian semua sekarang baru berusia 36 atau 7 tahun? Pada waktu itu, kalian baru berusia 3 atau 4 tahun, apa yang bisa kalian semua ingat? Naga merah tidak terlalu percaya ini. Saat itu, saya sudah berusia 12 atau 13 tahun, saya mengingat semuanya dengan baik. Jika saya mengatakan ini, Anda harus percayakan. Di samping, kata Mu King. Mari kita berhenti di sini. Suatu hari, saya akan membawa Anda semua ke sisi lain, membalas dendam untuk semua leluhur Anda. Kata Si Hao. Ada beberapa hal yang tidak ingin dia ingat lagi. Ketika dia memasuki kota kaisar yang asli, ada api yang menyala satu demi satu, mayat makhluk abadi, sisa-sisa makhluk abadi juga. Mereka dibakar, esensi diekstraksi untuk mempertahankan apa yang dibutuhkan kota kuno. Pertempuran itu terlalu menyedihkan, itu adalah segmen sejarah berdarah. Naga merah tua sekarang sepenuhnya mempercayai mereka. Melalui ekspresi Si Hao, melalui ekspresi sedih dari anak-anak muda itu, dapat dipastikan bahwa hal-hal yang menakutkan ini benar-benar terjadi. Kali ini, aku akan mengakui bahwa aku salah. Itu jarang menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Tidak apa-apa, Tuhan keponakan, kami juga memiliki kesalahan. Ketika kami masih muda, kami meminum darah naga jahat, jadi ketika kami melihatmu, kami diam-diam berpikir bahwa rasa naga sejati seharusnya hampir sama. Zulin terkikik. Wajah naga merah tua itu segera jatuh, menjadi gelap kembali. Jelas bahwa suasana hati Zulin masih hidup, tidak terlalu tertekan. Ada sebuah monumen yang berdiri di samping Western Tum Realem. Ketika seseorang masuk lebih jauh, mereka akan masuk ke wilayah misterius. Seluruh dunia gelap. Ketika mereka memasuki tempat ini, gelombang aura suram keluar. Seorang Tauhu tiba-tiba bergegas keluar, membuka mulutnya yang berdarah. Itu seperti gunung kecil, sangat besar, cakarnya menebas ke arah semua orang. Energi jahat melonjak, membuat tempat ini bergetar. Peng! Si Zong mengambil tindakan, sebuah tinju menghantam, menyerang balik. Benar saja, itu seperti yang dikatakan kura-kura hitam besar. Makhluk ini sangat kuat, banyak dari mereka di alam dewa surgawi. Di alam bawah, ini benar-benar tak terbayangkan. Ini jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Kata Blackie ketiga. Di masa lalu, ketika mereka datang ke sini, kehendak makhluk di sini semuanya kabur, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang orang lain. Selama seseorang lebih berhati-hati, maka tidak akan ada bahaya. Namun, sekarang berbeda, mereka sudah mulai mengambil inisiatif untuk menyerang orang luar. Mengapa saya merasa ada yang tidak beres? Tampaknya setengah berwujud, setengah roh. Kata Si Zong. Si Hao mengangguk. Itu hanya seperti ini. Roh terjalin di sini, seperti tahap awal dari alam dewa kekosongan. Dewa surgawi dan binatang purba itu muncul melalui roh sisa, membentuk negara misterius, wilayah mereka sendiri. Tentu saja, pasti ada keanehan yang terlibat di sini, atau jiwa-jiwa yang bertike ini pasti tidak dapat mencapainya sendiri. Negara spiritual bukanlah sesuatu yang dapat diciptakan hanya karena seseorang menginginkannya. Ao, seekor harimau ganas meraung. Ketika mereka memasuki kedalaman alam makam barat, seekor harimau putih menginjak awan berbintang, membantai jalannya dari dunia luar, melemparkan dirinya ke semua orang. Pada saat yang sama, pohon-pohon kuno mengjulang ke langit di sekitar mereka, gunung-gunung raksasa beristirahat dengan megah. Ini adalah pemandangan primitif dan biadab. Ada semua jenis burung terbang dan binatang buas di bumi yang besar, semua energi darah mereka meluap ke langit, mengunci mereka. Tempat ini tidak buruk, ini adalah tanah yang benar untuk melatih pria. Si Hao mengangguk. Ada terlalu banyak binatang buas, misalnya, True Hole, PCU, Heaven Swallowing Sparrow, Thousand Armored Giant, Taoti, Lightning Lion. Semua jenis spesies legendaris di sini. Banyak dari mereka berada di tingkat dewa surgawi. Terlepas dari ini, ada makhluk tingkat yang lebih tinggi. Saat itu, Si Hao juga pernah melihat makhluk-makhluk ini sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerangnya, namun sekarang, itu benar-benar berbeda. Membunuh. Mereka tidak berbalik, mereka di sini untuk melatih diri mereka sendiri sejak awal. Di bawah pimpinan Muqing, Zulin, Shizong, dan yang lainnya, mereka menyerang ke depan, sangat ganas. Si Hao mengikuti, alisnya berangsur-angsur berkerut. Saat mereka menyerang, meskipun musuh kuat, mereka masih mendorong maju, menuju lebih dalam. Sepanjang jalan, aroma obat tercium. Ada pohon petir perak yang sangat cemerlang, berputar-putar dengan pancaran listrik, dipenuhi dengan buah petir, sangat harum, membuat semua orang ngiler dengan keinginan. Selain itu, ada rumput lidah naga yang membawa embun berkilau, tumbuh di hamparan yang luas, penuh dengan aroma manis. Ini adalah tempat yang bagus. Sebenarnya ada semua jenis ramuan surgawi. Petik 2. Kalian semua tidak bisa memakannya secara acak. Blackie ketiga memperingatkan, buah-buahan dan hal-hal lain di sini setengah nyata setengah palsu, yang paling penting adalah mengandung racun, membawa energi kematian, sangat mematikan. Saat itu, hampir mati setelah makan hanya setengah dari satu. Semakin jauh mereka pergi, semakin dalam alis si hau berkerut, samar-samar merasakan bahwa situasinya aneh, ada sesuatu yang tidak beres. Ketika mereka tiba di kedalaman alam makam barat, makhluk-makhluk itu telah benar-benar menjadi roh, semuanya seperti roh primordial. Tumbuhan dan lainnya tampak hidup dan hidup, pegunungan raksasa yang megah, tetapi semuanya terbuat dari kekuatan spiritual. Tempat ini seperti Void God Realm, kata Swan Sein. Membunuh Mu King, Si Zong, Zhu Lin dan yang lainnya memimpin, seperti sekelompok binatang buas yang menuruni gunung. Aura mereka sangat kuat, surga niat membunuh meluap, semuanya sangat berani, maju terus. Di sana, si hau terkejut, dia melihat beberapa kebenaran. Di depan, langit berkabut dengan cahaya, ada jalan. Western Tum Realm bergabung dengan dunia, sebuah gerbang terbuka. Sosok si hau menghilang dengan sekejap, langsung bergegas masuk. Dia ingin mendapatkan konfirmasi, perasaan semacam itu membuatnya sangat gelisah. Alam Dewa Kosong Western Tum Realm sebenarnya bergabung dengan Void God Realm, menyempurnakan jalan. Tujuannya mengarah langsung ke penjara kegelapan. Pikiran si hau melonjak, berdebar kencang. Western Tum Realm setengah roh setengah berwujud, bahkan dagingnya mulai menyatu. Kemudian, setelah mengerahkan sedikit kekuatan, dagingnya berhasil melewatinya. Dia berdiri di sana, merasa seolah-olah dia memasuki rawa. Roh primordialnya meninggalkan tubuhnya, mengirim tubuhnya terbang keluar lagi. Semangat primordial bersinar, maju ke depan. Dengan Western Tum Realm sebagai fondasi belenggu Void God Realm mencoba untuk dilepaskan, membuka penjara. Dia menggigil dalam hati, merasa semakin tidak nyaman. Alam bawah adalah penjara yang menakutkan untuk memulai, terkubur dalam rahasia yang luar biasa. Hanya warisan paling kuno domain abadi yang memiliki rekaman terperinci, hanya Raja Abadi yang mengetahui kebenarannya. Bab 1857 Si Abadi Western Tum Realm sebenarnya memiliki jenis rahasia ini. Ekspresi si hau tidak terlalu menyenangkan. Ini sangat menakutkan. Jika mereka yang dipenjara dibebaskan dari penjara, surga tahu bencana besar macam apa yang akan turun. Di masa lalu, warisan kuno immortal domain bekerja sama untuk menyegel mereka semua, bagaimana mungkin seseorang dalam skala kecil. Orang-orang yang disegel semuanya adalah sosok-sosok hebat yang tak tertandingi. Si hau melihat bahwa tempat ini sangat tersembunyi. Area yang telah bergabung dengan Void God Realm ditumbuhi semak belukar di mana-mana, pohon-pohon tua layu, tetapi semua ini tepat di sebelah wilayah penjara. Biasanya, siapa yang akan memperhatikan wilayah ini? Void God Realm hanya memiliki satu jalan menuju penjara, dan itu diawasi dengan ketat oleh kedua tetua itu. Sekarang, sebenarnya ada jalan tersembunyi, jalan pintas yang menuju ke wilayah ini. Si hau terus maju. Segera setelah itu, dia menemukan gelombang kekuatan yang menghalangi kemajuannya. Ada lapisan penghalang berkilau dan tembus pandang yang belum ditembus. Bagus, pertahanan di sini dari dulu masih cukup kuat, tempat ini tidak akan terpengaruh untuk beberapa waktu. Si hau melepaskan sedikit napas lega. Namun, ini hanya masalah waktu. Jika ini berlanjut selama beberapa dekade atau lebih dari satu abad, cepat atau lambat, akan ada masalah besar. Void God Realm bukanlah tempat yang sederhana, bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh orang biasa. Itu jauh lebih kuno daripada yang dipikirkan semua orang, kemungkinan besar terkait dengan metode keluarga abadi. Si hau memeriksa tempat ini untuk waktu yang lama, dan kemudian dia perlahan pergi. Dia perlu memberitahu penatua koin dan kakek burung, meminta kedua tetua membuat persiapan. Roh primordialnya kembali ke tubuhnya, berubah menjadi gambar kosong, bergegas keluar. Kemudian, dia segera meninggalkan Weston Tum Realm dan duduk di tempat yang tenang, memasuki Void God Realm. Berat, apa yang kamu inginkan sekarang? Tetua, ada masalah besar. Si hau tidak membuang waktu, dengan cepat memberitahu mereka apa yang dilihatnya, tidak menahan beratnya masalah sama sekali. Benar-benar masih ada beberapa orang yang belum mengundurkan diri. Mereka benar-benar sesuatu, mampu menggunakan metode jenis ini untuk menerobos. Mereka pasti mengerti bagaimana Void God Realm diciptakan di masa lalu. Ada hiu besar yang merajalela di luar. Ekspresi kedua tetua itu sangat serius. Mereka dengan cepat menuju ke tempat penjara itu, secara pribadi menyelidiki bagian itu. Semua ekspresi mereka menjadi pucat, menjadi sangat serius. Untungnya, ada tindakan perlindungan. Penghalang rana ini tidak akan langsung pecah. Ketika saatnya tiba, kita akan melihat siapa dia. Itu mungkin bukan hiu besar, mungkin hanya ikan kecil yang lolos dari jaring saat itu, tidak mampu mengaduk banyak ombak. Masih ada beberapa kartu truf di sini. Jika dia berani datang, itu pasti akan mengejutkan, kami akan menghapus tubuh dan jiwanya. Petik 2. Ketika dia melihat bahwa kedua tetua itu penuh percaya diri, si Hao santai. Dia sudah melakukan apa yang dia bisa, memberitahu mereka berdua. Mulai sekarang, itu akan tergantung pada mereka. Anak muda, alasan mengapa alam bawah ini disebut penjara sebenarnya ada dua. Ada makhluk ganas besar yang roh primordialnya dipenjara di Void God Realm, sementara tubuhnya yang hancur kemungkinan besar terkubur di delapan wilayah. Jika Anda beruntung menemukannya, makanlah sesegera mungkin, itu pasti akan sangat membantu Anda. Ketika si Hao mendengar ini, ekspresinya menjadi lebih buruk daripada menangis. Kemana dia akan pergi untuk menemukan ini? Bahkan jika dia benar-benar menggali dan memakannya, jika keberadaan itu suatu hari berhasil melarikan diri dari penjara surgawi, itu mungkin langsung melawannya sampai mati. Si Hao dengan cepat kembali ke alam makam barat, tidak menghabiskan banyak waktu. Di alam bawah, dia bisa menyelesaikan ini dalam waktu yang sangat singkat. Western Tum Realm, saat ini, sangat bising. Teriakan pertempuran mengguncang langit, pertempuran besar di sini mencapai. Ada orang yang berdarah, beberapa terluka parah, bertempur hebat melawan makhluk-makhluk itu. Pohon-pohon kuno mencapai langit, gunung-gunung besar dan megah. Ini adalah pemandangan yang liar dan buas. Makhluk-makhluk ini semuanya sangat kuat, banyak dari mereka adalah dewa surgawi, beberapa bahkan lebih kuat, layak menjadi makam di mana tulang-tulang surgawi menumpuk di pegunungan. Makhluk yang muncul semuanya sangat ganas. Mu Qing, Zhu Lin, Xi Zhong, semuanya berdiri di daerah luar, mengacungkan tinju mereka dari waktu ke waktu, mengirimkan jejak magis, menyerang makhluk besar itu kembali ke tempat asalnya. Ini adalah para pemimpin, kekuatan mereka hebat, mengambil tindakan dengan terampil dan mudah, memotong banyak jalan, memaksa beberapa binatang purba yang ingin keluar kembali ke formasi mereka, meninggalkan mereka untuk dipertajam oleh orang lain. Selain itu, mereka juga memilih obat-obatan. Meskipun ada racun dan orang normal tidak bisa menelannya, mereka tetap dipetik. Mereka dapat dibawa kembali untuk diekstraksi esensinya. Di pohon petir, ada serangga petir yang terbang keluar. Mereka seperti anak panah, memiliki kekuatan penghancur yang menakjubkan. Beberapa anak muda tidak cukup hati-hati, sehingga tubuh mereka ditembus, hampir kehilangan nyawa mereka. Bak petir saat ini telah berevolusi menjadi alam kultivasi yang sangat tinggi, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ah! Seribu raksasa bersenjata meraung, sosoknya setinggi gunung. Itu membuka mulutnya yang berdarah, memamerkan taringnya, sangat jahat, mengacungkan seribu tangannya. Hanya Muking dan yang lainnya yang bisa menghadapinya. Si Hao bergerak dengan tangan di belakang, menekan ke depan. Beberapa binatang ganas melemparkan diri mereka, tetapi mereka semua dengan mudah ditendang ke samping, dibiarkan anak muda itu untuk bertarung dan membuat diri mereka marah. Ada beberapa binatang raksasa yang menginjak-injak bintang, mampu menerima dan mengirimkan matahari dan bulan, kekuatannya sangat mendominasi. Namun, sebelum Si Hao, mereka seperti manusia jerami. Dengan kilatan cahaya, banyak dari mereka dikirim terbang, tidak ada yang bisa menghentikan kemajuannya. Sebuah jalan emas besar muncul. Si Hao menginjaknya, menuju langsung ke kedalaman alam makam barat. Dia pergi untuk melihat altar kuno itu lagi. Tempat ini tetap tidak berubah. Altar itu masih berupa benda beton, masih ada, sama seperti dulu. Meskipun sebelumnya terpengaruh, menderita kerusakan, sekarang pulih, seolah-olah hidup berdampingan dengan dunia. Hal-hal di altar masih sama, hanya beberapa. Bahkan setelah bertahun-tahun, mereka masih memiliki aura yang sama. Si Hao mengerutkan kening. Bahkan setelah bertahun-tahun, ketika dihadapkan dengan altar ini, dia masih merasa seperti itu dalam dan tak terukur. Seseorang harus memahami bahwa dia sekarang sudah menjadi makhluk tertinggi. Mundur, kalian semua, pergi. Si Hao mentransmisikan suara, memerintahkan semua anak muda untuk mundur ke arah asal mereka, mereka tidak bisa membuang waktu. Dia berpikir bahwa sekarang dia berada di alam makhluk tertinggi, altar ini tidak akan menimbulkan banyak ancaman baginya lagi, tetapi sekarang, dia merasakan sedikit aura misterius. Tempat ini sedikit berbeda, sangat misterius. Di altar itu, ada tiga artefak secara total. Ada tulang tangan yang berwarna emas, memiliki simbol misterius dan kompleks, seolah-olah terbungkus api emas. Ada juga tengkorak, berkilau dan tembus pandang seperti kristal, rongga mata sangat dalam. Jika dia menatap ke dalamnya, seolah-olah itu akan menyedot roh primordialnya keluar. Selain itu, ada bola mata yang membawa darah, bahkan sampai sekarang masih belum mengering. Itu hanya tiga objek ini. Mereka sangat jahat. Setelah bertahun-tahun, mereka masih tidak berubah sama sekali, darah seolah membawa gelombang panas, bisa mengalir. Di masa lalu, ada objek keempat, tepatnya diagram sepuluh ribu roh. Si Hao sebelumnya mempertaruhkan nyawanya untuk membawanya pergi. Si Hao berdiri di sini untuk waktu yang lama tanpa bergerak. Semua anak muda itu mundur, termasuk Muking, Naga Merah, dan yang lainnya. Qi Yang. Pada akhirnya, dia mengekstrak inti pedang abadi, dan kemudian menggunakan diagram sepuluh ribu roh sebagai perisai. Dia memperlakukan ini dengan sangat serius, dan juga bertindak hati-hati, menatap benda-benda di altar. Sama seperti itu, dia tidak bergerak sama sekali, hanya menatapnya, sangat sabar. Akhirnya, ada reaksi, suara lemah terdengar. Siapa yang mengganggu tidur kita? Mereka benar-benar bisa berbicara, mampu mengirimkan jenis suara ini. Hanya saja, itu sangat lemah, seolah-olah itu adalah nyala lilin di angin, akan padam kapan saja. Si Hao tidak mengatakan apa-apa, dengan tenang menonton. So, tiba-tiba, gelombang besar ditransmisikan keluar dari altar. Tengkorak kristal itu sangat cepat, melesat seperti kilatan perak, menuki ke arah kepala Si Hao, ingin menabraknya. Sial. Reaksi Si Hao cepat, mengacungkan inti pedang abadi di tangannya, meretas dengan seluruh kekuatannya. Suara itu memekakkan telinga, seolah-olah Immortal Gold menyerang bersama, sangat memekakkan telinga. Ini benar-benar tidak terduga, kawan kecil masa lalu sudah tumbuh ke level ini. Tengkorak kristal mengeluarkan suara lemah, itu dikirim terbang. Kemudian, di belakangnya, telapak tangan emas di altar melayang, auranya ditarik. Namun, masih ada jenis tekanan. Sementara itu, bola mata itu menjadi lebih menakutkan, masih berdarah. Itu melayang di udara juga, terus bergerak, melepaskan cahaya berbahaya. Tulang Dao, aura abadi, bukan benih yang buruk, melebihi harapan kita. Tengkorak itu berbicara lagi, itu tidak memiliki daging, berbicara sambil menggerakkan rahangnya begitu saja. Dan, Si Hao akhirnya menjawab, kami bisa memberikan kekuatan yang lebih besar padamu, kata Tengkorak. Memberikan. Kami akan memberikannya kepadamu. Bagaimana Anda akan memberikannya kepada saya? Ekspresi Si Hao tetap tenang. Itu akan tergantung pada pilihanmu. Dari kami bertiga, Anda dapat memilih satu. Kata Tengkorak Kristal. Bagaimana jika saya memilih tulang tangan emas? Si Hao bertanya. Itu bisa menyatu dengan tulang lenganmu, memberimu kekuatan yang tak tertandingi, apalagi membuatmu panjang umur abadi. Kata Tengkorak Kristal. Panjang umur. Lalu dengan itu, apakah aku bisa menyebut diriku imortal? Satu, Si. Si Hao bertanya. Uh, apa yang kamu ungkapkan sangat akurat, ini adalah niatnya. Tengkorak Kristal itu mengangguk. Bab 1858 yang dikalahkan. Immortal Si, bahkan jika Si Hao mengucapkan kata-kata ini sendirian, dia masih akan merasa itu sangat aneh, membuat pikirannya agak berat. Apakah ini yang disebut bencana umur panjang? Dia benar-benar mengalaminya juga. Apa yang disebut bencana umur panjang adalah sesuatu yang sebelumnya tidak dia ketahui dengan jelas, tetapi sekarang, dia memiliki beberapa tebakan, melihat beberapa petunjuk. Apakah kalian semua satu makhluk, atau tiga makhluk yang berbeda? Si Hao bertanya. Tengkorak dan tulang lengan jelas berbeda warna. Terlebih lagi bola mata itu terlalu besar, sepertinya tidak muat di tengkorak kristal. Satu atau tiga, apakah itu penting bagimu? Tengkorak kristal melepaskan sedikit cahaya berapi-api dari dalam rongga matanya, berwarna ungu emas, menyeramkan dan misterius, membuat orang merasa seolah-olah bahkan jiwa mereka akan mulai berdenyut. Saya tidak ingin tulang orang lain bergabung ke dalam tubuh saya sendiri. Si Hao berkata, menolak seperti ini. Ini awalnya seharusnya menjadi kekuatan yang mudah diperoleh untukmu, namun kamu menyerah begitu saja, aku tidak bisa mengerti sama sekali. Jika Anda bergabung dengan tulang ini, Anda bisa mendapatkan kekuatan abadi. Tengkorak kristal berkata sambil menghela nafas. Jenis kekuatan itu adalah sesuatu yang bisa aku kembangkan sendiri. Si Hao menjawab, ada jalan emas besar yang bisa kamu ambil, memungkinkan kamu untuk bangkit dalam waktu sesingkat-singkatnya, mengapa kamu mengambil jalan yang jauh. Anda harus memahami bahwa dunia sekarang samar dan sulit dipahami, arus bawah melonjak, sedikit lebih banyak kekuatan adalah sedikit lebih banyak kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Menolak seperti ini bukanlah pilihan yang masuk akal, kata Tengkorak kristal. Lalu bagaimana dengan apa yang harus saya bayar? Si Hao dengan tenang bertanya. Kamu tidak perlu membayar apapun selama kamu mewarisi kekuatan paling suci ini, pastikan itu tidak menghilang begitu saja ke dunia ini tanpa alasan. Kata Tengkorak kristal. Si Hao menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa lagi. Apakah kamu menolak, atau kamu tidak percaya padaku? Tengkorak kristal bertanya. Ada individu yang sangat kuat yang mengatakan kepada saya bahwa semakin kuat keberadaan, semakin mereka akan peduli tentang keseimbangan, memperhatikan karma. Meskipun hubungannya denganku tidak buruk, itu selalu melakukan pertukaran yang setara. Tentu saja, itu masih menipu saya. Petik 2. Baiklah, jika kamu bersikeras merasa seperti ini, maka itu juga bisa diartikan seperti ini. Di masa depan, ketika Anda punya waktu, bantu kami membalas dendam, tebas musuh kami. Kata tengkorak kristal. Kamu tidak jujur. Si Hao mundur. Mengapa mereka tidak membicarakan hal ini sebelumnya, hanya ketika mereka membuka kedoknya, apakah mereka memintanya untuk mengambil bagian dari karma? Ini kemungkinan besar masih bukan kebenaran. Pada kenyataannya, setelah immortalmu, immortal Wang dan immortal Kin, dia merasa seperti ini membawa risiko yang luar biasa. Pada akhirnya, dia mungkin mati tanpa tanah pemakaman yang layak. Dia tidak ingin terjebak dalam masalah lagi. Anak muda, kamu sangat luar biasa, kecepatan pertumbuhanmu telah membuat kita semua terkejut. Hanya saja, kamu harus mengerti bahwa yang paling tidak dimiliki dunia ini adalah waktu, kamu perlu mengerti untuk menghargainya. Ini adalah kesempatan bagimu untuk menjadi naga, ini akan menghemat banyak waktumu. Aku takut dikutuk dalam kutukan abadi, aku takut setelah aku menyatu dengan salah satu dari kalian, ketika saatnya tiba, aku tidak lagi menjadi diriku sendiri. Si Hao sangat langsung, tidak berbelit-belit sama sekali. Jika ada beberapa rencana yang terjadi, tidak perlu menyembunyikannya. Dengan tibanya zaman tanpa kultivasi, dunia berubah, makhluk-makhluk dari semua wilayah telah mundur. Sekarang saat-saat yang menakutkan mendekat, dunia menjadi damai. Saya tidak berpikir bahwa saya kekurangan waktu, ini adalah kesempatan saya. Si Hao lebih lanjut berkata. Dia kemudian menambahkan, jika kalian semua benar-benar memiliki beberapa jenis rencana, kita dapat bekerja sama, memberi saya dukungan dalam aspek lain, dan pasti akan ada pengembalian di masa depan. Anda semua dapat melihat bahwa kecepatan kultivasi saya sangat cepat, layak untuk didekati. Sementara itu, bahkan jika saya tidak bergabung dengan Anda semua, siapa tahu, suatu hari, saya mungkin menjadi sekutu Anda yang paling kuat. Petik 2. Anak muda, kamu terlalu berhati-hati. Kami tidak mencoba untuk melakukan kejahatan, terlebih lagi tidak mencoba untuk membuat Anda menjadi bagian dari kami, tetapi benar-benar mengagumi Anda, nyala api di rongga mata tengkorak kristal menjadi semakin intens, secara bertahap menjadi dalam seperti dua lubang ungu emas, membuat seseorang tenang. Perlahan-lahan, si Hao merasa semakin damai, pikirannya tenang, semua fluktuasi emosinya menghilang, sebenarnya akan tertidur. Tanpa sadar, dia tiba-tiba merasakan kantuk. Si Hao sudah menjadi makhluk tertinggi, namun dia hampir tertidur di sini, hampir daunnya berakhir di sini. Ciii, seni pedang simbol rumput dilepaskan, ditransmisikan melalui tubuh pedang, beruntun demi goresan menghantam altar. Serangan makhluk tertinggi sudah cukup untuk menjatuhkan bintang-bintang di langit. Namun, artefak di altar tidak biasa. Tulang lengan emas itu segera terbang keluar. Dengan suara honglong, itu menghantam, menutupi langit dan bumi, mengelilingi kekosongan, menutupi semua energi pedang. Setelah bentrokan yang intens, terjadi penghancuran diam-diam. Lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul, melahap esensi langit dan bumi. Ketika tempat ini menjadi sunyi, altar itu masih ada, tulang lengannya masih seperti dicor dari emas, mengambang di kehampaan. Cahaya berapi-api di rongga mata tengkorak terus berkedip, bola mata itu masih bergerak, menatap si Hao. Anak muda, apakah kamu mencoba melawan kami sampai mati di sini? Kata tengkorak. Kalian semua yang pertama bergerak, jika kalian semua akan menjadi kuat, maka saya akan bertindak dengan tepat. Kata si Hao. Dia memiliki sejumlah keyakinan, karena jika pihak lain cukup kuat, mampu bertindak sepenuhnya tanpa kendali, maka mereka tidak akan mengatakan apapun kepadanya, mereka hanya akan langsung mengambil tindakan dan bergabung dengannya. Kalau begitu, pergi saja. Kamu bahkan tidak memiliki gairah, kita hanya akan menjadi orang asing mulai sekarang. Kata tengkorak. Aku sudah mengatakan bahwa jika kalian semua percaya padaku, kita dapat memilih untuk bekerja sama. Jika kita bergabung bersama, paling banyak, itu hanya akan menciptakan kembali kekuatan masa lalumu dan pencapaian ku dalam hidup ini kemungkinan besar akan berhenti di sana. Sementara itu, jika anda semua bersedia membantu saya, itu mungkin dunia yang sama sekali berbeda. Petik 2. Si Hao tidak segera pergi, malah mengucapkan kata-kata ini. Setelah terdiam lama, tengkorak kristal itu berkompromi, benar-benar setuju. Murid Si Hao berkontraksi, dia tahu bahwa mereka tampaknya agak terburu-buru, tidak punya banyak waktu lagi, atau mereka tidak perlu pergi sejauh ini. Ci. Altar itu menyusut, menjadi seukuran kepalan tangan. Kemudian, tulang lengan emas, bola mata berdarah, dan tengkorak kristal semuanya menyusut, masih tersusun di sana. Altar melayang, muncul di depan Si Hao. Si Hao tidak berani membawanya karena takut terpengaruh oleh Dao. Bangun itu tidak mudah, biayanya tidak sedikit. Anda tidak perlu meragukan kami, kami tidak akan menyakiti Anda. Kata tengkorak kristal. Karena kita akan berjalan di jalan yang sama, memilih untuk bekerja sama, lalu apakah ada beberapa hal yang bisa kalian semua katakan padaku? Si Hao bertanya. Apa yang ingin kamu ketahui? Tengkorak kristal bertanya. Siapa kalian semua? Mengapa kalian ada di sini? Apa yang ingin kalian lakukan? Apakah alam makam barat ini dibuat oleh kalian semua? Tujuan seperti apa yang kalian semua miliki dalam menggabungkannya dengan alam dewa kekosongan? Setelah menghela nafas, altar seukuran kepalan tangan menjadi sunyi, tidak ada jawaban yang terdengar untuk waktu yang lama. Si Hao juga tidak mengatakan apa-apa, menunggu dengan tenang. Jika saya mengatakan bahwa kami adalah yang kalah, dipukuli dengan menyedihkan, melupakan segalanya, apakah Anda akan mempercayai kami? Tengkorak itu akhirnya bertanya. Saya tidak akan terlalu yakin. Si Hao hanya memiliki empat kata ini. Kami dipukuli hingga hancur, yang benar-benar kalah, hanya memiliki beberapa kenangan yang dangkal, kami bahkan tidak mengingat diri kami yang sebenarnya lagi. Saat ini, hanya ada satu keinginan yang tersisa di benak kita, yaitu kembali ke puncak kita. Kami adalah makhluk berumur panjang, kami ingin menciptakan kembali kemuliaan umur panjang kami sebelumnya. Kata Tengkorak. Ekspresi Si Hao bergerak, apakah ini bencana umur panjang? Ada sekelompok makhluk seperti ini. Dan, apakah kamu bahkan tidak tahu siapa musuhnya? Kita tidak, hanya ada beberapa jejak yang belum terhapus. Kami adalah yang dikalahkan dari pertarungan kecil terakhir. Tengkorak itu berkata dengan sedih. Apa? Si Hao sangat terkejut, kali ini benar-benar tersentuh. Mereka benar-benar memiliki latar belakang yang hebat. Apa yang disebut pertikaian kecil juga telah terjadi terlalu lama, sesuatu dari masa lalu yang tak berujung. Paling tidak, itu sebelum imortal Ancien. Pertempuran terakhir, pertarungan pamungkas akan segera turun. Kami masih belum mengundurkan diri. Tengkorak kristal meraung. Si Hao berpikir dalam hati, semakin merasa bahwa pertarungan hebat di masa depan akan menakutkan, melibatkan terlalu banyak. Monster tua sejati akan melompat keluar dari era hebat yang berbeda, itu akan melebihi semua imajinasi. Apa yang terjadi dengan alam makam barat? Saya yakin Anda semua pasti tahu ini dengan baik, tidak mungkin Anda lupa, kan? Si Hao curiga. Alam makam barat tidak sengaja dibuat oleh kami. Kami sebelumnya secara tak terduga menemukan buku tulang. Jika Anda tidak setuju, Anda bisa melihatnya. Ketika berbicara sampai di sini, tengkorak kristal membuka mulutnya, menyemburkan sepotong tulang hitam hangus, diatasnya memang beberapa rekaman. Namun, tengkorak kristal secara langsung menyangkal penggabungan alam dewa Void, mereka juga tidak ingin melakukan hal besar yang tersembunyi. Ada yang lain, Si Hao tidak terlalu yakin, setengah ragu. Memang ada seseorang yang datang kemudian, ini sesuatu dalam beberapa dekade terakhir. Dia melakukan hal-hal ini, tetapi kami tidak memperhatikannya, menunjukkan kekhawatiran bersama. Kata tengkorak kristal. Seperti apa dia? Latar belakang seperti apa yang dia miliki? Apakah Anda semua melihat? Si Hao bertanya, ekspresinya serius. Tingginya melebihi sang, tubuhnya membawa bau busuk, seolah-olah dia adalah makhluk yang merangkak keluar dari gunung mayat. Dia sangat kuat, sisik tidak lengkap menutupi tubuhnya, tapi ada bulu salju yang jatuh dari waktu ke waktu. Tengkorak itu berkata dengan serius. Ketika Si Hao mendengar ini, kulit kepalanya mati rasa. Dia merasa bahwa hal-hal yang benar-benar buruk. Dari deskripsi tengkorak itu, dia langsung memikirkan raja ekor iblis. Jangan bilang itu benar-benar makhluk ini. Ayo pergi. Si Hao berkata pada akhirnya. Dia merasa seperti ketika berhadapan dengan tiga monster tua ini, sulit untuk melihat menembus mereka, dan juga sulit untuk mengetahui apakah yang mereka katakan itu nyata atau palsu. Cara terbaik adalah menemukan monster tua lainnya, gunakan monster untuk menghadapi monster. Bab 1859 kembali dari perjalanan yang menghargai. Di alam bawah, ada kandidat yang sangat baik, yang merupakan penguasa wilayah terlarang. Dia adalah individu yang ganas yang melintasi, dunia bendungan, sangat kuat. Tentu saja, dia juga hancur, sekarang hanya tersisa setengah dari tengkoraknya. Namun, keinginannya tampaknya sangat kuat, jadi dia tidak mau menghilang dari dunia ini. Altar seukuran kepalan tangan diam-diam melayang ke atas dan ke bawah. Di atasnya, tengkorak kristal, tulang lengan emas, dan bola mata yang berdarah semuanya menjadi sunyi, untuk sementara menjadi diam. Si Hao mengulurkan tangannya, melepaskan seberkas cahaya, dan kemudian bola api muncul, mengelilingi altar, membawanya menjauh dari bagian terdalam western tomb realm begitu saja. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, karena orang yang dicurigai sebagai pohon katel iblis mungkin masih hidup, atau mengapa harus bertindak dengan ketakutan seperti itu. Itu bisa saja segera menyempurnakan ketiga monster tua itu. Sementara itu, alasan mengapa si Hao bahkan bisa menghadapi tiga hantu di altar kemungkinan besar sebagian karena raja iblis katel yang hanya memiliki sisa tubuh yang hancur. Namun, dia harus meningkatkan kultifasinya sebanyak mungkin, dunia ini terlalu kacau. Meskipun dunia ini memasuki zaman tanpa budidaya, itu juga menjadi semakin berbahaya. Begitu usia yang paling menakutkan tiba, yang lemah tidak akan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Bahkan jika itu hanya untuk keluarganya, untuk teman-temannya, dia harus terus hidup, melindungi semua orang. Pertempuran imortal Ancien hampir sepenuhnya memusnahkan klan sembilan surga sepuluh bumi, apalagi kali ini. Hanya surga yang tahu apa yang akan terjadi. Serangan seorang abadi sejati akan membuat lautan bintang meledak, apalagi makhluk sejati yang tak tertandingi, raja abadi yang tiada taranya. Saat itu, alasan mengapa sembilan surga sepuluh bumi hancur berkeping-keping, alasan mengapa semua makhluk mati dengan menyedihkan justru karena alasan ini. Ketika para ahli yang tak tertandingi lewat, sembarang tatapan acak mungkin langsung membakar pembudidaya biasa menjadi abu. Di luar, pertempuran sangat intens, alasan utama karena makhluk baru muncul tanpa henti. Tempat ini sangat luas, binatang purba terkonsentrasi. Pegunungan primitif naik dan turun terus-menerus, muncul satu demi satu, pohon-pohon kuno mengjulang ke awan. P.C.U., Luan, True Hole, Three-Footed Golden Crow, dan yang lainnya menginjak-injak kubah langit, bergerak melintasi Cakrawala, berkedip-kedip dengan kecemerlangan yang menyilaukan saat mereka menyerang dengan membunuh. Mu King, Zhu Lin, dan Si Zong semuanya memiliki luka pada mereka, bekas darah, sementara ada beberapa orang lain yang tidak bisa bergerak sama sekali, sekarang terbaring di tanah, dilindungi oleh orang lain. Ada makhluk yang sangat kuat yang membantai jalan keluar mereka, membuat semua pemimpin muda lelah. Alasan utamanya adalah ada terlalu banyak makhluk di sini, sementara mereka hanya memiliki beberapa ratus. Si Hao berdiri di sana, masih tidak mengambil tindakan, diam-diam menonton. Dengan suara Sou, seekor kura-kura hitam besar melompat, bersembunyi di belakangnya, melihat sekeliling. Kemudian, ia menepuk dadanya, berkata dengan tatapan kaget, kura-kura ini hampir mati ketakutan, berengsek. Aku bertemu dengan seekor kura-kura tua yang terus mengejarku. Itu pasti raksasa prasejarah. Hong Long. Sebuah gunung besar segera runtuh. Cakar hitam besar muncul, langsung menghancurkannya. Sebuah kepala hitam raksasa muncul, milik kura-kura raksasa. Kura-kura ini benar-benar kuat, kekuatan pertahanannya mencengangkan, anak-anak desa batu tidak bisa berbuat apa-apa. Kulit kura-kura yang bersinar tampak seperti dilemparkan dari emas abadi, suara kengkiang terdengar saat mereka mengenai permukaannya. Membunuh, Mu Qing mengambil tindakan, tombak divin petir dengan kekuatan penetrasi yang menakjubkan muncul di tangannya. Dia menjadi satu dengan tombak, berubah menjadi seberkas kilat emas, maju dengan berani. Dengan suara pu, kura-kura di puncak self-release realem ini tertusuk sampai mati. Hong! Teknik berharga kaisar petir melonjak dengan tombak surgawi di tengah. Semuanya meledak, binatang buas di sekitarnya semuanya disambar petir sampai mereka mulai berkedut, seluruh tubuh mereka hangus hitam, beberapa bahkan lebih langsung meledak. Kekuatan Mu Qing adalah salah satu yang terbaik di sini. Binatang buas paling gila keluar menuju ke arahnya, namun dia menahan mereka semua. Bahkan jika ini hanya pelatihan, seseorang harus realistis. Makhluk yang terlalu kuat, untuk anak muda lainnya, tidak akan menjadi penyempurnaan diri, melainkan mengancam kehidupan. Tentu saja, setiap orang dari mereka harus melihat darah, merasakan jenis atmosfer kematian yang menghancurkan, dan hanya dengan begitu mereka dapat menerima temper yang mereka butuhkan dan hasil penajamannya. Mereka berjuang sampai mereka semua menjadi gila. Semua anak muda abis-habisan, orang-orang yang tergeletak di tanah semua terhuyung-huyung berdiri lagi, bertarung sambil bermandikan darah. Si Hao berdiri di sana, dengan tenang menyaksikan semua ini. Meskipun situasi ini sudah sangat berbahaya dan berdarah, dia masih tidak menunjukkan niat untuk mengambil tindakan. Semua ini akan tergantung pada orang-orang itu saja. Mereka hanya berjuang sampai langit menjadi gelap dan bumi menjadi redup, matahari dan bulan tanpa cahaya. Darah menutupi tanah, bahkan tulang yang hancur terlihat, sebagian besar dari anak-anak desa batu. Binatang buas di sini bertarung tanpa henti. Sangat sulit untuk membayangkan berapa banyak sisa-sisa yang terkubur di sini saat itu, jiwa-jiwa perang benar-benar tak terhitung jumlahnya. Setelah diasuh oleh Weston Tum Realem, mereka semua mengembangkan perasaan. Membunuh. Zulin memiliki empat bulu yang ditusupkan ke tubuhnya, dia saat ini menghadapi beberapa burung ganas, bertarung dalam pertempuran mematikan melawan mereka. Di antara mereka, ada gagak emas yang memiliki bulu emas yang mempesona. Ada beberapa yang menusuk tubuh Zulin, berlumuran darah. Mereka terus-menerus menyerangnya. Ada unikon yang seluruhnya seputih salju seperti batu giyok, tapi itu sangat buas. Setelah menjadi gila, itu benar-benar berubah bentuk. Deretan taji tulang putih muncul di punggungnya, salah satunya menembus dada Zulin. Pertempuran ini menjadi semakin intens. Pada titik ini, semua orang merasakan bahaya, merasa bahwa mereka tidak dapat menghadapi musuh mereka seperti sebelumnya. Membunuh. Akhirnya, mereka semua menjadi benar-benar kelelahan, semua energi esensi mereka habis. Namun, monster ganas di Western Tomb Realm masih terus muncul tanpa henti. Berapa banyak sisa yang ada? Bagaimana bisa ada begitu banyak jiwa dan keinginan yang hancur? Mereka setengah berwujud, setengah terbuat dari kekuatan spiritual, bahkan ada darah iblis yang dihidupkan kembali, itu benar-benar aneh. Kata si Hao. Tengkorak di altar kecil yang tenang berbicara lagi, berkata, jumlah sisa-sisa setidaknya jutaan, atau bagaimana jenis dunia kecil ini bisa terbentuk. Itu dibentuk dengan mengandalkan mereka. Petik 2. Baiklah, pertempuran hari ini akan berakhir di sini. Kata si Hao. Anak-anak muda ini sangat keras kepala, meskipun mereka sudah lama kehabisan energi, beberapa bahkan sekarat, mereka masih bertahan, berjuang dalam pertempuran berdarah. Si Hao mengambil tindakan. Dengan lambayan lengan bajunya yang besar, semua binatang raksasa terbang keluar seperti manusia jerami, benar-benar membersihkan tempat ini, tidak ada yang tersisa. Kemudian, dia secara pribadi mengambil tindakan, mengaktifkan esensi unik untuk kultivasi alam maha tingginya, membantu merawat beberapa orang, membantu mereka pulih dari keadaan sekarat mereka, atau orang-orang ini pasti akan mati. Masih ada beberapa hal baik di sini, setidaknya, untuk tingkat kultivasi mereka, mereka harus menjadi obat penyembuhan yang bagus. Tengkorak Kristal berkata, memberitahu si Hao bahwa ada perbendaharaan lain jauh di bawah alam makam barat. Bangun, gali tanah, si Hao memerintahkan. Anak-anak muda selalu mematuhi kata-kata si Hao, melakukan apapun yang dia katakan. Meskipun mereka kelelahan, mereka masih segera bangkit, mulai menggerakkan tubuh mereka, menganggap ini sebagai bagian dari latihan mereka. Bumi dan batu melonjak, permukaan terbuka. Semua orang menjadi kaget, ada banyak sisa-sisa di bawah tanah, semuanya spesies langka. Ada beberapa yang sebesar puncak gunung, beberapa hanya seukuran ibu jari. Namun, ada satu kesamaan, yaitu mereka semua sangat kuat ketika mereka masih hidup. Saat mereka menggali lebih jauh, lapisan bumi tidak lagi layu, malah membawa aura lembab. Kemudian, mereka menggali tambang yang lebih tua, sampai-sampai ada es, dengan gua es dan lubang salju. Tempat ini. Mayat-mayat di sini belum membusuk, masih mempertahankan daging dan darah mereka, membawa energi darah esensi yang bersemangat. Huh, hal-hal ini, saat itu, kami sudah makan begitu banyak sampai kami ingin muntah. Ketika anak-anak muda yang datang dari Desolate Border melihat hal-hal ini, perut mereka langsung muntah. Tengkorak kristal menjadi sedikit terdiam. Awalnya ingin memberi mereka beberapa harta, hadiah besar, karena beberapa alam kultifasi binatang purba ini sangat tinggi. Darah dan esensi ki mereka, jika diekstraksi, akan sebanding dengan pil surgawi dan obat-obatan menakjubkan. Bahwa mereka kembali, perintah Muking, semua orang bergerak bersama, beberapa menilai mereka di dalam. Esensi yang dikandung binatang buas dan burung surgawi ini benar-benar menakutkan. Jangan sia-siakan apapun, ketika saatnya tiba, ekstrak sung-sungnya, esensinya ada yang paling mencengangkan. Si Zong berkata, sangat berpengalaman. Uh, lumayan, ada mayat makhluk setengah tertinggi yang bahkan bisa kita gunakan. Setelah energi pembunuhan dihilangkan, itu dapat digunakan sebagai obat yang bagus untuk membuat tubuh marah. Su Lin mengangguk. Pada akhirnya, mereka kembali dari perjalanan yang bermanfaat, membawa kembali sejumlah besar tubuh binatang purba. Sementara itu, ini belum semuanya. Menurut apa yang dikatakan tengkorak kristal, kedalaman bawah tanah memiliki tingkat yang bahkan lebih menakutkan, yang mungkin berbahaya bahkan untuk dijelajahi si Hao. Ada tubuh makhluk tertinggi. Si Hao terkejut. Jika Anda mencari dengan hati-hati, akan ada tubuh yang lebih kuat, darah mereka langka dan berharga, obat-obatan hebat yang benar-benar luar biasa. Mereka mungkin tidak kalah dengan obat-obatan abadi. Petik 2. Ada yang lebih kuat? Si Hao bertanya. Ada. Tengkorak kristal itu mengangguk. Si Hao mulai berpikir sendiri. Jika ada yang lebih kuat, lalu level berapa mereka? Bukankah tempat ini terlalu menakutkan? Sebenarnya memiliki banyak makhluk menakutkan. Di tingkat terdalam, disitulah kita dikuburkan. Tengkorak kristal berkata dalam-dalam. Si Hao tercengang, dan kemudian dia benar-benar mengerti. Apakah sum-sum tulang di tulangmu masih ada? Apakah kalian semua masih membutuhkannya? Si Hao bertanya dengan tenang. Tengkorak kristal menatapnya, api umum emas di dalam rongga matanya perlahan berdenyut. Tulang lengan emas itu juga perlahan melayang, sementara bola mata yang berdarah itu juga menatapnya. Si Hao memutuskan untuk berhenti, tidak bertanya lagi, tidak lagi memikirkan hal-hal itu. Senior, karena tempat ini dipisahkan menjadi beberapa lantai, terkubur di dalamnya adalah jenis harta karun ini, di masa depan, saya harus meminta Anda untuk memperlakukan keturunan ini dengan baik. Si Hao bertanya. Anda ingin kami memimpin, membimbing mereka dalam pelatihan mereka di sini? Tengkorak kristal bertanya. Tepat, Si Hao mengangguk. Apakah kamu tidak takut dengan Raja Katail Iblis itu? Saya sendiri tidak takut, dan dengan para senior menjaga anak-anak, saya percaya seharusnya tidak ada masalah. Kata Si Hao. Kami telah mementingkan Anda, tetapi Anda sekarang membuat kami mengajar dan mengawal anak-anak nakal ini. Tengkorak kristal tidak puas. Kemarilah, kalian semua masih tidak memberi hormat kepada para senior ini. Seru Si Hao. Sekelompok anak muda berbaris dengan tertib, berjalan bersamaan, menyapa mereka dengan hormat, menunjukkan rasa hormat yang besar. Mereka kembali ke desa batu, mulai mengekstraksi sum-sum, mengekstrak esensi daging dan darah, menyempurnakan semuanya menjadi pil surgawi. Ini semua adalah obat-obatan hebat yang tak ternilai harganya. Adapun Si Hao, dia membawa altar kecil dan tiga makhluk bersamanya, langsung mencari penguasa wilayah terlarang. Ketika mereka baru saja mendekat, penguasa wilayah terlarang sudah merasakan sesuatu. Tidak seperti sebelumnya, dia naik ke udara, pakaian putih lebih bersih dari salju, wajah seperti batu giyok, berdiri di udara, melihat ke bawah di tempat ini. Semangat yang sama, dia angkat bicara, suaranya membawa sedikit pesona. Jika dia masih bisa hidup kembali, ini pasti akan menjadi pria yang sangat cantik, memiliki temperamen yang luar biasa. Altar kecil itu bergoyang, tengkorak kristal, tulang lengan emas, dan bola mata berdarah bergetar, bahkan merasa sedikit gelisah. Mereka merasakan semacam tekanan kuat. Dao Saudara telah pergi sejauh ini di jalanmu. Saya baru tahu ada sesuatu yang terjadi. Bagaimana bocah ini bisa setuju dengan mudah, apalagi mengatakan bahwa dia membawa kita ke sini untuk membangun karma baik. Ternyata dia ingin mengintimidasi kita, penuh kebencian. Eh, di era mana Dao Saudara tinggal, kapan kamu melampaui? Pada saat itu, lupakan tengkorak kristal, bahkan tulang lengan emas dan bola mata yang benar-benar melepaskan fluktuasi kehendak surgawi, berbicara di sini. Seharusnya lebih lambat darimu. Apakah kalian semua sudah masuk ke bendungan? Tuan wilayah terlarang bertanya. Kamu, pergi ke sana sebelumnya. Tengkorak kristal terkejut. Itulah sumber dari semua kekacauan. Anda dapat kembali hidup-hidup setelah masuk. Tatapan bola mata yang berdarah itu dalam. Tubuhku sudah mati, tetapi dauku tetap gigih. Sisa-sisa akan berkeliaran di dunia. Hati membawa kengganan. Tuan wilayah terlarang berkata. Kemudian, penguasa wilayah terlarang menyambut mereka dengan rendah hati, mengundang mereka untuk duduk dan minum teh, mengobrol. Namun, mereka bertiga tidak memiliki tubuh, dan mereka tidak dapat membuat tubuh asli mereka muncul, hanya dapat terus melayang di atas altar itu. Si Hao sangat terguncang. Dia tahu bahwa dia benar-benar membawa ketiga monster ini ke tempat yang tepat, masih lebih baik bagi penguasa wilayah terlarang untuk mengobrol dengan mereka. Dia juga ingin memahami beberapa kebenaran. Bab 1860 Budidaya Pahit Tolong, tiga individu yang dihormati. Pakaian salju berkibar, tuan wilayah terbatas tampak transcendent yang tak terlukiskan. Meskipun dia sudah meninggal, dia masih tetap percaya diri dan tenang. Tidak peduli bagaimana orang memandangnya, dia masih tampak seperti makhluk abadi sejati yang dibuang ke dunia manusia. Dia membuat gerakan, tolong, membuat tengkorak kristal dan yang lainnya mendarat di tepi pondok jerami. Tidak jauh, bambu giok bergoyang, mengeluarkan suara gemerisik, membawa aroma segar dan bersih. Di depan pondok jerami, danau kosmos berkilauan dan tembus pandang, bintang-bintang memenuhi langit, berkumpul menjadi sebuah danau. Itu benar-benar pemandangan yang sangat spektakuler. Kedua anak dao, satu laki-laki satu perempuan, muncul sekali lagi, berdiri di belakang penguasa wilayah terlarang, membawa teh, merawat para tamu meskipun ketiganya tidak mau meminumnya. Altar menjadi setengah orang tingginya, mendarat di tanah. Apakah kalian semua dibunuh oleh orang yang memelihara sekelompok ayam? Tuan wilayah terlarang bertanya, ekspresinya serius, mengobrol tentang kejatuhan ketiga makhluk itu. Si Hao tercengang, kata-kata macam apa itu? Seorang ahli yang memelihara ayam. Ini agak terlalu absurd. Tiba-tiba, dia mengingat beberapa hal, mengingat yang mana itu. Dia secara pribadi mendengar Cao Yuseng mengaum dari ruang waktu yang berbeda, menyebutkan beberapa hal. Di antara mereka, ada makhluk yang memiliki beberapa finix sejati di sisinya, membesarkan mereka di pintu masuk keluarganya seperti ayam. Seberapa mendominasi dan menakutkan keberadaan ini? Mungkinkah yang dibicarakan oleh penguasa wilayah terlarang adalah individu ini? Ini benar-benar memalukan. Kami dibunuh oleh orang lain, roh primordial hancur, sekarang tidak mengetahui karma dari kehidupan masa lalu kami, hanya beberapa kenangan yang tersisa. Kami hanya tahu bahwa kami jatuh selama pertarungan itu. Tengkorak Kristal berkata, berbicara seolah membawa kesedihan yang tak ada habisnya. Kamu tidak punya kesan. Tuan wilayah terlarang tersenyum, berbicara pada dirinya sendiri. Kemudian, dia menyebutkan makhluk, mengatakan, dibunuh oleh orang yang menjual obat-obatan palsu. Sepertinya akrab, saya tidak tahu apakah kita berbagi karma, kata Tengkorak Kristal. Ini membuat si Hao tidak bisa membantu tetapi membuat lebih banyak tebakan. Jual obat palsu, pepatah ini terlalu aneh, pakar menakutkan macam apa ini? Itu jelas bukan makhluk biasa. Meskipun aneh, si Hao merasa pasti ada sesuatu yang sangat menakutkan yang terlibat di sini. Mungkinkah keberadaan itu? Si Hao sebelumnya telah mendengar bahwa ada keberadaan yang tubuhnya dibagi menjadi enam bagian, disegel menjadi enam bagian obat umur panjang yang berbeda. Itu benar-benar mengejutkan. Hanya saja, keberadaan ini terkait dengan obat-obatan, tetapi pada akhirnya, dia menerima gelar jahat seperti ini. Jika bukan dia, lalu yang menyembeli babi. Tuan wilayah terlarang tersenyum lagi, dengan tenang bertanya seperti ini. Si Hao menjadi benar-benar terdiam. Judul-judul seperti apa ini? Sepertinya keberadaan tabu ini memiliki sisi uniknya masing-masing, atau mengapa mereka memiliki nama seperti ini? Babi yang disembeli. Dao saudara, apakah Anda mengutuk atau mengejek kami? Samar-samar saya ingat bahwa ada seorang individu yang membantai semua makhluk, membunuh tokoh nomor satu dari semua klan. Makhluk yang mati semuanya disebut suku babi olehnya. Ekspresi tengkorak kristal itu pahit, berkata dengan desahan ringan. Lebih tepatnya, aku seharusnya memanggilnya tukang daging, eksistensi yang seharusnya dipotong menjadi daging cincang oleh semua klan. Aku ingin tahu apakah tubuh dan jiwanya sudah terhapus. Tuan wilayah terlarang berkata pada dirinya sendiri. Si Hao mendengarkan dari samping, ingin berbicara beberapa kali. Tuan wilayah terlarang menatapnya, berkata, ada beberapa hal yang tidak akan membawa manfaat bagi kultivasi Anda jika Anda mendengarnya terlalu dini, lebih baik jika Anda maju selangkah demi selangkah. Setelah Anda mencapai level itu, Anda secara alami akan menyadarinya. Petik 2. Si Hao ingat penguasa wilayah terlarang mengatakan hal yang sama tentang dunia kegelapan, dan tentu saja, ada teror besar yang terlibat. Bahkan Sutuo adalah makhluk kegelapan yang berevolusi, sisi lain bahkan telah terkorosi sebelumnya. Sejak Kaisar Runtuh, era besar telah berlalu satu demi satu. Orang-orang dan hal-hal ini, pada akhirnya, paling banyak akan menjadi percikan di sungai besar waktu. Bahkan jika mereka adalah tokoh terkemuka di zaman mereka, bahkan jika mereka mengaduk-aduk surga mencapai gelombang, ketika semua sejarah disurvey, mereka mungkin masih belum tentu bisa naik di atas. Tuan wilayah terlarang mengatakannya seperti ini. Kemudian, dia memikirkan dirinya sendiri, menggelengkan kepalanya. Tubuhnya hancur, hanya separuh tengkoraknya yang tersisa, apalagi yang tersisa. Hanya ada keinginan yang belum ditanda tangani yang masih berkeliaran di dunia ini. Pada akhirnya, Si Hao mendengarkan semuanya dengan bingung. Dia hanya tahu bahwa adegan sebenarnya di balik bendungan adalah sumber kekacauan. Hal-hal yang benar-benar menakutkan ada di belakang sana. Tidak heran Dewa Willow akan menghilang di sana, memiliki tujuannya sendiri, alasannya sendiri. Mungkinkah Dewa Willow masih kembali? Dadanya langsung terasa sesak. Bahkan yang sekuat penguasa wilayah terbatas hanya bisa merangkak kembali dengan tubuh yang hancur, hanya tersisa setengah tengkorak. Senior, saya ingin berlatih dan berkultivasi di dekat bendungan. Si Hao tiba-tiba berkata, bertanya kepada mereka. Apakah kamu mencoba menceritakan lelucon? Api emas ungu di tengkorak kristal melompat, sebenarnya menjadi agak dingin. Si Hao tidak berkecil hati, dengan sangat langsung menyatakan bahwa dia telah mengunjungi tempat itu sebelumnya, secara pribadi berdiri di wilayah itu. Tentu saja, dia tidak berani menyeberangi bendungan. Itu memang tempat yang menakutkan, mayat di tingkat dao abadi tergantung di bendungan, sisa-sisa mereka tertinggal. Itu benar-benar mengejutkan dan mengerikan. Saya hanya ingin melatih diri saya di sisi bendungan ini, dan tidak benar-benar menyeberang. Si Hao lebih lanjut menjelaskan. Dari masa lalu hingga sekarang, ketika era besar naik dan turun, makhluk paling kuat, begitu mereka mencapai akhir jalur kultivasi mereka, semua ingin menuju ke sana. Ini memang tempat yang bagus. Tuan wilayah terlarang berseru kagum. Kemudian, dia tertawa, dengan suara yang agak dingin, dia berkata, ketika kultivasi seseorang telah mencapai batasnya, berbondong-bondong seperti ngengat ke api, mengikuti jalan menuju kehancuran mereka sendiri, ini hanyalah sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang tua yang bosan. Hidup bersedia melakukannya. Anak muda, jangan terlalu ambisius, kultivasi saja dengan benar. Jika Anda dapat berkultivasi ke alam abadi sejati, maka Anda dapat pergi dan mendapatkan beberapa pengalaman. Jika tidak, Anda harus berhenti berpikir terlalu banyak, kata Tengkorak Kristal. Bahkan seseorang yang sekuat dirinya, meskipun telah menuju ke sana, saat itu, ia tidak berani mengambil setengah langkah melewati kolam petir, tidak pernah menuju ke sisi lain bendungan. Itulah mengapa ketika mengetahui bahwa penguasa wilayah terlarang dapat kembali hidup-hidup, itu menjadi sangat terkejut. Bagaimana dengan ini? Selama kamu dapat mengolah alam maha tinggi dengan sempurna, aku dapat mempertimbangkan untuk memberimu formasi transportasi, membawamu ke sana. Tuan wilayah terlarang benar-benar melonggarkan nada suaranya. Si Hao telah pergi ke sana sebelumnya, tetapi jalan yang diambil tidak terbayangkan, tidak mungkin itu bisa direplikasi sekarang. Hanya orang tua aneh ini yang memiliki jalan lain yang bisa diambil. Saya bahkan ingin membawa anak-anak muda itu ke sana. Wilayah itu memiliki jurang petir, tempat yang sangat baik untuk membuat mereka marah. Si Hao bergumam. Dirimu sendiri tidak sempurna, namun kamu masih memiliki mood untuk peduli pada orang lain. Anda harus merenungkan diri sendiri terlebih dahulu. Ketidah sabaran untuk hasil, ketika kecepatan kultivasi seseorang terlalu cepat, itu akan membuat fondasi dao Anda tidak stabil. Tuan wilayah terlarang dengan kejam menunjukkan kelemahannya. Si Hao menghela nafas. Ini adalah kebenaran. Bahkan Jin Tae Jun dapat melihat melalui masalah ini, apalagi tipe sosok hebat yang tak tertandingi ini. Dia selalu memikirkan jalannya sendiri beberapa tahun terakhir ini, bahkan ingin mengurangi fondasi daonya, memulai dari awal. Kamu punya dua pilihan. Yang pertama adalah terus menggunakan kutukan penghancur abadi untuk memperbaiki diri sejati Anda, melewati semua rasa sakit dan keputusasaan, perlahan menghapus bahaya tersembunyi Anda, memperbaiki tubuh emas dengan cara ini. Pilihan lainnya adalah benar-benar memulai dari awal. Tuan wilayah terlarang berkata. Di samping, tengkorak kristal terkejut. Tidak pernah diharapkan anak muda ini benar-benar menderita oleh kutukan penghancur abadi, namun dia masih sepenuhnya sehat, bertahan tanpa masalah. Mari kita coba temper dengan Immortal Breaking Curset terlebih dahulu. Mulai hari ini, aku akan mengasingkan diri. Saya pasti tidak akan keluar dari pengasingan sebelum saya menjadi makhluk tertinggi yang lengkap. Kata Si Hao. Dia telah mendengar terlalu banyak rahasia, tukang daging apa, apa yang membesarkan Phoenix sejati sebagai ayam. Ini terlalu mengejutkan, pencapaian normal bukanlah sesuatu yang istimewa sama sekali. Kalau begitu pergi saja ke istana emas itu. Kali ini, penguasa wilayah terlarang itu menunjuk ke sebuah istana emas, dengan kepala Si Hao di dalamnya, menanggung siksaan mengerikan dari kutukan penghancur keabadian. Si Hao menguatkan dirinya, setiap kali dia masuk ke dalam, dia akan selalu menanggung siksaan dari kutukan penghancur abadi. Meskipun ini bukan pertama kalinya, dia tetap saja berkeringat dingin. Immortal Breaking Curset, ini adalah hukuman paling menyakitkan di dunia ini. Setelah meletus, saat menebang dao seseorang, itu akan membuat seseorang mengalami penderitaan tanpa akhir, baik spiritual maupun duniawi. Tiga hari kemudian, seluruh tubuh Si Hao dipenuhi keringat, darah juga keluar dari tubuhnya. Setelah diperiksa lebih dekat, bahkan ada beberapa sisa tulang yang hancur. Sulit membayangkan bagaimana kutukan penghancur abadi menyiksa seseorang. Bahkan setelah 30 tahun, jenis penyiksaan ini masih ada, apalagi menjadi semakin menyakitkan. Namun, menurut apa yang dikatakan penguasa wilayah terlarang, ini sangat normal, semakin lambat tahapnya, semakin kejam jadinya. Tengkorak kristal itu tampak seperti baru saja melihat hantu, menatapnya dengan aneh. Ada seseorang yang bisa bertahan tanpa menghapus dao mereka. Apa yang telah kamu pelajari? Tuan wilayah terlarang bertanya padanya. Saya mulai bertanya tanya apakah ini mungkin metode kultivasi paling kejam di dunia. Mengubah dao seseorang, terus-menerus menghancurkannya, sepertinya kultivasi seseorang akan lumpuh, tetapi pada kenyataannya, itu ditempa seperti logam sejati dalam nyala api. Si Hao menjawab. Bahkan penguasa wilayah terlarang mengungkapkan ekspresi aneh. Ini justru keterampilan dao yang melumpuhkan metode kuno, dia benar-benar tidak bermaksud agar si Hao mendapatkan pencerahan jenis ini, karena kenyataannya tidak seperti itu. Namun, karena dia mengatakannya sendiri, penguasa wilayah terlarang menjadi diam, menyuruhnya untuk terus bertahan. Senior, aku ingin bertarung. Ketika saya melihat anak-anak muda yang sedang naik daun di desa batu bermandikan darah untuk membuat diri mereka marah, itu membuat saya juga sangat tersentuh. Sejak saya meninggalkan desolate border, saya tidak pernah bertarung tanpa henti untuk waktu yang lama. Kata si Hao. Menurutnya, kultivasi pengasingan tidak hanya duduk di sana dalam meditasi, itu juga bisa menjadi pertempuran tanpa akhir, memahami dao melalui perjuangan hidup dan mati. Baiklah, aku akan mengirimmu ke suatu tempat, apakah kamu sudah menyaksikan betapa kuatnya klan yang memudar itu? Tuan wilayah terlarang berkata. Dia membuka jalan, mengirim si Hao ke dalam kekacauan utama. Ada dunia yang hancur di sana. Meskipun semuanya sudah mati, memanggil jiwa perang mereka masih mungkin. Bertarunglah sepuasnya. Tuan wilayah terlarang berkata. Ini adalah apa yang telah dia persiapkan sebelumnya untuk si Hao, tetapi tidak pernah menggunakannya. Sebelum mencapai alam makhluk tertinggi, datang ke sini hanya akan menandakan kematian. Ini adalah medan perang makhluk tertinggi. Membunuh. Si Hao menyerbu masuk. Begitu dia melangkah masuk, dia bertemu dengan semua jenis makhluk, dipaksa untuk bertarung dengan intens. Sepuluh hari kemudian, si Hao kembali. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, tulang patah dan otot patah. Dia jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah, hampir pingsan. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya medan perang itu. Saya akan mengasingkan diri untuk merenungkan apa yang telah saya pelajari. Aku akan kembali, si Hao mengucapkan selamat tinggal pada tempat ini. Setelah mengasingkan diri selama setengah tahun, si Hao memasuki Void God Realm, bertarung di penjara kegelapan. Ini juga merupakan tempat baginya untuk melunakkan dirinya sendiri. Setelah berjuang untuk waktu yang sangat lama, dia pergi ke pengasingan lagi untuk memahami metodenya sendiri, merenungkan jalan masa depannya. Sama seperti itu, si Hao memulai kultifasinya yang gila, memeriksa dirinya sendiri melalui pertempuran sejati, melalui darah, keterampilan daunya terus meningkat.